Saat ini sidang yang akan dikelar hari ini pada hari Selasa 2 April 2024 akan menyidangkan dari pemeriksaan ahli dan juga saksi dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Saudara setelah kemarin majelis hakim MK memeriksa saksi dan tim Amin hari ini MK akan memeriksa ahli dari kubu Ganjar Mahfud. Tim pemenang nasional Ganjar Mahfud bakal mendatangkan 8 orang ahli kabarnya begitu dan ketua tim hukum TPN Todung Mulya Lubis menegaskan sejumlah ahli akan dihadirkan diantaranya ahli hukum tata negara, ahli psikologi politik, ahli sosiologi politik, ahli komunikasi politik hingga ekonom bidang pertanian serta pakar teknologi informasi atau IT. Jelang sidang di gedung Mahkamah Konstitusi sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang memantau dari dalam ruang gedung Mahkamah Konstitusi. Saya akan tanyakan pada Tifal apa saja yang akan diutarakan oleh para ahli ini kira-kira Tifal siapa saja yang akan hadir dan apa yang akan diutarakan kira-kira oleh para ahlinya dari capres cowok Presiden Jarmahfud nanti. Tak sampai 5 menit yang lalu Radi kami sudah mendapatkan keterangan dari Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis yang baru saja tiba di Kompleks Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Todung kepada saya menyampaikan bahwa awalnya sempat dilaporkan atau dikabarkan bakal ada 11 saksi fakta dan 8 ahli namun terkonfirmasi terakhir kali oleh Todung bahwa jumlah saksi fakta yang akan dihadirkan oleh TPN Ganjar Mahfud selaku pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 hari ini sebanyak 10 orang. Ada 10 saksi fakta dan 9 ahli yang bakal dihadirkan soal nama dan juga siapa-siapa saja yang bakal dipanggil pemohon dalam sidang hari ini tidak dirincikan secara detail tapi yang bisa disampaikan di sini adalah ia ingin menekankan atau selaku pemohon dari TPN Ganjar Mahfud ingin menekankan soal kecurangan-kecurangan yang sempat dilaporkan dalam permohonan mereka ke mahkamah konstitusi sebagai kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif dalam pemilihan presiden tahun 2024 khususnya lagi sehubungan dengan adanya pengondisian pembagian bantuan sosial atau bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung ini berpengaruh pada perolehan suara pasangan nomor 2 waktu itu di Pilpres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang memperoleh hasil rekapitulasi akhir 58% lebih itu yang terakhir kali disampaikan tolong kepada saya tidak sampai 5 menit yang lalu sampai dia tiba bersama dengan tim hukumnya atau tim hukum Ganjar Mahfud di kompleks mahkamah konstitusi Republik Indonesia yang terlihat saat ini baru persiapan awal karena di jadwal sidang sendiri baru akan dimulai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sama seperti proses sidang yang berlangsung kemarin untuk pemohon dari tim hukum nasional atau THN Anies Muhaymin yang berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga sore hari waktu itu kira-kira gambaran teknisnya tidak akan jauh berbeda dengan proses sidang yang berlangsung kemarin untuk THN Amin selaku pemohon namun saya coba konfirmasi kepada todung siapa kira-kira yang bakal dihadirkan lebih dulu atau akan didengarkan keterangannya lebih awal oleh pemohon kepada hakim konstitusi yang menyebut bahwa tim ahli atau para ahli yang akan coba didengarkan keterangannya lebih dulu itu yang terakhir kali saya terima keterangannya oleh todung muliaw lubis sebelum lama ini yang anda lihat sekarang tim hukum atau tim hukum TPN Ganjar Mahfud sudah mulai memasuki ruang sidang pleno makamah konstitusi di gedung 1 ada Tama Es Langkun, ada Roni Talapesi juga dan juga tim hukum lainnya ini sudah bersiap untuk masuk ke dalam dan tadi tidak hanya dari tim hukum dari pemohon tapi tim hukum pihak terkait juga sudah tiba lebih dulu di kompleks MK Republik Indonesia yang terlihat di mata saya tadi ada OC Kaligis lalu juga ada Hotman Paris Utapia yang juga bagian dari tim pembela Prabowo Gibran yang menjadi pihak terkait dalam sengketa hasil pembel atau PHPU Pilpres 2024 ini dari KPU selaku terbohon juga tim hukumnya sudah tiba di sini tinggal saya lihat atau yang tinggal kita nantikan sekarang adalah dari tim Bawaslu lalu juga dari pihak-pihak lain yang juga akan ikut bersidang pada hari ini perlu dipertegas lagi bahwa tidak ada perubahan signifikan secara teknis persidangan untuk hari ini sehingga ini yang bakal kita simak bersama nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Bagian Barat tadi ya Tiff ini yang menarik perhatian kita semua termasuk publik juga bahwa beberapa waktu yang lalu sebelum sidang di gedung mahkamah konstitusi ini berlangsung sidang perselisian hasil Pilpres ini berlangsung salah satu tim hukum dari Ganjar Mahfud menyebut akan menghadirkan seorang saksi dari unsur Kapolda unsur kepolisian nah tapi saya tadi melihat daftar yang Anda sebutkan melalui laporan Anda tadi tidak juga dihadirkan ada nama Kapolda Anda sempat mengonfirmasi hal ini kepada ketua tim hukum Ganjar Mahfud Toto Mulia Lubis Tiffal tidak tersampaikan sebetulnya apakah salah satu pihak itu adalah Kapolda yang sempat digadang-gadang bakal dihadirkan oleh tim hukum TPN Ganjar Mahfud untuk dihadirkan di muka sidang PHPU hari ini namun belakangan juga sempat beredar kabar bahwa rencana untuk membawa Kapolda dari daerah tertentu begitu walaupun sekali lagi ini juga tidak diterangkan secara dita Kapolda mana yang dimaksud ini tidak jadi dilakukan apakah juga tergambar pada hari ini ini masih butuh konfirmasi lagi lebih detail sayangnya tadi saat saya coba konfirmasi 10 nama saksi fakta ditambah dengan 9 ahli yang dibawa ini tidak dirincikan oleh tim hukum Ganjar Mahfud siapa-siapa saja orang-orangnya polanya juga hampir sama sebetulnya dengan penjelasannya disampaikan oleh tim hukum nasional atau THN Anies Mohaimin kemarin saat ditanyakan 11 saksi fakta siapa-siapa saja dan 8 ahli siapa-siapa saja tidak diterangkan secara detail dan baru terungkap saat proses persidangan di dalam ruang sidang Pelayanan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Gunung 1 ID Radi tentu yang menjadi menarik disini sejauh mana pengembangan dari penggalian keterangan dari para saksi dan juga ahli ini sehubungan dengan petitum yang mereka mohonkan kepada MK waktu itu meminta agar pasangan Prabowo Subianto Gibra Raka Buming Raka ini didiskualifikasi dan dilakukan pemungkutan suara ulang tanpa menghadirkan Prabowo dan Gibra sebagai pesertanya ditambah dengan dugaan kecurangan TSM itu tadi terstruktur sistematis dan masif sejauh mana galiannya termasuk apakah betul ada Kapolda dan tidak jadi Kapolda itu dibawa seperti kabar yang beredar ini juga pasti butuh konfirmasi Radhi oke baik Tiff terima kasih laporan langsung anda nanti saya akan perbarui lagi informasi paling akhir dari gedung MK di dalam ruang sidang apa-apa saja yang menarik akan kita perbarui lagi terima kasih Tiffal Solesa dari dalam ruang sidang gedung Mahkamah Konstitusi dan saudara setelah jeda Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi dengan perbincangan bersama anggota Dewan Pembina Perludem dan juga dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggara ini tapi kita akan jendak sejenak tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV saudara ahli kita tahu bahwa Bansos ini kan merupakan suatu keputusan dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR sehingga ada undang-undang tentang itu sebagai undang-undang tentunya ini dibicarakan baik oleh pemerintah di DPR dan di DPR itu disana semua ada fraksi-fraksi semua partai-partai ada disana baik PDIP baik PKS Demokrat semua partai ada disana diputuskanlah tentang adanya Bansos ini kemudian tentunya sebagai keputusan dan sebagai undang-undang tentunya pemerintah wajib untuk melaksanakan undang-undang itu lantas dari tadi penjelasan ada ahli mengatakan seakan-akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan Bansos ini pertanyaan saya adalah apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dengan menyeluruhkan Bansos ini Bansos ini tadi saudara dipakai teori tentang teori Pokberang yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh beberapa senator dan sebagainya sedangkan disini ini adalah pemilihan presiden penggelontoran Bansos itu bukan dilaksanakan oleh salah satu segmen tertentu tapi oleh pemerintah yang di backup dan didasarkan pada undang-undang dan dibicarakan oleh semua partai yang ada disana sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam peribadi tersebut lantas pertanyaan saya apa yang salah kenapa apa dasar-dasar menyalahkan pemerintah ketika dia melaksanakan undang-undang dan menyalurkan Bansos ini sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat itu saja pertanyaan saya terima kasih disambung oleh pertanyaan dari pertanyaan saya yang datang satu lagi kalau masih ada cukup baik ya mulia menyambung dari pertanyaan rekan sejawat kami Prof. Oto saya ingin bertanya kepada ahli saya sangat tertarik dengan teori gentong babi yang dipaparkan oleh ahli pertanyaan saya pada tahun 2004 SBY SBY bisa memenangi Pilpres atas Megawati apakah teori getong babi ini juga berlaku yang kedua tahun 2014 Jokowi menang atas SBY dalam Pilpres dan kita ketahui bahwa Jokowi bukan petahana atau didukung petahana demikian juga SBY waktu itu juga bukan petahana dan bukan didukung oleh petahana waktu itu Megawati apakah berlaku juga teori gentong babi kembali di Breaking News Kompas TV masih bersiaran dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta dan saya saat ini sudah bersama anggota Dewan Pembina Perludam yang juga dosen hukum pemilu Titi Anggreni selamat pagi pagi Mas Radi ketemu lagi masih panjang ini ini kalau ada beberapa ahli yang sudah dibocorkan kayaknya tadi ya ada ahli hukum Tata Negara Universitas Anjelas Charles Simabura lalu guru besar psikologi politik Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk lalu juga ahli hukum Tata Negara yang juga dekan Fakultas Hukum ya Universitas Brawijaya A.N. Eko Widiarto yang kita ketahui sementara baru tiga orang ini bagaimana Anda melihat tiga ahli ini yang akan dihadirkan kira-kira apa saja yang akan mereka jelaskan ya yang pasti berkaitan dengan dalil yang dikemukakan oleh pemohon pasangan calon nomor tiga ya atau pemohon nomor dua perkara pilpres nomor dua di dalam permohonan mereka kan mereka menyoroti soal keabsahan pencalonan Gibran terkait dengan adanya putusan DKPP sebagai tindak lanjut putusan MK nomor 90 tadi ada dokter Charles Simabura itu memang juga salah satu ahli yang dihadirkan pengadu saat persidangan di DKPP jadi mungkin akan melihat perspektif hukum tata negara khususnya terkait ilmu perundang-undangan menyangkut bagaimana sebuah putusan mahkamah konstitusi harus ditindak lanjuti jadi saya duga titik beratnya pasti akan kesana lalu juga kalau kita lihat Prof Aan ya Dr. Aan ini kan beliau ahli di hukum tata negara ilmu perundang-undangan hukum acara mahkamah konstitusi ilmu negara dan lain sebagainya mungkin akan banyak melihat bagaimana praktik penanganan perselisian hasil di mahkamah konstitusi terkait dengan terjadinya pelanggaran ataupun kemudian penegakan keadilan pemilu begitu saya duga sih Prof Aan akan mendorong bagaimana mahkamah konstitusi misalnya konsisten dengan pendekatan keadilan substantif yang biasa diperaktikan oleh mahkamah saat perselisian hasil pilkada kalau Prof Hamdi kan dia ahli psikologi politik bagaimana kemudian mungkin melihat dampak dari pendekatan yang sifatnya politik Bansos saya sudah bisa membaca psikologi politik ini pasti arahnya ke Bansos karena sekarang psikologis akan mempengaruhi pilihan betul jadi ini menarik menurut saya karena pasti yang ingin dibangun itu adalah kalau saya sih melihat mahkamah itu sudah tidak perlu perdebatan lagi apakah fokus kepada angka-angka ataukah keadilan substansial karena dengan misalnya mahkamah memutuskan memanggil empat menteri dan DKPP mahkamah itu sudah mengkonfirmasi bahwa mahkamah konstitusi juga tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator tapi mahkamah konstitusi menegakkan asas dan prinsip pemilu yaitu luber jurdil dan juga soal bagaimana praktik pemilu itu harus berjalan secara demokratis jadi tidak ada lagi debat lah tinggal kemudian pertanyaannya adalah mahkamah tidak mungkin terlepas dari signifikansi pengaruh terhadap hasil karena kan di beberapa putusan mahkamah konstitusi misalnya di tahun 2010 di perkara pilkada pandeglang mahkamah itu mengatakan ada pelanggaran yang bisa berpengaruh terhadap hasil tapi ada pelanggaran yang tidak berpengaruh nah apakah kemudian dari serangkaian persidangan ini mahkamah sampai pada konklusi yang mana karena ada memang contoh pelanggaran yang tidak berpengaruh itu kalau soal pemasangan alat peraga lalu ada misalnya kecurangan di 123 TPS tetapi kalau dia betul-betul secara prinsipil menyerang asas pemilu luber jujur dan adil maka kan sebenarnya produk dari proses yang inkonstitusional itu juga menjadi inkonstitusional saya kira akan menarik sebenarnya kita sudah mulai panas kemarin bagaimana kita melihat hari ini nomor 3 dan akan menarik lagi besok ya soal KPU saya kira KPU tidak akan banyak bicara soal yang didalilkan di luar tugas KPU mereka akan mempertegas bahwa KPU sudah bekerja benar dan nanti di hari Kamis nomor 2 dalam hal ini pihak terkait ya pasangan calon Prabowo-Gibran saya kira akan tampil atau menampilkan bantahan-bantahan terhadap saksi atau ahli yang dihadirkan oleh para pemohon ya ini akan menjadi hari yang dinamis ya dan menantang dari sisi keilmuan hukum pemilu ataupun hukum tata negara selain itu saya tadi menyimak ada ekonom bidang pertanian dan juga pakar IT ini relevansinya apa kalau ekonomi bidang pertanian kira-kira karena Bansos itu kan ditingkatkan karena dampak El Nino betul karena kan kalau kita dengar kemarin itu ada pernyataan dari Faisal Basri ya justru dampak dari El Nino itu menurun di 2024 tapi kenapa justru Bansosnya naik begitu nah ini mungkin akan mengukur rasionalitas sebuah kebijakan terkait dengan ekonom yang memang ahli di pertanian soal IT ya apalagi kalau bukan si rekap ya pembahasan soal ada algoritma yang mengunci suara pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud tetap di angka 17% begitu jadi mudah-mudahan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di si rekap ya karena bagi saya itu mudah sekali dibantah ujung-ujungnya pasti itu alat bantu saya sudah memprediksi itu pasti nanti alibinya ini kan hanya alat bantu nah menurut saya nomor 1 itu kemarin berlebihan ya karena sampai 2 ahli membahas si rekap dan ya agak dan arah misalnya ketika penyampaian Prof. Annie pun dikaitkan dengan situng di 2019 gitu ya termasuk saya dengar juga ada ahli etika ya yang akan hadir apakah Romo Magnis saya belum bisa mengkonfirmasi karena kita juga belum melihat tapi akan menarik itu melihat warna persidangan karena konfigurasi ahlinya ternyata mewakili cukup variatif dan lengkap gitu jadi dari berbagai sisi kalau kemarin saya melihat dari tim hukum Anies Mohaimin kebanyakan ahli hukum Tata Negara kalau sekarang lebih variatif saya lihat ini apa namanya ahli-ahli yang dihadirkan ini dari sisi ahli yang dihadirkan dengan varian-varian ahli yang dihadirkan yang ingin dikongklusikan dari ahli ini yang ingin diwrap gitu dari tim hukum Genjar Mahfud apa kira-kira bahwa hasil pemilu yang ditetapkan KPU itu produk dari sebuah proses yang diklaim atau didalilkan oleh nomor 1 dan nomor 3 bermasalah nah tinggal kemudian masalah itu secara fundamental apakah betul-betul menyerang prinsip-prinsip pemilu yang konstitusional nah ini kan saksi dan ahli itu salah dua saja dari tujuh alat bukti ada alat bukti lain berupa surat atau tertulis keterangan para pihak keterangan pihak lain hari Jumat akan ada empat menteri dan DKPP dihadirkan dan juga ada alat bukti lain apakah misalnya surat-menyurat elektronik video dan lain sebagainya jadi saya kira terkait dengan saksi dan ahli ini selain meyakinkan hakim salah satu dampaknya adalah karena ini persidangan yang terbuka ini menjadi forum akuntabilitas publik jadi publik juga bisa menilai bagaimana serangkaian proses pemilu diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan meskipun kemudian rangkaian ini kan nanti endingnya dari sisi mendengarkan para pihak dan juga pembuktian itu hari Jumat jadi kita harus ini kepada pemirsa jangan terputus di hari ini kita juga perlu mendengar besok dari KPU hari Kamis dari nomor 2 dalam hal ini pihak terkait dan juga hari Jumat empat menteri dan DKPP artinya pemirsa Kompas TV dimanapun berada juga tidak bisa menyaksikan sidang ini separuh-separuh kalau memang mau melihat memang ada dugaan apa namanya kecurangan pemilu atau tidak itu maksudnya begitu ya jadi semua saling berkaitan betul sekali kita akan bisa melihat secara holistik itu sampai dengan proses pembuktian berakhir kalau tidak ada keterangan pihak lain tambahan itu maka Jumat kan merupakan proses terakhir dari pembuktian nah jadi kita juga harus menunggu begitu selain itu tadi saya sudah sampaikan alat bukti itu ada tujuh ya keterangan saksi keterangan ahli itu dua saja selain itu ada surat atau tertulis kita kan tidak bisa membaca ya yang membaca itu para pihak begitu nah ada keterangan pihak lain itu juga akan kita dengar hari Jumat lalu juga ada alat bukti lain tentu kita juga tidak sepenuhnya bisa melihat begitu kalau tadi kita perhatikan hilir mudik ya membawa berkas-berkas begitu nah selesai dari proses pembuktian ini maka hakim tentu akan mendalami keseluruhan alat bukti yang ada dan kemudian ditambah dengan keyakinan hakim itu akan membuat putusan begini Mbak Titi kalau kita lihat kemarin publik membacanya sepertinya termasuk saya sepertinya argumentasi ahli yang dihadirkan tim hukum Amin ini relatif sedikit mudah dipatahkan oleh tim hukum dari Prabu Gibran kita ketahui lah ya ada Prof Yusril disitu ada Pak Otwasi Buwan ada Hotman Paris dan sebagainya nah jika Anda melihat hari ini ahli-ahli yang datang apakah juga akan semudah itu dipatahkan atau seperti apa kalau kita boleh mengomparasi ahli-ahli yang dihadirkan oleh tim Ganjar Mahfud dan juga ahli yang dihadirkan oleh tim Anies Mohamim tapi jangan dijawab dulu ya Mbak Titi kita akan break dulu sesaat lagi di Breaking News Kompas TV dari gedung mahkamah konstitusi tetaplah bersama kami 10 berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan mahkamah 11 para pihak saksi ahli dan pihak lain yang akan menggunakan media elektronik milik pribadi untuk dihubungkan dengan fasilitas elektronik atau menggunakan fasilitas lain milik mahkamah yang diperlukan dalam sidang memberitahukan kepada kepaniteraan mahkamah sebelum persidangan dimulai 12 petugas keamanan menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan tata tertib persidangan 13 dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak saksi ahli dan atau pihak lain ketua sidang menegur dan memberikan peringatan 14 setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran tetapi tidak diindahkan ketua sidang memerintahkan para pihak saksi ahli pihak lain dan atau pengunjung sidang keluar dari ruang sidang atau gedung mahkamah 15 pelanggaran terhadap tata tertib merupakan penghinaan terhadap mahkamah terima kasih telah menonton! menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. FKPU yang hadir, Eberta Kawima, Andi Bagus Mahawaru, Febri Andamuklis, Romy Maulana, dan Luqman Hakim yang mulia. Terima kasih. Terima kasih dari pihak terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia kami dari kuasa pihak terkait yang hadir pada hari ini di samping kiri saya, Bapak Prof. Dr. Yusri Isiah Mahendra. Samping kiri saya juga M. Maulana Bungaran, SIMH. Di samping kanan saya Bapak Dr. Hotman Paris Hotopeya, SIMH. Di belakang kami Bapak Prof. Dr. Oce Kaligis, SIMH LLM. Kemudian di belakangnya lagi ada Bapak Zul Armain Aziz, SIMH. Berikutnya Bapak Hidayat Bustam, SH Berikutnya lagi Ibu Francis Ustia, SHMH Kemudian Munatsir Mustaman, SHMH Selanjutnya Satria Nararia, SH Fadil Muhammad Indra Praja, SH Rozi Fahmi, SHMH Dan saya sendiri Dr. Fahri Bahmit, SHMH Terima kasih ya mulia Dari Bapak Selu, silakan Terima kasih ya mulia Assalamualaikum Wr. Wb Kami ditinggalkan oleh Bapak Puadi, Anggota Bawas URI Ibu Lali Soehenti Dan juga Bapak Toto Hariono Dari staff ada Pak Deputi, Bapak Labayoni Kemudian Pak Agung, Pak Vivin Kemudian Arief, Kurniawan dan Rahman Saya sendiri Rahmat Bagja ya mulia Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Baik, Agenda Persidangan Pagi hari ini sampai selesai nanti Agendanya atau acaranya untuk mendengar keterangan para ahli maupun saksi yang dajukan oleh pihak Pemohon nomor 2 Apakah daftar ahli dan saksi yang diserahkan ini sudah tidak ada perubahan Pak Mulia? Tidak ada perubahan yang mulia Baik, kalau begitu nanti kami panggil untuk ahli dulu supaya ke depan mengucapkan sumpah Pertama Pak Aan, Eko Widiarto Yang Mulia Yang Mulia Prof. Forma Magnis masih dalam perjalanan Jadi kami mohon Ya, baik nanti bisa disusulkan Terima kasih Yang Agama Hindu Mungkin Pak Putu Arta sini Kemudian Selebihnya Islam ya Mohon perkenan Yang Mulia Bapak Ritwan Mansur Untuk memandu lapal sumpahnya Ini untuk ahli Baik, Yang Mulia Ketua Terima kasih Bapak Aan, Eko Widiarto Bapak Charles Simabura Bapak Prof. Dr. Didin S. Damanhuri Bapak Hamdi Muluk Ibu Leoni Lydia Ibu Dr. Nerissa Permana Bapak Sunarko Ikuti lafaz sumpah yang akan saya tuntunkan Menurut agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Saya bersumpah Sebagai ahli Akan memberikan keterangan Yang sebenarnya Sesuai dengan Keahlian saya Terima kasih Yang Mulia Yang Beragama Hindu Yang Mulia Bapak Daniel Mohon perkenannya Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Ikuti Lafaz sumpah yang akan saya tuntunkan ya Om Atta Parama Wisesa Saya bersumpah sebagai ahli Akan memberikan keterangan yang sebenarnya Sesuai dengan keahlian saya Om Santi 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 Om Baik, terima kasih Baik, sebelum Dipersilahkan kembali ke tempat Pak Mulia ini Ahli dulu atau saksi dulu yang mau didengar? Kami akan mengajukan ahli lebih dulu yang mulia Berarti Pak An dulu ya Pertama Atau siapa dulu? Pak An ya Pak An ya Baik Para Ahli yang selebihnya Supaya menunggu di luar Kecuali Pak Eko Nanti Bisa ke budium Terus akan dilanjutkan dengan penyumpaan saksi Silahkan Pak Eko saja yang tinggal di dalam Untuk memberikan keahlian pertama Kemudian saksi Supaya ke depan Pak Dadan Aulia Rahman Ibu Indah Subbakti Kuruntari Ningsih Tiga Pak Pamiru Sidi Pak Hairul Anas Swaadi Swaidi Bapak Mehmet Ali Jaya Bapak Mukti Ahmad Bapak Marulimin Nonggang Purba Pak Sunandi Artoro Pak Suprapto Ibu Nendi Sokma Wartono Kecuali Pak Maruli Selebihnya agama Islam Pak Maruli mungkin bisa Menyendiri di sebelah sini Dimon Perkenan Yang Mulia Bapak Arituan Mansur Untuk memandu Lapa Sumpah Saksi Untuk yang agama Islam dulu Baik Terima kasih Yang Mulia Bapak Dadan Aulia Rahman Ibu Endah Subbakti Bapak Fahmi Roshidi Bapak Hairul Anas Bapak Mehmet Ali Jaya Bapak Mufti Ahmad Bapak Sunandi Artoro Bapak Suprapto Bapak Nendi Sukma Wartono Ikuti Lapa Sumpah Saksi Yang akan saya tuntunkan Menurut agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Saya bersumpah Sebagai Saksi Akan memberikan keterangan Yang sebenarnya Tidak ada lain Dari yang sebenarnya Kasih kembalikan Yang Mulia Baik Terima kasih Dilanjut Yang Mulia Bapak Daniel Baik Terima kasih Yang Mulia Pak Maruli Manonggang Purba ya Tangan kiri Di atas Alkitab Bapak Kristen Atau Katolik Kristen Dua jari ya Oke Ikuti lafal janji Akan saya tuntun ya Saya berjanji Sebagai Saksi Akan memberikan Keterangan Yang sebenarnya Tidak lain Dari yang sebenarnya Semoga Tuhan Menolong saya Baik Terima kasih Saya kembali kepada Yang Mulia Pak Ketua Terima kasih Baik Para Saksi Dipersilakan Menunggu di luar ya Nanti akan Dipanggil satu persatu Pada gilirannya Silahkan Baik Untuk Keteranganali pertama Pak Aan silahkan Mengambil Posisi di podium Waktunya Secara akumulasi 20 menit Tetapi Itu sudah Dengan pendalaman Sehingga Bapak sini Pak Jangan jauh-jauh Dengan prinsipal Nanti Nanti Untuk pengantar Bisa 5-7 menit Pak Aan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam jantara buat kita semua Om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Terhormat Pemohon Termohon Pihak terkait Dan bawah seluruh Republik Indonesia Serta hadirin yang berbahagia Izinkan Pada kesempatan ini Saya ingin mengupas Tentang Makna Wawonang Mahkamah Konstitusi Dalam memutus Perselisian tentang Hasil Pemilihan Umum Yang Mulia Saya ingin mendahulukan Sebuah Filosofi Tentang Keadilan Pemilu Bahwasannya Next Proses Pemilihan Umum Yang Adil Dan Bebas Dari Kecurangan Merupakan Pilar Negara Demokrasi Keadilan Pemilu Adalah Sarana Langkah Mekanisme Yang Merupakan Bagian Dari Sistem Pemilihan Umum Untuk Mencegah Terjadinya Ketidakberesan Dan Untuk Mengurangi Menyelesaikannya Serta Menghukum Pelaku Ketika Hal Itu Terjadi Prinsip-Prinsip Hukum Dan Keadilan Harus Menjadi Dasar Dalam Menyelesaikan Perselisian Pemilu Memastikan Bahwa Setiap Proses Pemilu Dilakukan Dengan Integritas Dan Transparansi Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Pemilu Adalah Dasar Dari Demokrasi Yang Sehat Dan Lembaga Hukum Memiliki Peran Kritis Dalam Memastikan Bahwa Setiap Aspek Memilu Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Hukum Dan Demokrasi Yang Tertinggi Keadilan Dan Integritas Pemilu Harus Dijaga Bukan Hanya Untuk Menghormati Prinsip Dasar Kedaulatan Hukum Tetapi Juga Tentang Memastikan Bahwa Nilai-Nilai Demokrasi Tetap Terjaga Keseimbangan Antara Perlindungan Hak Individu Dan Kebutuhan Menyelenggarakan Proses Pemilu Sangat Penting Untuk Menjaga Integritas Proses Pemilu Disamping Juga Menghormati Kehendak Rakyat Sebelum Mengupas Makna Dari Frasa Wenang Mahkamah Saya ingin Mengidentifikasi Dahulu Frasa Ini Dalam Perkembangannya Dalam Konstitusi Frasa Yang digunakan Adalah Memutus Perselisian Tentang Hasil Pemilihan Umum Kata Tentang Saya Garis Bawai Dalam Undang-Undang MK Sama Dalam Undang-Undang Kehakiman Sama Namun Ada Agak sedikit Selisih Ketika di Bagian Akhir Undang-Undang MK Apalagi Di dalam Undang-Undang Pemilu Kata Tentang Sudah Hilang Tidak Ada Lagi Tentang Hasil Pemilihan Umum Selanjutnya Dalam Undang-Undang Pemilu Perselisian Hasil Pemilu Dimaknai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional Bahkan Lebih Lanjut Di Pasal 47 Ayat 1 Perselisian Tersebut Yang dibawa Kemahkamah Konstitusi Berupa Perselisian Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Terakhir Di PMK 4 2023 Perselisian Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilu Umum Itulah Pilihan Frasa Wewenang Yang Digunakan Persoalannya Adalah Apakah Tidak Bermakna Kata Tentang Tersebut Ada Lima Varian Mulai Dari Ketentuan Konstitusi Sampai Yang Terakhir Dengan PMK Yang Disini Menurut Ahli Ada Penyempitan Dan Pereduksian Arti Kata Tentang Menurut KBBI Adalah Mengenai Tentang Mengenai Artinya Berhubungan Dengan Tentang Hal Sehingga Secara Terminologi Tentang Hasil Berarti Mengenai Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Hasil Baik Hasilnya Itu Sendiri Ataupun Hal-hal Lain Yang Berhubungan Dengan Hasil Jadi Dari sebatas Pada Hasil Itu Sendiri Hal-hal Lain Yang Berhubungan Dengan Hasil Adalah Termasuk Proses Yang Membuahkan Hasil Tersebut Dengan Dihilangkan Kata Tentang Maka Artinya Tereduksi Yang Hanya Menunjuk Pada Hasil Tidak Pada Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Hasil Apalagi Frasa Kemudian Berek Disis Menjadi Perselisian Penetapan Perolahan Suara Hasil Pemilu Dan Perselisian Perolahan Suara Tahap Akhir Hasil Pemiluan Umum Sehingga Frasa Wawonang Mahkamah Konstitusi Perselisian Tentang Hasil Pemiluan Umum Dalam Undang-Undang Dasar 45 Tidak Dapat Dikenali Lagi Apa Kemudian Maknanya Seharusnya Dengan Kembali Pada Rumusan Frasa Wawonang Sebagaimana Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 Makna Makna Yang Lebih Luas Atau Komprehensif Dari Hanya Sekedar Memutus Perselisian Dengan Tentang Dicoret Hasil Pemiluan Umum Makna Memutus Perselisian Tentang Hasil Pemiluan Umum Menurut Ahli Adalah Memeriksa Dan Mengadili Perselisian Antara Peserta Pemilu Dengan KPU Mengenai Proses Perolehan Jumlah Suara Dan Hasil Perolehan Jumlah Suara Peserta Pemiluan Umum Secara Nasional Apa Yang Dimaksud Proses Perolehan Di Sini Menurut Ahli Adalah Mahkamah Memeriksa Dan Mengadili Proses Memperoleh Suara Dari Adanya Pelanggaran Yang Belum Tidak Dapat Atau Tidak Ingin Diselesaikan Oleh Penyelenggara Pemilu Ada Dua Pelanggaran Pelanggaran Yang Tidak Dapat Ditoler Intolerable Condition Dan Atau Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Sistematis Terstruktur Dan Masif Yang Kedua Kalau Soal Hasil Perolehan Maka Maknanya Adalah Memeriksa Dan Mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Jumlah Suara Peserta Pemiluan Umum Secara Nasional Yang Dibuat Oleh KPU Dengan Demikian Maka Seharusnya Menurut Penalaran Hukum Yang Wajar Kita Kembali Ke Frasa Wawonang Sesuai Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pertama Pelanggaran Pemilu Yang Belum Tidak Dapat Atau Tidak Ingin Diselesaikan Oleh Penyelenggara Pemilu Dan Tidak Diputus Oleh Mahkamah Konstitusi Maka Hanya Akan Menunda Keadilan Yang Akibatnya Justice Delay Justice Denyai Yang Kedua Mahkamah Adalah Pengawal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Berdasarkan Undang-Undang Sesuai Dengan Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim Mahkamah Tidak Boleh Membiarkan Aturan Prosedural Memasung Dan Mengesampingkan Keadilan Substantif Bila Hanya Memutus Hasil Maka Peserta Pemilu Yang Melakukan Pelanggaran Yang Seberat Beratnya Dan Menang Tidak Akan Dihukum Ini Bertentangan Dengan Azaz Nulus Komodum Kapiripotes The Injuria Sua Propria Tidak Boleh Seseorang Diuntungkan Oleh Pelanggaran Yang Dia Buat Dan Tidak Boleh Seseorang Dirugikan Oleh Pelanggaran Yang Dibuat Oleh Orang Lain Dan Yang Paling Dalam Adalah Sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sumpah Hakim Ini Dua Kali Undang Undang Dasar Ditautkan Yang Pertama Adalah Memegang Teguh Undang Undang Dasar Dan Yang Kedua Ketika Menjalankan Segala Peraturan Undang Undangan Dengan Seluruh Seluruh Masih Ada Frasa Menurut Undang Undang Dasar Sumpah Ini Kalau Kita Lihat Berbeda Dengan Sumpah Presiden Sekalipun Presiden Dalam Sumpahnya Hanya Disebutkan Menjalankan Segala Undang Undang Dan Peraturannya Dengan Seluruh Seluruh Tidak Ada Frasa Sesuai Atau Menurut Undang Undang Dasar Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Kekhawatirannya Adalah Terjadi Keadilan Sesat Miscarriage Of Justice Apabila Dibangun Legal Listening Bahwa Cukup Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu Dilakukan Oleh Bawaslu Dan Tertutup Bagi Cabang Kekuasaan Judisial Menjalankan Peran Check And Balances Maka Dalam Perspektif Electoral Justice Telah Tercipta Keadilan Yang Sesat Yang Jauh Dari Keadilan Reh Fardah Heid Van Beginsen Bawaslu Menurut Undang Pemilu Adalah Salah Satu Penyelenggara Pemilu Cabang Kekuasaan Eksekutif Sehingga Seharusnya Bisa Ditilik Dan Diimbangi Oleh Cabang Kekuasaan Lainnya Kewenangan Untuk Memeriksa Dan Menjatuhkan Rekomendasi Sanksi Oleh Bawaslu Adalah Dalam Rana Memastikan Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Undang Undang Dan Aturan Pelaksanaannya Sedangkan Mahkamah Menilai Pelaksanaan Pemilu Sesuai Dengan Konstitusi Sudah 10 menit Bisa Dilanjutan Dengan Pendalaman Baik Masih Yang Mulia Baik Silahkan Kalau ada Pertanyaan Dari Tim Kuasa Hukum Pemohon Terima kasih Yang Mulia Sebetulnya Sangat jelas Sangat Kristal Clear Kami memahami Semua yang Dikatakan Dan Kalau Dimintakan Pendalaman Kami mungkin Hanya satu Pendalaman Yang akan kami Lakukan Itu Saya akan Serahkan Kepada Saudara Lutfi Silahkan Lutfi Silahkan Pak Lutfi Terima kasih Yang Mulia Di dalam Persidangan Di dalam Persidangan Selalu Dikatakan Bahwasanya Mahkamah Itu Hanya Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Soal Hasil Soal Outcome Padahal Kalau kita Merujuk Kepada Konstitusi Pasal 22E Kemudian Undang-Undang Pemilu Dan lain-lain Itu Pemilu Harus Dilaksanakan Dengan Jujur Dan Adil Dan Kalau kita Periksa Di dalam Konstitusi Juga Tidak ada Kata Kepastian Hukum Saja Yang ada Adalah Kepastian Hukum Yang Adil Dan Kata Yang mengandung Unsur Adil Di dalam Konstitusi Itu Ada 21 Kali Sementara Hukum Itu ada 18 Kali Itu Artinya Para Pendiri Bangsa Itu Mengutamakan Keadilan Pertanyaannya Pertanyaan saya adalah Bagaimana Menurut saudara Apabila Apakah hanya Mahkamah Konstitusi ini Hanya Apa namanya Berwenang Memeriksa Soal Hasil Kalau hasil Berarti Katakanlah Angka 10 Dan 100 Itu Apa Bedanya Itu Saya Kira Tidak Bisa Diperdebatkan Lagi Yang Kedua Ada Ada Seorang Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izam Hendra Dia Di dalam Wancara Dan Di berbagai Media Dia Mengatakan Bahwa Putusan Nomor 90 Mahkamah Konstitusi Itu Cacat Hukum Secara Serius Bahkan Mengandung Penyelundupan Hukum Karena Itu Dia Berdampak Panjang Putusan MK Itu Sebab Itu Saudara Yusril Mengatakan Andaikan Saya Gibran Maka Saya Akan Meminta Kepada Dia Untuk Tidak Maju Terus Pencawa Peresannya Saya Mohon Tanggapan Dari Saudara Dan Yang Terakhir Saya Minta Pendapat Dari Saudara Tentang Bahwa Hakim MK Itu Dalam Memutus Perkara Dia Itu Merujuk Kerujukan Utamanya Adalah Undang Undang Dasar 1945 Dan Keyakinan Hakim Dengan Demikian Apakah Undang Undang Tidak Menjadi Penting Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Karena Dia Adalah Bukan Hanya The Guardian Of Constitution Tapi Dia The Guardian Of Pancasila Baik Baik Terima kasih Yang Mulia Dikumpul Dulu Pak Dari Termon Ada Pertanyaan Satu Pertanyaan Cukup Terima Kasih Majelis Saudara Ahli Pertanyaan Saya Adalah Apa Makna Hasil Pemilu Menurut Ahli Bila Itu Dikaitkan Dengan Pasal 6A Undang Undang Dasar 1945 Kemudian Pasal 411 Kemudian Pasal 404 Kemudian Pasal 416 Apa itu Undang Undang Apa itu Undang Undang Pemilu Pasal 418 Pasal 419 Kemudian Pasal 421 Pasal 422 Dan Pasal 423 Tentang Pemilu Pertanyaannya Tentang Apa Makna Hasil Pemilu Menurut Ahli Berdasarkan Pasal 6A Undang Undang Dasar Dan Pasal Pasal Yang Kami Sebutkan Di Undang Undang Pemilu Terima Kasih Dari Pihak Terkait Terima 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 Sebelum Menanyakan Saya ingin Mengklarifikasi Ucapan Saudara Lutfi Yazid Bisa Dikontra Dengan Pertanyaan Mungkin Dikantarkan Yang Mulia Kata-kata yang Mengatakan Andai kata Saya Gibran Saya akan Minta Kepada Dia Adalah Kata-kata Yang Tidak Logis Andai kata Saya Gibran Saya Akan Bersikap Seperti Ini Itu Logis Jadi Yang Saya Ucapkan Adalah Andai Kata Saya Gibran Saya Memilih Saya Tidak Akan Maju Karena Saya Tahu Bahwa Putusan Ini Problematik Pertanyaan Yang Mendasar Adalah Kepada Sudara Ahli Adalah Satu Perdebatan Yang Berujung Dalam Pesawat Hukum Ketika Kita Mencari Keadilan Dan Kepasian Hukum Kita Tahu Al-Andalah Adalah Substansi Daripada Hukum Itu Sendiri Tapi Kita Berbicara Dalam Konteks Penyelenggaraan Negara Kita Tidak Mungkin Mencari Sesuatu Yang Tak Berujung Tapi Kita Harus Ngambil Sebuah Keputusan Berbetul Putusan 90 Itu Problematik Kalau Dilihat Dari Pesawat Hukum Etik Dan Dlain Tapi Dari Segi Kepastian Hukum Putusan 90 Itu Jelas Sekali Pertanyaan Saya Kepada Sudara Adalah Ketika Sudara Menginginkan Mahkamah Ini Lebih Substansi Membahas Sesuatu Sampai Kepada Keadilan Yang Hakiki Pertanyaannya Sampai Kapan Kita Akan Melesaikan Persoalan Ini Kita Tahu Dalam Bisahabat Hukum Persoalan Keadilan Dan Kepastian Hukum Itu Satu Yang Sulit Dipertemukan Tapi Ketika Kita Dihadapkan Kepada Kasus Yang Konkret Menurut Saudara Apakah Kita Harus Berdebat Tentang Keadilan Yang Tak Berujung Atau Kita Harus Mengakhirinya Dengan Sebuah Kepastian Hukum Ini Pertanyaan Saya Yang Mulia Ya Satu Pertanyaan Pak Paris Ya Terima Kasih Yang Mulia Pak An Ya Pak Prof Tadi Berbicara Tentang Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengadili Tadi Sudah Disempitkan Untuk Ada Berapa Frasa Disini Belum Tidak Dapat Atau Tidak Ingin Melaksanakan Proses Proses Yang Merangkali Seperti Yang Telah Dikonstatir Oleh Saudara Ahli Tadi Sehingga Dengan Demikian Mahkamah Dipaksa Untuk Barangkali Mengambil Alih Persoalan Persoalan Seperti Itu Tadi Menarik Yang Disampaikan Oleh Saudara Ahli Sepanjang Menyangkut Dengan Bagaimana Mengalirkan Atau Mengimplementir Ketentuan Pasal 22E Pemilu Dilaksanakan Dengan Cara Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil Pasal 6 Pasal 22E Ketentuan Ayat 6 Mengatakan Hal-hal Yang berkaitan Dengan Pemilu Diatur Lebih lanjut Dengan Undang Yang ingin Saya tanyakan Kepada Saudara Ahli Adalah Dasar Untuk Membangun Tafsir Yang Dikemukakan Tadi Tadi Juga Sudah Disampaikan Penyelesaian Persoalan Umum Tentang Hasil Pemilihan Umum Tentang Hasil Tentang Hasil Itu Sebenarnya Bukan Bahasa Bukan Norma Undang Tapi Norma Konstitusi Sebagaimana Yang kita Jumpai Dalam Ketentuan Pasal 24C Ayat 1 Tentang Hasil Perdebatan Akademik Maupun Politik Juga Menunjukkan Tentang Hasil Pada Saat Itu Jadi Saya Tanyakan Kepada Saudara Ahli Adalah Bangunan Argumentasi Yang Dikemukakan Pada Hari Ini Itu Didasarkan Pada Tafsir Apa Apakah Original Intent Ataukah Tafsir Futuristik Yang Ingin Dibangun Untuk Dikembangkan Dalam Persidangan Ini Mohon Penjelasan Terima Kasih Baik Dari Bawas Yang Mulia Untuk Ahli Pertanyaannya Ada Gium Pemilu Predictable In Process Unpredictable In Result Semua Penyelenggara Akan Terkait Dengan Kepastian Waktu Dan Proses Yang Akan Dilakukan Dengan Keterangan Ahli Tadi Bagaimana Kemudian Menerapkan Proses Kepastian Hukum Ini Dalam Keadilan Sedangkan Keadilan Ada Tiga Hal Yang Harus D Tujuh Manfaatan Kepastian Dan Akhirnya Keadilan Kata Keadilan Inilah Yang Terdiri Atas Dua Itu Bagaimana Pendapat Ahli Terima Kasih Baik Dari Hakim Pak Arsul Silahkan Terima Kasih Yang Mulia Pak Tertua Terima Kasih Untuk Keterangan Ahli Saya sedikit Saja Dari Apa Yang Ahli Sampaikan Dalam Paparan Tertulis Ahli Mendorong Agar Mahkamah Melakukan Judicial Activism Itu Di Satu Sisi Tapi Di Sisi Lain Juga Ada Pikiran Pandangan Pandangan Bahwa Mahkamah Juga Perlu Melakukan Judicial Restrain Saya Ingin Tanya Dalam Konteks Antara Judicial Activism Dengan Judicial Restrain Itu Posisi Mahkamah Kalau Menurut Ahli Sebaiknya Seperti Apa Apalagi Mahkamah Seperti Yang Tadi Disinggung Oleh Bawaslu Itu Dibatasi Oleh Legal Framework Tertentu Seperti Menyelesaikan Perselisihan Ini Dalam Waktu 14 Hari Terima Kasih Silahkan Pak Singkat Singkat Baik Terima Asih Yang Mulia Mohon Ijin Menjawab Pertama Pertanyaan Dari Pak Lutfi Apakah Hanya Hasil Jelas Tadi Dalam Paparan Saya Sampaikan Bahwa Tidak Terbatas Pada Hasil Proses Juga Termasuk Yang Kedua Putusan 90 Cacat Hukum Yang Serius Ini Sudah Sudah Diuji Oleh Mahkamah Putusan 90 Dan Putusan Berikutnya Dari Mahkamah Adalah Mempertimbangkan Atau Menimbang Sebagai Rasio Desiden Masalah Usia Adalah Open Legal Policy Tentunya Disitu Mahkamah Secara Halus Sudah Mengoreksinya Kemudian Yang Berikutnya Hakim MK Terkait Dengan Keyakinan Hakim Apakah Tidak Kemudian Menjadi Hal Yang Penting Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa MK Itu Memutus Berdasarkan Undang-Undang Dasar Dan Keyakinan Hakim Sehingga Tidak Terlalu Terikat Oleh Ketentuan Undang-Undang Kemudian Pertanyaan Dari Termohon Ini Sangat Panjang Termohon Tentunya Perlu Riset Soal Semua Bunyi Dari Ketentuan Tapi Berpijak Pada Pandangan Saya Yang Pertama Bahwa Mahkamah Itu Beyond Undang-Undang Mahkamah Itu Bisa Langsung Menguji Memeriksa Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tidak Terlalu Banyak Pasal-pasal Dalam Undang-Undang Yang Harus Dipijak Oleh Mahkamah Kecuali Sesuai Sumpahnya Adalah Undang-Undang Dasar Kalau Kita Lihat Pasal 6A Undang-Undang Dasar Pasal 6A Undang-Undang Dasar Sudah Jelas Bahwasannya Presiden Dan Wakil Presiden Yang memperoleh Suara lebih dari 50% Dan seterusnya Ini memang Menyebut angka Tidak mungkin Tidak menyebut angka Karena adalah Suatu Pemilihan Dan Fud Satu Suara Dihargai Oleh Negara Tapi Persoalannya Adalah Mahkamah Harus Memastikan Suara Yang Diberikan Ini Harus Sesuai Dengan 22E Undang-Undang Dasar Harus Sesuai Dengan Azaz-azaz Pemilu Sehingga Membaca 6A Tidak Terlepas Dari 22E Boleh Angka Sebagai Suatu Perlombaan Suatu Kontestasi Untuk Memperoleh Sebanyak Banyaknya Tapi Angka Sebanyak Banyaknya Itu Harus Diperoleh Dari Prinsip Prinsip Yang Mengalir Dari Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 Yang Kedua Dari Biar Terkait Bagaimana Menempatkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Ini Mohon Ijin Mahkamah Kalau Dipekenankan Mungkin Slide Tadi Yang Belum Sempat Saya Baca Tapi Disitu Jawabannya Kalau Boleh Ditampilkan Iya Bisa Sambil Dinarasikan Baik Yang Judulnya Dalam Salad Ini Terkait Dengan Unwilling Dan Unable Memang Kepastian Hukum Itu Menjadi Sangat Penting Apalagi Dalam Sebuah Kontestasi Azaz Yang Berlaku Disini Adalah Ubius Insertum Ibius Nulum Tidak Ada Kepastian Hukum Maka Tidak Hukum Dan Memang Benar Semuanya Harus Ada Akhirnya Litis Finiri Oportet Disinilah Peran Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum Itu Dan Untuk Mengakhiri Perkara-perkara Atau Masalah-masalah Yang berkembang Saya yakin Banyak Sekali Pengaduan-pengaduan Ke bawaslu Yang masih Belum Selesai Atau Belum Sempurna Diselesaikan Bawaslu Tugas Siapa Perkara Harus Selesai Mahkamalah Tempat Terakhir Untuk Menyelesaikannya Kemudian Dalam Masalah Ini Tentunya Mahkamah Harus Perpegang Bahwasannya Tidak Ada Lagi Proses Hukum Yang dapat Ditempuh Untuk Menilai Kebenaran Dan Keadilan Maka Apakah Hal Semacam Itu Tidak Dapat Dibenarkan Dan Diterima Mahkamah Akan Memberikan Atau Menjustifikasi Pelanggaran Yang sangat Serius Dan Mencederai Konstitusi Dan Demokrasi Inilah Titik Akhirnya Yang harus Mengakhiri Semua Perkara Yang ada Di Tangan Mahkamah Yang Lebih Lanjut Dari Faris Bawah Dasar Wonang Yang Ditanyakan Mohon Slide Berikutnya Disini Saya Menulis Soal Judicial Activism Ini Bukan Perkara Baru Kita Sudah Sangat Memahami Bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Meletakkan Judicial Activism Mulai 2008 Terkait Dengan Election Yang Ingin Saya Sampaikan Adalah Hal-hal Yang Sebenarnya Kosong Vakum Di Dalam Undang-Undang Dan Peraturan Perundang-Undangan Diisi Oleh Mahkamah Konstitusi Mahkamah Melakukan Tafsir Yaitu Apa Disini Menurut Saya Adalah Living Constitution Mahkamah Tidak Terbatas Pada Kata-kata Yang Ada Dalam Undang-Undang Tapi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Mahkamah Melakukan Living Constitution Coba Kita Kembali Kepada Sejarah Lahirnya Mahkamah Ini Dalam Kasus Malbury Versus Madison Dalam Supreme Court Amerika Ya Itu Sudah Pengetahuan Umum Yang Dari Bawaslu Dijawab Yang Berikutnya Soal Kepastian Waktu Keadilan Bagaimana Menempatkannya Terkait Ini Mahkamah Semuanya Ada Konstruan Waktu Mahkamah pun Diberikan Diberikan Bawaslu Dalam Penyelesaian Misalnya Dalam Waktu Sebelum 10 hari Setiap Pengutuhan Suara Sudah Harus Ada Putusan Bawaslu Kalau Tidak Tidak Berguna Putusan Bawaslu Bawaslu Dia Bisa Memerintahkan PSU Misalnya Ada Suatu TPS Bukan Di Pemakaman Tapi Di Pemukiman Ternyata Pemilihnya Adalah Orang Sudah Meninggal Oleh Bawaslu Dinyatakan Bahwa Betul Ada Pelanggaran Tapi Ketika Diputus Bawaslu Lebih Dari 10 Hari Setiap Pengutuhan Tidak Bisa Dieksekusi Seharusnya PSU Nah Ini Memang Keadilan Yang Harus Diletakkan Dalam Kepastian Hukum Makanya Dalam Undang Dasar Disebutkan Bahwa Kepastian Hukum Yang Adil Yang Terakhir Mohon izin Yang Mulia Pak Doktor Asul Sani Bagaimana Ketika Dihadapkan Antara Judicial Activism Dengan Judicial Restrain Bagaimana Posisi Mahkamah Konstitusi Mahkamah Dalam Beberapa Putusannya Memang Kadang-kadang Mengambil Posisi Judicial Activism Tapi Kadang-kadang Mahkamah Mengambil Posisi Judicial Restrain Saya Pernah Meneliti Soal Rasio Desiden Di Mahkamah Ini Tapi Dari Sisi Benang Merahnya Saya Melihat Mahkamah Konstitusi Berani Melakukan Judicial Activism Ketika Terjadi Tanda Kutip Kedauralan Hukum Ada Suatu Yang Sangat Mendesak Di bidang Hukum Yang Mahkamah Harus Hadir Misalnya Ada Condition Intolerable Kondisi Yang Tidak Bisa Ditolerlir Sehingga Kalau Mahkamah Tidak Memutus Maka Penyelenggaraan Suatu Election Akan Mengalami Pertentangan Pasal 22E Itu yang diambil Mahkamah di Kasus Jawa Timur 2008 Atau Juga Mahkamah Melihat Bawasannya Telah Terjadi Pelanggaran Persaratan Ada Ada Seorang WNA Kemudian Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah Kalau Mahkamah Tidak Hadir Hanya Mengandalkan Berprosesnya Sudah Selesai Seharusnya Bawaslu Dan KPU Menyelesaikan Di tingkat Bawah Tetapi Tidak Jalan Mahkamah Hadir Untuk Memutus Bahwa Diskualifikasi Tidak Mungkin Kepala Daerah Itu Warga Negara Asing Tidak Mungkin Kepala Daerah Itu Belum Daerah Ketika Hukumnya Masih Lama Mantan Terpidana Ini Mahkamah Hadir Dalam Posisi Yang Intolerable Terima kasih Baik Terima kasih Pak An Keterangannya Dari Ahli Nanti Mudah-mudahan Bisa Menjadi Pertimbangan Mahkamah Di dalam Mengambil Kebutuhan Berikutnya Siapa Pak Mulya Pak Charles Betugas Supaya Dihadapkan Silahkan Pulang ke Malang Juga Boleh Silahkan Pak Charles Waktunya 20 Menit Sudah Termasuk Pendalaman Penyampaian Keterangan Bisa Maksimal 10 Menit Terima kasih Yang Mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita Semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Yang saya Hormati Yang Mulia Ketua Yang Mulia Kepulauk Konstitusi Harap Termohon Pihak Terkait Pemberi keterangan Bawaslu Dan juga Para pepohon Yang kami Banggakan Serta hadir Yang berbahagia Izinkan Saya Memberikan Keterangan Ali Dalam Kesempatan Kali ini Untuk Menyampaikan Empat Poin Dari Sekitar 30 Alaman Keterangan Ali Yang sudah Saya Sampaikan Pertama Menyangkut Dengan Keterbatasan Ruang Lingkup Pelanggaran TSM Dalam Undang-Undang Pemilu Lalu Yang kedua Wewenang Mahkamah Memeriksa Pelanggaran TSM Di luar Yang diatur Dalam Undang-Undang Pemilu Yang ketiga Termohon Terbukti Melakukan Pelanggaran Dalam Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Lalu Yang keempat Mahkamah Berwenang Mendiskualifikasi Peserta Pemilihan Umum Presiden Pertama Kelemahan Mengenai Ruang Lingkup Pelanggaran TSM Dalam Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Pemilu Sejatinya Hanya mengatur Dua bentuk Pelanggaran TSM Pertama Yaitu Terkait Dengan Money Politics Pasal 286 Lalu Kedua Pelanggaran Administrasi Pemilu Yang dilakukan Yang terjadi Secara Terstruktur Sistematis Dan Masif Dari Dua Ini Dalam Fakta Persidangan Kalau kita Juga Rujuk Kepada Undang-Undang Pemilu Kada Hanya Mengenal Satu Bentuk Pelanggaran TSM Yaitu Terkait Dengan Perbuatan Money Politics Namun Faktanya Di dalam Persidangan Mahkamah Beberapa Putusan Baik Pemilu Kada Maupun Pilpres Mahkamah Telah Memeriksa Pelanggaran TSM Di luar Yang diatur Dalam Undang-Undang Pemilu Pelanggaran TSM Yang pernah Diputus Mahkamah Dalam PHPU Kada Misalnya Mencakup Satu Misalnya Manipulasi Sarat Administrasi Pencalonan Dua Politik Uang Tiga Politisasi Birokrasi Empat Kelalaian Petugas Atau Penyelenggara Pemilu Lima Manipulasi Suara Enam Ancaman Atau Intimidasi Tujuh Netralitas Penyelenggara Pemilu Lalu Bagaimana Dengan Pilpres Belajar Kepada Kasus Pilpres Sebelumnya Tahun 2019 Yang Mana Tadi Sudah Ahli Sampaikan Berdasarkan Keundaran 7 2017 Yang Mengatur Hanya Dua Bentuk Pelanggaran TSM Tapi Pada Faktanya Mahkamah Dalam Perkara Nomor 1 PHPU Presiden 17 Romawi 2019 Telah Memeriksa Pelanggaran TSM Di luar Yang Diatur Di dalam Undang Undang Meskipun Ahli Garis Bawai Meskipun Tidak Terbukti Jadi Bukan Persoalan Mahkamah Menyatakan Dia Tidak Berwenang Mengadili Pelanggaran TSM Tersebut Tapi Lebih Kepada Tidak Terbuktinya Pelanggaran Tersebut Pertama Terkait Dengan Ketidak Netralan Aparatur Negara Disebutkan Disitu Polisi Dan Intelijen Lalu Yang kedua Diskriminasi Perlakuan Dan Penyalahgunan Penegakan Hukum Lalu Penyalahgunan Birokrasi Dan BUMN Lalu Penyalahgunan Anggaran Belanja Negara Dan Program Pemerintah Lalu Penyalahgunan Anggaran BUMN Pembatasan Kebebasan Media Dan Pers DPT Yang Tidak Masuk Akal Kekacauan Situng KPU Dalam Kaitannya Dengan DPT Serta Dokumen C7 Secara Sengaja Dihilangkan Di Berbagai Daerah Artinya Ada Sembilan Dalil Pelanggaran TSM Yang Pada Waktu Itu Pemilu 2019 Disampaikan Oleh Para Pemohon Yang Diperiksa Oleh Mahkamah Sekali Lagi Meskipun Itu Tidak Terbukti Tapi Mahkamah Meneguhkan Dan Menyatakan Bahwa Mahkamah Berwenang Untuk Mengadili Pelanggaran TSM Di Luar Dua Ketentuan Undang Tadi Lalu Mahkamah Akan Masuk Pada Bagian Terdapat Kesalahan Posedur Dalam Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Putusan DKPP Nomor 135 136 137 141 Yang Mana Ahli Juga Menjadi Ahli Pada Perkara Tersebut Pertama KPU Melakukan Penetapan Pencalonan Prabowo Gibran Sebelum Mengubah Peraturan KPU Nomor 19 2023 Dan Itu Sudah Jama Diketahui Oleh Semua Orang Lalu Yang Kedua KPU Tidak Melakukan Konsultasi Kepada DPR Setelah Keluarnya Putusan MK Sebagai Kewajiban Bagi KPU Dalam Mengubah PKPU Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 75 Ayat 4 Nomor Pemilu Untuk Pasal 10 Ayat 2 Huruf C PKPU 1 2022 Sampai Dengan Berakhirnya Masa Pendaftaran Tanggal 25 Oktober 2023 PKPU Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dan Keputusan Dilingkungan Komisi Pemiliran Umum Menjadi Rujukan Kita Untuk Menentukan Apakah Tahapan Pembentukan PKPU Ini Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Undangan Yang Dibuat Sendiri Oleh KPU Lalu Yang Ketiga KPU Tidak Memperdomani Ketentuan PKPU 1 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dan Keputusan Dilingkungan Komisi Pemiliran Umum Dalam Pemiliran PKPU Tindak Lanjut Putusan MK Pasal 10 Ayat 2 Huruf C Lalu Yang Ke 4 PKPU 23 2023 Hanya Merevisi Pasal 13 Dari PKPU 19 2003 Dan Tidak Mengubah Pasal 18 PKPU 19 2023 Yang Memuat Berkas Berkas Administratif Yang Harus Dilampirkan Sebagai Syarat Pencalonan Ahli Menjelaskan Disini Bahwa PKPU 19 2023 Hanya Mengubah Ketentuan Menambahkan Pasal Berdasarkan Tafsi Dari Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Usia Atau Pernah Menjabat Sebagai Pejabat Negara Yang Dipilih Melalui Pemilu Atau Kepala Daerah Yang Sedang Atau Telah Pernah Menjabat Nah PKPU Ketika Direvisi Hanya Mencantumkan Syarat Bagi Kepala Daerah Yang Sedang Menjabat Tapi Usianya Belum 40 Tahun PKPU Ini Hilaf Atau Alpa Atau Kah Disengaja Tidak Merevisi Sarat Administratif Apa Yang Kemudian Harus Dipenuhi Bagi Orang Yang Pernah Menjadi Kepala Daerah Atau Pernah Menjadi Anggota DPRD DPRD Provinsi Kabupaten Kota Atau Anggota DPD Yang Usianya Belum 40 Tahun Jika Hendak Dicalonkan Menjadi Calon Presiden Dalam Kesaksian Ahli Diri KPP Ini Terbukti Sebagai Tindakan Tidak Profesional PKPU 19 2023 Hanya Diperuntukkan Bagi Gibran Kenapa Karena Dia tidak Melaksanakan Secara Utuh Apa Yang Sudah Ditafsirkan Oleh Putusan MK Yaitu Putusan 90 2023 Lalu KPU Menetapkan Berita Acara Di Tanggal 28 Oktober 2023 Yang Menurut KPP Terbukti Sebagai Tindakan Tidak Profesional Yang Semestinya Dibuat Pada Saat Pendaftaran Berkas Pencalonan Ini Menjadi Tanda Pendaftaran Sudah Dilakukan Sebelum Tanggal 25 Oleh Pasangan 1 Pasangan 2 Dan Pasangan 3 Tapi Berita Acaranya Dibuat Pada Tanggal 28 Oktober Dan Ini Terbukti Di Dalam Sidang DKPP Sebagai Sebuah Tindakan Unprofesional Selanjutnya Mahkamah Menjadi Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Dugaan Pelanggaran Dilakukan KPU Mengingat Meskipun Terdapat Putusan DKPP Ternyata Tidak Memberikan Dampak Apa-apa Bagi Termohon Maupun Pasangan Calon Prabowo Gibran Mahkamah Dapat Melakukan Disqualifikasi Sebagaimana Telah Mahkamah Lakukan Terhadap Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Terkait Prosedur Pencalon Yang Bersangkutan Fide Putusan Mahkamah Konstitusi 132 135 Terkait Dengan Perkara Sabu Arjua Akhirnya Kesimpulan Mahkamah Konstitusi Memiliki Peranan Yang Sangat Penting Dan Strategis Untuk Menyelamatkan Demokrasi Konstitusional Indonesia Dalam Konteks Pemilu 2024 Khusus Untuk Dimensi Kecurangan Pelanggan Pemilu Yang Dibawa Oleh Pemohon Ke Mahkamah Konstitusi Menjadi Suatu Keniscayaan Untuk Diperiksa Dan Diuji Secara Faktual Dengan Kualitas Pembuktian Yang Mendalam Oleh Mahkamah Konstitusi Pembuktian Untuk Curangan Kompetisi Pemilu Yang Fair Sesuai Dengan Aturan Main Dan Berjalan Di Atas Proses Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Profesional Jujur Dan Adil Dalam Hal Terdapat Dalil Tentang Kecurangan Di Tahapan Pelaksanaan Pemilu Yang Dimohon Kepada Mahkamah Apalagi Praktik Kecurangan Itu Sama Sekali Belum Dipriksa Dan Demikian Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Terima kasih Pak Zarlas Keterangan Ali Ini Mirip Dengan Keterangan Ali Pertama Masih Perlu Ada Pendalaman Silahkan Ya Yang Mulia Ada Dua Pendalaman Yang Kami Akan Lakukan Oleh Saudara Sid Ridho Dan Saudara Duga Ari Silahkan Satu-satu Pertanyaan Terima Kasih Yang Mulia Sebagaimana Disampaikan Oleh Ahli Bapak Doktor Carisma Burah Administrasi Pelanggaran TSM Menjadi Dua Jenis Salah Satunya Adalah Pelanggaran Terhadap Tata Cara Prosedur Atau Mekanisme Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 463 Ayat 1 Junto Pasal 460 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu Apakah Nepotisme Dan Abus Of Power Yang Dilakukan Oleh Presiden Terhadap Maaf Silah Ulangi Yang dilakukan Oleh Presiden Termasuk Kedalam Kualifikasi Jenis Pelanggaran Ini Demikian Yang Mulia Silahkan Lanjutkan Yang Mulia Silahkan Singkat Saja Pada Ahli Bagaimana Bagaimana Pendapat Ahli Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Kita Kenal Bersifat Erga Omnes Terkait Putusan 90 Apakah Itu Ditindak Lanjuti Melalui Peraturan Perundang-Undangan Terlebih dahulu Atau Bisa Langsung Digunakan Itu Pertama Yang Kedua Bagaimana Ahli Menilai Ketika Proses Pendaftaran Terdapat Ketentuan Yang Dilanggar Apakah Pencalonan Ini Sah Dan Bagaimana Dengan Hasil Pemilihan Apakah Bisa Dibatalkan Demikian Yang Mulia Baik Dari Termohon Terima kasih Yang Mulia Mohon Ijin Ditayangkan Paparan Yang Disampaikan Oleh Saudara Yang Mana Itu Yang Bagian Ada Pelanggaran Penetapan Calon Setelah Ini Ya Ini Bukan Sebelum Yang Ini Betul Yang Tadi Ya Saya Mohon Penjelasan Dan Klarifikasi Dari Saudara Ahli Yang Pertama Soal Soal Sebelum Yang Ini Sebelum Yang Ini KPU Melakukan Penetapan Pencalonan Prabowo Gibran Sebelum Mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Sebagai Bentuk Sebagai Tindak Lanjut Putusan MK Pertanyaan Saya yang Pertama Adalah Mohon Saudara Ahli Dijelaskan Peraturan KPU Nomor 19 Itu Diundangkan Kapan Kemudian Yang Kedua Penetapan Berkaitan Dengan Itu Kemudian Peraturan KPU Sebagai Perubahan Dari Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Itu Diundangkan Kapan Dan Kemudian Kapan Penetapan Pasangan Calon Maksud Saya Berdasarkan Data Itu Supaya Bisa Diambil Kesimpulan Yang Sesuai Dengan Fakta Yang Kedua Next Slide Slide Berikutnya KPU Menetapkan Berita Acara Di Tanggal 28 Oktober 2023 Yang Menurut DKPP Terbukti Sebagai Tindakan Tindak Profesional Yang Semestinya Dibuat Pada Saat Pendaftaran Berkas Pencalonan Walaupun Sudah Menjadi Putusan Dalam Putusan DKPP Dan Dalam Persidangan Juga Kami Jelaskan Kami Jawab Dan Kami Sampaikan Keterangan Koronologinya Adalah Pasangan Calon Yang Kemudian Menjadi Nomor Urut 1 Dan Nomor 3 Itu Mendaftar KPU Pada Tanggal 19 Oktober 2023 Kemudian Pasangan Calon Yang Kemudian Menjadi Nomor Urut 2 Itu Mendaftarkan DKPU Tanggal 25 Oktober 2023 Semua Pasangan Semua Bakal Pasangan Calon Tiga Orang Itu Begitu Mendaftar Di Antaranya Kemudian Setelah Pada Waktu Mendaftar Kategori Yang Digunakan KPU Itu Hanya Satu Apakah Dokumen Pencalonannya Itu Lengkap Atau Tidak Belum Sampai Kepada Memenuhi Syarat Atau Tidak Baru Satu Kategori Lengkap Atau Tidak Dan Begitu Pasang Bakal Pasangan Calon Dihadirkan Mendaftarkan Ke KPU Kemudian Diberikan Surat Pengantar Untuk Pemeriksaan Kesehatan Ke Rumah Sakit Yang Telah Ditetapkan Yaitu Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Faktanya Adalah Pertanyaan Bapak Ini yang terakhir Saya jelaskan dulu Konologinya Karena Disebutkan Membuat Ritnah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Dari Rumah Sakit Diserahkan Kepada KPU Pada Hari Jumat Tanggal 27 Oktober 2023 Dan Itu Menjadi Salah Satu Dokumen Persyaratan Sehingga KPU Baru Dapat Menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Itu Setelah Diterimanya Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Sehingga Dalam Pandangan KPU Ketika KPU Buat Berita Acara Pendaftaran Logisnya Tanggal 28 Bukan Pada Saat Penderimaan Pendaftaran Walaupun Sudah Ada Penelian D DKPP Pertanyaan Saya Apa Pendapat Ahli Tentang KPU Menerbitkan Berita Acara 28 Oktober 2023 Setelah Diterimanya Hasil Pemeriksaan Semua Bakal Pasangan Calon Terima Kasih Dari Pihak Terkait Ya Terima Kasih Menjelis Kepada Ahli Pertanyaan Pertama Adalah Apakah Masih Perlu Ditafsirkan Pasal 47 Undang-Undam MK Yang Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Berlaku Seketika Menjadi Hukum Positif Ya tadi Disebukan Erga Omnes Hal ini Saya tanyakan Terkait dengan Pencalonan Gibran Di Putusan Nomor 90 Sudah Jelas Disebutkan Sarat Kepala Daerah Kemudian Itu Sudah Dites Lagi Dalam Putusan Nomor 145 Putusan 145 Mahkamah Konstitusi Menyatakan Itu Sudah Hukum Positif Pertanyaan Terkait Disini Kalau Sudah Jadi Hukum Positif Berarti Sudah Berlaku Kalau Sudah Berlaku Berarti Sarat Dalam Peraturan PKPU 2003 Tersebut Sudah Otomatis Dirubah Dengan Putusan MK Tersebut Karena Sudah Otomatis Berlaku Hal ini Saya tanyakan Juga Kepada Ahli Baru-baru Ini Mahkamah Konstitusi Merubah Pasal 310 Ayat 1 Kauhapidana Yaitu Pencemaran Nama Baik Kalau Kita Laporkan Ke Polisi Sekarang Pencemaran Nama Baik 30 Ayat 1 Sudah Ditolak Apakah Anda Pernah Melihat Kauhapidana Dibawa KDPR Untuk Dirubah Sebelum Untuk Dirubah Sebenarnya Putusan MK tersebut Otomatis Berlaku Perubahan Tersebut Pertanyaan Bapak Ya Pertanyaan Sudah Ada Contoh Nyata Dalam Praktek Bahwa Pasal 47 Sudah Diterapkan Pertanyaannya Apakah Masih Perlu Ditafsirkan Pasal 47 Tersebut Yang Kedua Pengenai Pengertian Pertanyaan Kedua Mengenai Bansos Dalam Putusan Nomor 01 Disebutkan Dari MK Yaitu Tahun 2019 Penalaran Yang Wajar Saja Tidak Cukup Alasan Sebagai Bukti Manipolitik Dalam Pemilu Apakah Anda Situ Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tersebut Terima Terima Dari Bawah Silahkan Satu Pertanyaan Sudara Mahkamah Konstitusi Pernah Melakukan Judicial Constrain Dalam Kasus Bovendigul Seorang Calon Bupati Yang Memang Belum Memenuhi Syarat Jeddah Berapa Tahun Setelah Jatuhi Pidana Tapi Tetap Diloloskan Oleh KPU Tapi Kasus Itu Sebenarnya Sudah Pernah Dibawa Kebawaslu Dan Kependilan Tinggi Tun Tapi Diabaikan KPU Sehingga Pada Saat Terakhir Mahkamah Melakukan Judicial Constrain Dengan Membatalkan Pencalonan Yang Bersangkutan Dan Memerintahkan Pemukutan Suara Ulang Tanpa Mengikut Sertakan Calon Yang Bersangkutan Apakah Ini Relevan Dibandingkan Dengan Kasus Yang Sekarang Disidangkan Di Mahkamah Konstitusi Ini Kita Mengetahui Bahwa Pencalon Pak Gibran Itu Telah Diterima Oleh KPU Dan Beberapa Kali Dichalance Antara Lain Dichalance Dilawan Di DKPP Di Kode Etik Tapi Tidak Ada Satupun Putusan Dari Bawaslu Maupun Juga Putusan Dari Pengadilan Yang Menyatakan Itu Satu Yang Tidak Sah Tapi Terus Dilaksarkan Oleh KPU Kalau Dua Hal Ini Diperbandingkan Menurut Saudara Tanpa Adanya Satu Putusan Dari Pengadilan Atau Putusan Dari Bawaslu Yang Dilampaui Oleh KPU Apakah Cukup Alasan Mahkamah Konstitusi Itu Untuk Mendisqualifikasi Pasangan Calon Yang Apakah Dan Memerintahkan Penghutusan Suara Ulang Tanpa Mengikut Sertakan Calon Yang Bersengkutan Karena Putusan Yang Kedua Apakah Saudara Ahli Berpendapat Bahwa Putusan Dari Satu Majelis Kudetik Ataukah DKPP Itu Membuat Undang Pemilu Undang KPK Dan Sebagainya Mohon Ali Menjelaskan Soal Dari Bawaslu Terima kasih Terima kasih Yang Mulia Untuk Saudara Ahli Mengikuti Alur pikir Saudara Ahli Ada Kasus Yang Mungkin Pada saat Pendaftaran Terjadi Perubahan Terhadap Syarat Kasus Pendaftaran Calon Anggota Logis Latif DPD Usman Sabta Odang Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi Pada saat Itu Mengubah Itu Kemudian PKPU Nya Juga Dibatalkan Dalam Mahkamah Agung Sehingga Tidak Ada Kemudian PKPU Tafsir Mahkamah Langsung Ditafsirkan Dalam Keputusan KPU Dengan Kasus Perbandingan Dengan Kasus Tanpa Perubahan Peraturan Apakah Bisa Dibandingkan Dengan Itu Terima kasih Dari Hakim Cukup Silahkan Pak Charles Singkat Singkat Mohon Ijin Agak Panjang Nanti Nanti Saya Potong Sudah Waktunya Siap Baik Pertanyaan Pertama Tadi Tentang Nepotisme Jadi Hadirin Yang berbahagia Pembentuk Undang-Undang Menyadari Betul Bahkan Mahkamah Di putusan 2008 Menyadari Betul Pihak-pihak Yang potensial Melakukan Pelanggaran TSM Itu Dirumuskan Secara Jelas Di dalam Undang-Undang Pilkada Undang-Undang Pemilu Ada unsur Terstruktur Siapa Itu Struktur Aparat Pemerintah Dan Penyelenggara Pemilu Artinya Kalau kita Urai Siapa itu Aparat Pemerintah Mulai Dari Presiden Sampai Jajaran Di bawahnya Sampai Kepala Desa Itu Adalah Pihak-pihak Yang potensial Melakukan Pelanggaran Secara Terstruktur Secara Sadar Politik Hukum Kita Memang Mengarahkan Kesitu Kenapa Faktanya Dalam Setiap Penyelenggaran Pemilu Yang melakukan Pelanggaran Terstruktur Itu Memang Dua Pihak Itu Kalau Tidak Penyelenggaran Pemilu Aparat Pemerintah Makanya Kemudian Kenapa Dalil Di 2014 Dimana Pada saat Pak Jokowi Maju Pertama Kali Dalam Pilpres Berhadapan Dengan Pak Prabowo Itu Dalil Pelanggaran TSN Tidak Mengarah Kepada Aparat Pemerintah Tidak Mengarah Kepada Pak S.B Yang pada Waktu itu Sebagai Pertahanan Yang kemudian Tidak Ikut Lagi Tapi Lebih Banyak Mengarah Kepada Penyelenggaran Pemilu Yang Melakukan Pelanggaran TSM Tapi 2019 Pelanggaran TSM Diarahkan Ke Aparat Pemerintah Yaitu Mulai Dari Presiden Kebetulan Pak Jokowi Menjadi Peserta Juga 2024 Pak Jokowi Tidak Menjadi Peserta Tapi Tetap Pelanggaran TSM Itu Diarahkan Juga Ke Beliau Selaku Pimpinan Tertinggi Dari Pemerintah Kita Dan Ini Sudah Menjadi Patsun Dan Sudah Menjadi Praktik Juga Sudah Menjadi Fakta Di Dalam Perkas Perkara-perkara Yang Pernah Diputus Oleh Mahkamah Baik Di Level Pilkada Maupun Di Level Pilpres Tadi Saya Sudah Katakan Bukan Mahkamah Tidak Memeriksa Perkara Itu Bukan Mahkamah Tidak Menyatakan Bahwa Dia Tidak Berwenang Bukan Mahkamah Menyatakan Dia Tidak Berwenang Tapi Lebih Kepada Tidak Terbuktinya Dugaan Pelanggaran TSM Pada Saat 2019 Lalu Bagaimana Dengan 2024 Mahkamah Sudah Melakukan Judicial Activism Bukan Judicial Restraint Bahwa Dalam Hal Bawaslu KPU Termasuk DKPP Tidak Melaksanakan Tugasnya Kenapa? Karena Unsur Berikutnya Dari Pelanggaran Terstruktur Itu Adalah Penyelenggara Pemilu Sehingga Meskipun Ada Putusan DKPP Ada Putusan KPU Ada Putusan Bawaslu Ada Proses Sudah Selesaikan Di Bawaslu Baik Sudah Ada Putusannya Belum Ada Putusannya Atau Belum Diperiksa Oleh Bawaslu Mahkamah Kemudian Dapat Memeriksa Itu Kenapa? Untuk Membuktikan Unsur Terstruktur Itu Jangan-jangan Para Penyelenggara Pemilu Secara Kolektif Bahasa Undang-Undang Bersama-sama Sudah Melakukan Pelanggaran Pemilu Sudah Melakukan Pelanggaran Asas-asas Pemilu Disitulah Esensinya Kenapa Kemudian Secara Sadar Kita Mengatakan Untuk Terjadinya Pelanggaran TSM Untuk Bisa Diperiksa Pelanggaran TSM Mahkamah Konstitusi Bukanlah Lembaga Pembanding Dari Putusan Bawaslu Bukanlah Upaya Banding Bukanlah Upaya Kasasi Semacam Itu Tapi Bemeriksa Secara Keseluruhan Terhadap Fakta-fakta Persidangan Tapi Lebih Kepada Bagaimana Kemudian Fakta Itu Bisa Diperiksa Dan Dibuktikan Dalam Persidangan Yang Mulia Ini Terkait Dengan Yang Disampaikan Oleh Pertanyaan Berikutnya Erga Omnes Kita Yang Studi Hukum Tata Negara Paham Betul Ada Dua Pembeda Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Tata Negara Oppenheim Van Hoffen Juga Mengatakan Hukum Tata Negara Itu Hukum Yang Mengkaji Negara Dalam Kedan Diam Hukum Administrasi Negara Itu Mengkaji Negara Dalam Kedan Bergerak Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Undang Undang Konstitusi Itu Negara Dalam Kedan Diam Dia Akan Dilaksanakan Oleh Hukum Administrasi Negara Dia Tidak Akan Bisa Berjalan Ada Aturan Pelaksananya Disitulah Esensi Dari Peraturan PKPU Itu Dibentuk Lebih Lanjut Pertanyaan Dari Bawaslu Apakah Selalu Harus Ada Tindak Lanjut Putusan PKPU Bukan Harus Dibentuk Dalam Suatu Undang Undang Bukan Harus Merevisi Undang Undang Putusan MKR GOM Menes Terhadap Undang Undang Tapi Dia Butuh Aturan Lebih Lanjut Di Tingkat Teknis Saya Simulasikan Kalau Saya Sebagai Kepala Daerah Pernah Menjadi Kepala Daerah Belum Berusia 40 Tahun Lalu Saya Akan Didaftarkan Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden Apa Sarat Administratif Yang Harus Saya Penuhi Kalau Kepala Daerah Yang Sedang Menjabat Undang Undang Sudah Mengatur Surat Izin Pemberitahuan Izin Kepada Presiden Itu Cukup Dilampirkan Tapi Kan Perintah Bagaimana Apa Yang Harus Saya Lampirkan Undang Undang Mengatakan Warga Negara Indonesia Apa Bukti Administratifnya KTP Itu Diatur Di PKPU Sedemikian Pentingnya Peraturan PKPU Itu Kenapa Kalau Tidak Ada Itu Maka Dia Tidak Bisa Dilaksanakan Dan Disinilah Kehilapan PKPU 2023 Yang Tidak Mengatur Secara Konfliensif Turunan Lebih Lanjut Dari Putan 190 Kenapa Dia Fokus Pada Kepala Daerah Yang Sedang Menjabat Tapi Usianya Belum 40 Tahun Yaitu Saudara Gibran Sebagai Calon Wakil Presiden Berita Acara Saya Pikir Pak Ketua Sudah Tahu Ini Suka Seperti Nanya Ngetes Statistik Saya Punya Jimatnya 9 Oktober Untuk Berita Acara Pengundangan PKPU 19 Lalu 3 November Itu PKPU 23 2023 Artinya Ada rentang Waktu Dari 9 Oktober Sampai 2023 25 Oktober Penerimpan Pencalonan Prabowo Gibran Artinya Belum PKPU Diubah Jadi Clear Disitu Kenapa Berita Acara Itu Kemudian Dianggap Sebagai Kesalahan Oleh DKPP Karena Sejatinya Berita Acara Itu Memuat Suatu Peristiwa Hukum Suatu Keterangan Mengenai Peristiwa Hukum Baik Waktu Dan Tempat Peristiwa Itu Dilakukan Terjadi Kalau Kita Menyerahkan Berkas Hari Ini Sejatinya Berkas Harusnya Ditanda Tangani Dan Diterima Dituliskan Berita Acaranya Pada Hari Ini Kenapa Karena Itu Bisa Saja Disimpangi Nanti Bisa Saja Kalau Ada Niat Buruk Ya Salah Satu Pihak Berdali Saya Sudah Menyerahkan Berkas Saya Pada Tanggal 19 Oktober Saya Sudah Lengkap Menyerahkan Tiba Tiba Pihak KPU Mengatakan Belum Lengkap Apa Pegangan Para Pihak Disinilah Kehilapan KPU Yang Kemudian Memborongkan Penyulisan Berita Acara Itu Tanggal 28 Oktober Padahal Pendaftaran Berbeda Ada Tanggal 19 Lalu Ada Tanggal 25 Kalaupun Tes Kesehatan Dijadikan Alasan Kenapa Tidak Dimuat Dalam Berita Acara Itu Bahwa Untuk Berkas Tes Kesehatan Disampaikan Setelah Proses Pemeriksaan Kesehatan Itu Terima Kasih Yang Mulia Itu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Kemudian Keterangannya Bisa Menjadi Pertimbangan Dalam Pengambilan Putusan Nanti Silahkan Yang berikutnya Pak Mulia Prop ini ya Yang berikutnya Kami minta Dipanggil Igusti Putu Arta Karena ini Satu klaster Baik Igusti Putu Arta Terima kasih Yang Mulia Terima kasih Silahkan Pak Langsung ke Podium Mendekat Ke Prinsipal Kuasa Hukum Waktunya 20 Menit Sudah Termasuk Dengan Tanya Jawab Nanti Ijin Majelis Termohon Perlu Kami Sampaikan Bahwa Saudara Putu Arta Pada Waktu Rekapitulasi Tingkat Nasional Beliau Hadir Sebagai Saksi Dari Partai Nasdem Sebagai Catatan Boleh Saya jawab Majelis Langsung Memberi keterangan Sudah dicatat oleh Mahkamah Sudah dicatat oleh Mahkamah Keberatan Atau Saya sudah Mengundurkan Yang bersangkutan Sudah mengundurkan Diri Tanggal Tanggal 20 Dari Partai Nasdem Jadi Tanggal 20 Kok Pucat Surat Kenapa Ini tanda Terima Tanda Terima Surat Jadi Nanti Dikopi Biar Diserahkan Ke Mahkamah Baik Silahkan Terima kasih Atas waktunya Mahkamah Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi kita Semua Pertama Tama Ijinkanlah Saya dari hati Yang paling Dalam Menyampaikan Selamat Beribadah Puasa Kepada Saudara-saudara Saya Umat Islam Di seluruh Indonesia Semoga Amal Ibadahnya Mendapat Keberkahan Tari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Saya ingin Membatasi Pembicaraan Saya pada hari ini Paparan Saya pada hari ini Pada Proses Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada pemilu Tahun 2024 Saya Dengan rendah hati Mengatakan Tidak berpretensi Memahami Semua persoalan Tapi mudah-mudahan Dengan pengalaman Saya mengurus Pemilu Selama 10 tahun Dan menjadi Pengajar Pemilu Dalam setiap Bimbingan Teknis DPRD Dan Senantasia Bisa memberikan Gambaran Lebih jelas Tentang persoalan Dimaksud Majelis Yang mulia Hadirin Yang terhormat Berkaitan Dengan Proses Pendaftaran Verifikasi Berkas Pasangan Calon Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Yang dilaksanakan KPU Saya berikan tangkapan Sebagai berikut Langsung Slide kedua Setelah putusan MK Nomor 90 Yang mengubah Pasal 169 Huruf Ki Undang-Undang Pemilu Dibacakan Pada tanggal 16 Oktober Tanggal 17 Oktober KPU Menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1378 Sebagai Landasan Yuridis Dan Pedoman Teknis Yang untuk Pada akhirnya Setelah hasil Verifikasi Dilakukan Menyatakan Bahwa Persyaratan Bakal Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Memenuhi syarat Tanpa Mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Tindakan Ini Hemat Saya Adalah Salah Prosedur Seharusnya KPU Mengubah Lebih dahulu Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 13 Ayat 1 Huruf Ki Sebagai Konsekuensi Undang-Undangnya Berubah Maka undang-undang Yang lain Harus dilihat Pasal Berapa Pasal 231 Ayat 4 Apa Bunyinya Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Tata Cara Verifikasi Terhadap Kelengkapan Dan Kebenaran Dokumen Administrasi Bakal Pasangan Calon Diatur Dengan Peraturan KPU KPU Tidak Tepat Hanya Taat Pada Perintah Perubahan 169 Huruf Ki Lalu Kemudian Pada Saat Yang Sama Mengabekan Pasal 231 Ayat 4 Dengan Langsung Menerbitkan Keputusan KPU Ini Satu paket Menurut Saya Sama Halnya Ketika KPU Menerbitkan Peraturan 19 Adalah Berangkat Dari 169 Huruf Ki Yang Belum Diubah Oleh Makamah Selain Melanggar Pasal 231 Ayat 4 Undang-Undang Pemiliu Penerbitan Keputusan KPU 1378 Itu Juga Melanggar Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dan Keputusan Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Pasal 30 Ayat 2 Yang Menjelaskan Bahwa Dalam Pengajuan Rancangan Keputusan KPU Biro Penyusun Melakukan Penyelarasan Terhadap Peraturan KPU Faktanya Materi Keputusan KPU 1378 Soal Syarat Umur Tidak Selaras Dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Yang Kemudian Konsideran Menimbangnya Di Keputusan Itu Nyantel Ke Peraturan Nomor 19 Padahal Isinya Berbeda 2 KPU Telah Melakukan Pelanggaran Prosedur Dalam Penerbitan Dan Penyerahan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Prabowo Gibran Yang Diterbitkan Tanggal 27 Oktober Seharusnya Diterbitkan Pada Hari Dan Setelah Selesai Pendaftaran Yaitu Tanggal 25 Oktober Penerbitan Berita Acara Pendaftaran Yang Dilakukan Pada Hari Yang Berbeda Adalah Pelanggaran Terhadap Keputusan KPU Nomor 1378 Bab 4 Huruf D Angka 2 Yang Berbunyi Dalam Dokumen Persyaratan Pencalonan Dinyatakan Lengkap Dan Memenuhi Persyaratan Pencalonan Serta Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Dinyatakan Lengkap KPU Memberikan Lampiran Satu Romawi Tanda Penerimaan Dalam Kurung Model Penerimaan Titik Pendaftaran Titik PPP Tanda Hubung KPU Kepada Bakal Pasangan Calon Kewajiban KPU Memberikan Tanda Penerimaan Pendaftaran Pada Hari Yang Sama Bagi Pasangan Calon Yang Pemenuhan Syarat Pencalonan Dan Atau Syarat Calon Belum Lengkap Berdasarkan Keputusan KPU 1378 Bab 4 Angka 4 Bakal Pasangan Calon Wajib Melengkapi Dan Mendaftar Kembali Pada Masa Pendaftaran Yaitu Tanggal 19 Sampai Tanggal 25 Ini Bermahan Apa Apabila Tanda Penerimaan Pendaftaran Diberikan Setelah Habis Masa Pendaftaran Dan Ternyata Kemudian Salah Satu Dokumen Belum Lengkap Maka Hilanglah Hak Bakal Pasangan Calon Untuk Bisa Mendaftar Kembali Dan Melengkapi Pada Tanggal 25 Itu Ininya Kunci Dari Persoalan Apa Namanya Masalah Berkas Tadi Tiga Dalam Rentang Waktu Di Antara Tanggal 25 28 Oktober 2023 Pada Masa Pendaftaran Dan Verifikasi Berkas Pasangan Calon Prabowo Gibran KPU Seharusnya Mengirim Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Khususnya Poin Tentang Syarat Umur Minimal Bakal Calon Presiden Paling Rendah 40 Tahun Dan Menyatakan Gibran Berdasarkan Ketentuan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 13 R1 Rupki Belum Memenuhi Syarat Lalu Selanjutnya Bakal Pasangan Calon Memiliki Kesempatan Melakukan Perbaikan Berkas Mengacu Pada Ketentuan Peraturan KPU 19 2023 Namun Langkah Ini Tidak Dilakukan Oleh KPU Karena Dalam Tahapan Ini Sekali Tindak Lanjut Pertimbangan Hukum Putusan MK Yang Menyatakan Bahwa Putusan Ini Mulai Berlaku Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Seharusnya Tetap Direspon Oleh KPU Dengan Prosedur Tahapan Mekanisme Perundang Undangan Yang Berlaku Tanpa Mengabaikan Menihilkan Atau Mengurangi Urutan Urutan Prosedur Sebagaimana Ditentukan Oleh Peraturan Perundang Undangan Bahwa Ternyata Peraturan KPU Hasil Perubahan Baru Bisa Diundangkan Misalnya Setelah Selesai Pencalonan Bukanlah Ranah Dan Tanggung Jawab KPU Untuk Dipersalahkan Apabila Ada Orang Per Orang Yang Tidak Dapat Mendaftar Sesuai Dengan Putusan MK Nomor 90 Wawenang KPU Adalah Menindak Lanjuti Putusan MK Sesuai Dengan Tahapan Waktu Dan Posedur Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Perbandingan Majelis Hakim Yang Mulia Dapat Diuraikan Kebijakan Dan Sikap KPU Dalam Menindak Lanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P Garing HUM Garing 2003 Dalam Perkara Uji Materi Terpidana Politik Putusan Keluar Tanggal 29 September Tapi Perubahan Peraturan KPU Baru Keluar Tanggal 12 Februari Sangat Jauh Dan Proses Pencalonan Sudah Selesai Pencalonan Anggota DPR 5 Dewan Kemaran Penyelenggara Pemilu Pada Putusan Nomor 135 Dan Seterusnya Menyatakan Bahwa KPU Terbukti Melanggar Kode Etik Pasalnya Tidak Saya Sebutkan Lagi Pemicu Pelanggaran Etik Itu Adalah Prosedur Yang Dilakukan Dalam Proses Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Pasangan Calon Gibran Yang Tidak Berkepastian Hukum Tidak Profesional Dan Melanggar Prosedur Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang Undangan Jadi Kalau Boleh Saya Konstruksikan Idealnya Ketika Bicara Prosedur Ini Undang Undang Muncul Maka Peraturan KPU Nomor 19 Muncul Maka Harus Keluar Juknis Majelis Yang Berangkat Dari Peraturan KPU 19 Kapan Karena Pengumuman Pendaftaran Paling Manis Satu Minggu Sebelumnya Agar Bisa Disosialisasikan Dengan Stakeholder Ini Kerangka Hukumnya Nah Kemudian Begitu Ada Putusan MK Nomor 90 Tanggal 17 KPU Sudah Benar Menindak Lanjuti Kemudian Ada Rapat-rapat Perancangan Keputusan Kemudian Konsultasi Kemudian Harmonisasi Kemudian Minta Legalisasi Kementerian Hukum Sudah Benar Sampai Kemudian Keluarlah Peraturan KPU Pada Tanggal 3 Namun Yang Tidak Match Nya Itu Adalah Kok Tiba-tiba Nyelonong SK KPU 1378 Ini Cantelannya Ke 19 Ini Yang Enggak Match Jadi Maksud saya Kalau Kalau Coba Bercanda Sedikit Ini Sebetulnya Anak Tiri Yang Dikawinkan Ke Peraturan 19 Sebagai Ibu Kandung Padahal Ibu Tanggal 3 November Begitu Peraturan KPU 23 Itu Keluar Barulah Keluar Keputusan KPU Yang 1378 Itu Karena Turunan Dari Perubahan Keputusan MK Artinya Apa Untuk Pengantar Sudah Cukup Pendalaman Tanya Jop Dari Bia Satu Menit Saja Mengakhiri Keterangan Ini Saya Ingin Menegaskan Dua Hal Pertama Sebagai Mantan Penyelenggara Pemilu Saya Tetap Meneru Rasa Hormat Apresiasi Dan Empati Kepada Jutaan Penyelenggara Pemilu Di seluruh Indonesia Yang Sudah Mendedikasikan Tenaga Dan Pikirannya Untuk Bangsa Dan Negara Yang Kedua Semoga Pandangan Kritis Saya Hari Ini Bisa Memperbaiki Kehidupan Demokrasi Dan Pemilu Kita Di Masa Depan Jauh Dari Sahwat Pikiran Orang Per Orang Yang Tidak Memiliki Rasa Malu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Baik Pak Putu Dari Kuasa Hukum Pemohon ada Ada Yang Mulia Silahkan Terima Kasih Yang Mulia Saya Hanya Sedikit Saja Setelah Mendengar Paparan Dari Saudara Putu Saudara Ahli Saya Menangkap Ada Deviasi Ada Penyimpangan Tadi Disebutkan Misalnya Karena PKPU Nomor 19 Tahun 2003 Belum Diubah Seharusnya Berkas Yang Disampaikan Kepada KPU Itu Mesti Dikembalikan Ini Menurut Ahli Kalau Itu Memang Menjadi Best Practices Pengalaman Pengalaman Yang Dilakukan Atau Dialami Selama Anda Bekerja Di KPU Apakah Ahli Bisa Memberikan Juga Penjelasan Atau Contoh Apa Yang Dilakukan Sebelum Kita Dihadapkan Pada Persoalan Pendaftaran Pencalonan Sedara Gibran Ini Sebagai Perbandingan Supaya Kita Bisa Tahu Best Practices Seperti Apa Yang Dilakukan Di KPU Mohon Dipertajam Yang Terakhir Tadi Tidak Saya Hanya Ingin Karena Ada Diviasi Saya Ingin Minta Anda Menjelaskan Pengalaman KPU Berdasarkan Pengalaman Empirik Anda Di KPU Mengenai Best Practices Ini Supaya Kita Bisa Melihat Begini Urutan Urutan Kronologis Begini Ini Secaranya Pengalaman Empirik Seperti Ini Di KPU Jadi Kita Punya Pemahaman Yang Lebih Clear Lebih Jelas Lebih Cernih Itu Aja Terima kasih Satu Lagi Yang Mulia Adap Dari Kulih Saya Sudah Silahkan Pak Silah Terima kasih Yang Mulia Saya Kira Ahli Ini Tadi Menjelaskan Anatomi Tentang Kekeliruan Ketidakcermatan Atau Ketidakmampuan Dalam Menafsir Sebuah Undang-Undang Atau Putusan MK Dan itu Sudah Dijelaskan Dengan Gamblang Saya Kira Saya Tidak Perlu Melakukan Pendalaman Lagi Nanti Biar Teman-teman Yang Lain Dari Pihak Pemohon Terkait Atau Pihak Terima kasih Dari Termohon Ada Pertanyaan Terima kasih Majelis Saudara Ahli Sekiranya Saudara Membaca Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Sekiranya Saudara Ada Mungkin Bisa Dibaca Semangat Sedikit Pak Ini Saya Pelan-pelan Menghormati Ahli Kalau Terlalu Tinggi Yang Pertama Kalau kita Bersama-sama Membaca Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Yang Kemudian Mahkamah Konstitusi Merumuskan Sendiri Norma Di Dalam Undang Itu Yang Pada Intinya Adalah Untuk Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Itu Syarat Umurnya Tidak Berubah Masih 40 Tahun Paling Rendah Namun Demikian Diberikan Alternatif Dengan Kata Atau Nah Oleh Karena Itu Ketika KPU Menerima Pendaftaran Bakal Calon Menggunakan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun Tahun 2023 Ketentuan Tansarat Umur Tidak Ada Perubahan Hanya Saja Bagi Yang Belum Umur 40 Tahun Diberikan Jalan Alternatif Yang Yang Kemudian Kategorinya Adalah Apakah Dokumen Syarat Lengkap Atau Tidak Yang Kedua Untuk Memutuskan Apakah Memenuhi Syarat Atau Tidak Yang Bagian Akhir Itu Ditetapkan Pada Tanggal 13 November 2023 Dan Peraturan KPU Sebagai Perubahannya Itu Diundangkan Pada Tanggal 3 November 2023 Artinya Sudah Menggunakan Ketentuan Yang Dilakukan Perubahan Menyesuaikan Norma Di Dalam Pertanya Pertanyaan Bapak Ya Pertanyaan Saya Karena Ahli Tadi Mengatakan Bahwa KPU Salah Posedur Apakah Bapak Punya Ahli Punya Saksi Juga Bisa Untuk Mengkantar Itu Kalau Tidak Benar Ya Karena Beliau Menyatakan Itu Saya Pertanya Yang Kedua Di Dalam Undang Undang Pemilu Pasal 227 Berkaitan Dengan Dokumen Persyaratan Yang Disampaikan Kepada KPU Itu Ditentukan Bahwa Salah Satunya Adalah Surat Keterangan Kesehatan Dari Rumah Sakit Pemerintah Yang Ditunjuk Oleh KPU Ini Menurut Undang Undang Kemudian Itu Pun Dirujuk Kembali Di Dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 13 Bahwa Bahwa Apa Namanya Salah Satu Dokumen Yang Diterima KPU Ketika Melakukan Pendaftaran Adalah Surat Keterangan Kesehatan Dari Rumah Sakit Yang Ditunjuk Oleh KPU Kalau Hasil Pemeriksaan Kesehatan Disampaikan Kepada KPU Pada Tanggal 27 Oktober 2023 Kemudian KPU Membuat Berita Acara Pada Tanggal 28 Oktober 2023 Dan Untuk Semua Dokumen Syarat Yang Lain Sudah Diperiksa KPU Dinyatakan Lengkap Pertanyaannya Adalah Apakah KPU Melanggar Prosedur Membuat Berita Acara Tanggal 28 Oktober Sementara Urut Urut Tanya Dokumen Persyaratan Memang Demikian Yang Ditentukan Undang Undang Dan KPU Melakukan Ini Berdasarkan Urut Urutan Yang Ditentukan Undang Undang Terima Dari Pihak Terkait Ada Dua Yang Mulia Terima Kasih Yang Mulia Kepada Yang Sehormati Ahli Saya Mungkin Penganut Asas Kuitaset Konsentir Revidator Dia Berarti Setuju Fakta Hukumnya Waktu Pendaftaran Dan Lima Debat Itu Seanggap Semua Orang Mengetahui Undang Undang Termasuk Pasangan Nomor Satu Dan Nomor Tiga Dan Mereka Meladeni Pasangan Nomor Dua Baik Dalam Pendaftaran Maupun Di Dalam Katakanlah Debat Seandainya Ini Nomor Tiga Menang Perkara Ini Tidak Masuk Kemari Itu Pertanyaan Saya Nomor Satu Pertanyaan Saya Nomor Dua Kalau Saya Baca Posita Kepetitum Itu Diposita Penuh Dengan Katakanlah Narasi Bahwa Presiden Jokowi Melakukan Kejahatan Kejahatan Itu Kan Diatur Ya Di Dalam Katakanlah 28 Kitab Undang Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Jabatan Pertanyaan Saya Sederhana Pernahkah Dilaporkan Mengenai Kejahatan Jabatan Ini Karena Kalau Bukti Itu Bukan Dari Narasi Tapi Dari Bukti Hukum Acara Jadi Dua Pertanyaan Saya Kepada Anda Karena Posita Di Sini Tidak Artinya Mendukung Petitum Bukan Mengenai Masalah Mengenai KPU Ijin Yang Mulia Kami Keberatan Karena Pertanyaannya Di luar Kualifikasi Ahli Yang Mulia Nanti Kan Ahli Bisa Tidak Menjawab Kalau Memang Tidak Baik Terima kasih Yang Mulia Cukup Cukup Yang Mulia Terima Kasih Terima 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 Kasih Yang Mulia Pemilu Pertanyaan Saya Mungkin Begini Karena Terbiasa Untuk Menindak Lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Kan Tentunya Sangat Banyak Lembaga Lembaga Negara Penyelenggara Pemerintahan Ini Yang Menindak Lanjuti Putusan MK Langsung Memperlakukan Atau Juga Ada Yang Membutuhkan Tindak Lanjut Dengan Pengubahan Bagian Tertentu Daripada Regulasi Yang Sifatnya Teknis Saya Ambil Contoh Saja Sebelum Anda Menjawab Kemarin Yang Paling Terkini Adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Atau Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Ada Sekitar Lima Kepala Daerah Itu Langsung Berlaku Termasuk Salah Satunya Gubernur Maluku Itu Tidak Membutuhkan Penjabaran Atau Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tapi Langsung Berlaku Norma Yang Telah Antara Kedudukan Status Norma Yang Diputus Oleh Mahkamah Konstitusi Dengan Norma Regulasi Yang Diatur Dalam PKPU Itu Kira-kira Mana Yang Menjadi Menjadi Kaida Yang Harus Segera Dilaksanakan Dan Kira-kira Mana Sifatnya Fakultatif Yang Boleh Ditindak Lanjuti Dengan Pengubahan Atau Tidak Karena Ini Berlakukan Berkaitan Dengan Hak Konstitusional Orang Untuk Mencalonkan Diri Bisa Mengakibatkan Kebatalan Seseorang Atau Pencalonan Seseorang Itu Bisa Dinyatakan Batal Itu Gimana Argumentasi Itu Didasarkan Pada Hukum Apa Atau Mungkin Bisa Jelaskan Buat Kita Disini Kira-kira Norma Hukum Apa Yang Mengatur Seperti Itu Sehingga Pendapat Itu Dibangun Dengan Cara Seperti Itu Demikian Terima Dari Hakim Silahkan Pak Dijawab Baik Mohon saya Ijin Menjawabnya Tidak Berurutan Sesuai Dengan Skala Urgensi Tapi Menunjuk Ke Yang Bertanya Oh Saya Menjawab Yang Terakhir Dahulu Soal Mana Yang Harus Didadahulukan Coba Caption Yang Kedua Penjelasan Saya Tadi Sudah Jelas Ketika Kita Berbicara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Kedudukannya Setara Dengan Undang Clear Tidak Ada Yang Dibantah Tetapi Pada Saat Yang Sama Satu Paket 231 Mengatakan Bahwa Pendaftaran Verifikasi Dan Diatur Dengan Peraturan KPU Mari Kita Kemudian Tidak Usah Melihat Putusan 90 Ketika Undang Undang Belum Diubah Bukankah Kemudian Peraturan KPU Yang Menjadi Dasar Pelaksana Dimaksud Baru Kemudian Surat Keputusan Ini Urutan Urutan Prosedurnya Nah Hampir Semua Langkah Langkah KPU Hampir Semua Langkah Langkah KPU Dengan Urutan Semacam Itu Karena Apa Karena Regulasi KPU Ada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Mengatur Soal Itu Bahkan Di Masa Saya Karena Keberulan Di situ Waktu itu Belum Ada Konsultasi Tanggal 6 Juli Putusan MK Soal KTP Boleh Masuk Malamnya Langsung Keluar Peraturan KPU Bukan Surat Keputusan KPU Bukan Surat Ledaran Peraturan KPU Langsung Diubah Dan 9 Juli Bisa Diekskusi Tapi Memang Saya Memahami Bahwa Pada Saat Itu Belum Ada Fase Konsultasi Dan Menjelaskan Sejauh Ini Kecuali Kemudian Ketika Bicara Soal Putusan Apa Namanya Putusan Kuota Perempuan Saya Belum Melihat KPU Menindaklanjuti Dalam Bentuk Peraturan KPU Untuk Kasus Itu Tetapi Langsung Dengan Berkirim Surat Mohon Nanti Dikoreksi Kalau Ada Apa Pernyataan Saya yang Salah Soal Keberatan Majelis Situasinya Tidak Demikian Kemudian Sudah Pernah Kami Bawa Pak Pak Asim Anda Bisa Keberatan Tapi Nanti Disampaikan Melalui Instrumen Rat Bukti Saudara Kemudian Berkaitan Dengan Tindaklanjut Putusan MK Menyangkut Perpanjangan Kepala Daerah Saya Tidak Masuk Dalam Ranah Ketika Bicara Apakah Dilanjuti Dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Atau Tidak Tetapi Saya Berbicara Dalam Kompetensi Saya Sebagai Seorang Mantan Penyelenggara Pemilu Maka Seluruh Regulasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Regulasi KPU Tidaklanjuti Dengan Peraturan KPU Jika Diperlukan Baru Turun Kemudian Keputusan KPU Kemudian Menyangkut Masalah Termohon Berkaitan Dengan Pertanyaan Soal Berita Acara Tanggal 28 Saya Mungkin Masuk Dulu Dengan Berita Acara Tanggal 27 Yang Saya Sebutkan Sebagai Sesuatu Yang Salah Kenapa Kalau Kemudian Argumentasinya Bahwa Tanggal 26 Itu Baru Pemeriksaan Kesehatan Tanggal 27 Baru Diberikan Apa Namanya Tanda Terima Maka Itu Tadi Saya Sampaikan Di Pas Angka 4 Bab 4 Huruf D Hak Pasangan Calon Manakala Misalnya Ada yang Tidak Lengkap Menjadi Hilang Gara Tidak Bisa Mendaftar Kembali Pada Masa Pendaftaran Sampai Tanggal 25 Itu Yang Yang Kedua Di Angka 5 Bab 4 Huruf Mungkin Karena Tidak Detil Membaca Praktek Di Lapangan Salah Dikecualikan Untuk Sarat Kesehatan Jadi Artinya Ketika Tanggal 25 Itu Tanggal 19 Itu Memberikan Berkas Lengkap Tidak Berkas Ya Sudah Berita Acara Bahwa Disitu Tidak Ada Sarat Kesehatan Itu Dikecualikan Dikembalikan Itu Muncul Itu Di Angka 5 Bahwa Dikecualikan Untuk Sarat Kesehatan Karena Betul Ketua Termohon Mengatakan Tanggal 28 Baru Berita Acara Yang Lengkap Kemudian Disampaikan Apalagi Kalau Tanggal 28 Itu Sudah Dilakukan Verifikasi Kebenaran Dokumen Semuanya Benar Memenuhi Sarat Disampaikan Tetapi Benar Juga Bahwa Tanggal 19 Tanggal 25 Itu Hanya Lengkap Ada Apa Tidak Sehingga Kalau Ada Yang Mengatakan Juga Bahwa Pada Saat Itu KPU Sudah Menolak Harus Diterima Dulu Betul Terima Dulu Gibran Nah Tapi Karena Alas Hukumnya Pasal Peraturan KPU 19 Setelah Dilakukan Verifikasi Pada Masa Coba Nomor Ini Pada Masa Slide Pertama Nah Ini Ada Masa Pemberitahuan Hasil Verifikasi Dokumen Pasangan Calon Ini Antara Tanggal 23 Sampai Tanggal 29 Nah Ini Inilah Baru Diberikan Pasangan Calon Oh Ternyata Mas Gibran Mohon Maaf Ini Sesuai Dengan Peraturan KPU 19 Ini Tidak Menuhi Syarat Belum Cukup Ini Dikembalikan Untuk Diperbaiki Maka Tahapan Berikutnya Nanti Pasangan Calon Akan Mengganti Pasangan Calon Kalau Ternyata Peraturan KPU Belum Berubah Nah Celakanya Kemudian Coba Dilihat Slide Kedua Nah Ini Pada Saat KPU Menetapkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Yang Mengadopsi Putusan MK Maka Seluruh Fase Pendaftaran Verifikasi Dan Penggembalian Berkas Sudah Selesai Yang Menjadi Ranah Ranah Di Putusan Peraturan KPU Nomor Ini Nomor Apa Namanya Nomor 19 Ini Ranahnya Jadi Semuanya Sudah Selesai Disitu Baru Kemudian Begitu Menyangkut Masalah Nanti Penggantian Calon Kalau Ada Yang Kemudian Perkembalian Berkas Sudah Selesai Yang Menjadi Ranah Ranah Di Putusan Peraturan KPU Nomor Ini Nomor Apa Namanya Nomor 19 Ini Ranahnya Jadi Semuanya Sudah Selesai Disitu Baru Kemudian Begitu Menyangkut Masalah Nanti Penggantian Calon Kalau Ada Yang Kemudian Harus Diganti Calon Verifikasi Baru Dan Baru Dia Masuk Ranah Peraturan KPU Nomor 23 Jadi Dengan Dengan Penjelasan Saya Itu Saya Ingin Mengatakan Bahwa Memang Memang Gibran Itu Harus Dikembalikan Berkasnya Pasangan Calon Ini Belum Misarat Tidak Di Depan Tapi Pada Saat Masa Perbaikan Berkas Saya Kira Itu Jawaban Saya Mudah-mudahan Sudah Bisa Menjawab Semuanya Kalau Misalnya Ada Yang Belum Dari Pak Mulia Tadi Belum Best Practice Best Practice Tadi Saya Sudah Sampaikan Sebetulnya Secara Implisit Sudah Penjelasan Saya Tadi Sudah Alis Selanjutnya Pak Mulia Yang Mulia Prof. Von Magnis Sudah Berada Di Sini Jadi Kami Mohon Dihadirkan Prof. Von Magnis Memang Mau Dihadirkan Untuk Berikutnya Ini Silahkan Dihadirkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang ketua, Romo bisa konfirmasi nama lengkapnya, Romo? Baik, karena yang populer itu Romo Magnisuseno ya. Terima kasih, Romo ikuti lafal sumpay yang akan saya tuntun ya. Ya, tangan kiri di Alkitab, di Bible, tangan kanannya dengan tiga jari, tiga jari ya. Tiga jari ya, tangan kirinya di Bible, tiga jari nya tidak termasuk jempol, ya. Baik, ikuti lafal janji yang saya tuntun ya, Romo. Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada yang mulia Pak Ketua. Terima kasih, yang mulia. Silakan kembali ke, mungkin sebaiknya duduk saja ya. Baik. Romo, ada waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan pengantar, nanti mungkin ada tanya-jawab dari para pihak. Dipersilahkan. Terima kasih, yang mulia para hakim. Berikut ini saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu yang singkat pemilu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi, merupakan pelanggaran-pelanggaran etika yang serius, serta apa implikasi pelanggaran-pelanggaran itu. Sebelumnya, izinkan saya mengajukan tujuh catatan tentang etika. Pertama, etika. Dengan etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia. Etika membedakan manusia dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri-naluri alamiah, tetapi manusia sadar bahwa menalurinya hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak. Dua, hukum. Tuntutan-tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya larangan untuk meniksa orang lain. Jadi, tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika. Saya tidak masuk masalah konsensus objekto. Tiga, etika dan hukum. Agar manusia dinilai baik secara etis, tak cukup ia tidak melanggar hukum. Etika menuntut lebih. Yaitu agar manusia selalu, juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus perbaik hati, jujur, caring, bersedia, memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan seterusnya. Empat, etika dan penguasa. Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum. Dari seorang presiden dituntut lebih. Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang. Agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia, seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil. Dari seorang penguasa tertinggi, harus dituntut standar etika yang tinggi. Lima, etika dan presiden. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Enam, etika dan pemilu. Yang sekurang-kurangnya dituntut dari sudut dari suatu pemilu secara etis, tentu juga secara hukum, adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya, menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemiliknya sendiri. 7. Kegawatan pelanggaran etika Filosofi Manuel Kant memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas tasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku adalah adil dan bidlaksana. Apabila penguasa bertindak tidak atas tasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosok menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia. Sekarang saya kebagian pelanggaran-pelanggaran etika dalam kaitan dengan pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawal pres oleh Dewan Kehormatan Penelenggaraan Pemilu di nilai pelanggaran etika berat karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas. Mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. Dua, keperpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon serta memakai khas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. Tiga, nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh pangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku seratus persen demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Empat, Pembagian Bantuan Sosial Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil Bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kempannya paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya penanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan bahwasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. Lima dan terakhir, manipulasi-manipulasi dalam proses pemilu yang jelas, kalau proses pemilu dimansimpulasi itu merupakan pelanggaran etika berat karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi. Misalnya kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya, praktek semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat jadi suatu pelanggaran etika yang berat. Terima kasih. Terima kasih Pak Romo. Dari kuasa hukum pemohon ada yang? Kami akan diwakili oleh Saudara Henry Yosodi Ningrat dan Saudara Andi Ignatius Yang Mulia. Silakan Pak Henry. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Ali, pada tanggal 7 November 2023 Majelis Kehormatan Bankama Konstitusi membacakan putusan nomor 02 garis miring MK-MK garis miring L garis miring 11 2023 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap etika karena mengadili dan memutus perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 2021 garis miring 2023 dengan potensi benturan kepentingan yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya yaitu Gibran Raka Buming Raka selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2024 DKPP membacakan putusan nomor 135 136 137 141 PKE garis datar DKPP 12 Romawi 2023 yang menyatakan pemohon termohon KPU melanggar etika bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir karena termohon menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 hal ini menunjukkan bahwa awal mula kontestasi Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran etika berat menurut Ali apakah dua pelanggaran etika ini hanya berhenti pada pernyataan dan sanksi etika saja atau kedua pelanggaran ini harus memiliki dampak lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan balik dalam dunia yang nyata itu yang pertama kalau kalau pelanggaran Romo nanti dikumpulkan dulu pertanyaan oh ya silahkan baik selanjutkan pertanyaan baik maaf di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 membuat kumpulan etika jika kedua bukti yang saya kemukakan di atas tadi putusan DKPP dan MKMK itu kita diamkan saja apakah ada dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan apakah di kemudian hari akan menjadi sebuah presiden bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi cukup itu pertanyaan baik masih ada satu lagi yang mulia sederhana silakan terima kasih terima kasih Romo Ali telah memberikan penjelasan yang terang beneran tentang pentingnya etika dalam kita melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara menyambung pertanyaan rekan kami yang tadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana analisa Ali terhadap legitimasi seorang pemimpin yang lahir dari suatu proses yang cacat secara etika dan yang kedua jika proses etika atau keputusan etika tadi tidak ditindak lanjuti apakah proses hukum bisa melakukan koreksi terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi berulang kali agar di kemudian hari perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara yang kemudian dibagi-bagikan oleh Presiden tanpa melibatkan pejabat kementerian yang bermenang untuk hal itu bagaimana ahli memandang tindakan Presiden yang melakukan hal tersebut tanpa mempertimbangkan aspek etika ataupun malah hukum positif yang berlaku cukup yang berlaku baik dari termohon ada cukup pihak terkait saudara hotman dan saya akan mengajukan pertanyaan baik silahkan ya terima kasih Pak Romo pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan Presiden yang baik kalau ada Presiden di tahun 2021 membagikan Bansos dan Pelinos sebesar 408 triliun kemudian tahun 2022 431 triliun ya jadi tahun 2021 408 triliun tahun 2022 431 triliun apakah itu pemerintah yang baik yang membantu pakir miskin tadi kan Bapak menyinggung soal pakir miskin pada waktu itu tidak ada pemilu tapi sudah 400 lebih bantuan Pansos dan Pelinos yang kedua tadi Romo mengatakan bahwa Presiden seperti pencuri di kantor mengambil duit dibagi-bagikan Presiden mengambil uang Bansos untuk dibagi-bagikan Apakah Romo mengetahui bahwa Bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS yaitu Data Terpadu Kesehatan Sosial dan satu lagi PTKE Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim data penduduk itu sudah ada semuanya Presiden hanya simbolik di awal membagikan Bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya jadi Presiden tidak pernah mengambil tidak pernah membagikan Bansos di luar data yang sudah ada DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang Bansos lain untuk dibagi-bagikan padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya data lengkapnya yaitu namanya KPM keluarga penerima manfaat namanya semua ada di situ mohon izin majelis karena Ali bukan Ali Bansos sudah tadi pertanyaan pertanyaan saya pertanyaan Pak yang kedua juga sudah bisa ditangkap ya karena dia mengatakan Presiden seolah-olah penjuri mengambil uang untuk Bansos makanya saya tanya itu dia tidak ambil tapi ada datanya ya sudah terima kasih ya baik dari Prof. Yusil terima kasih yang ngeliat saudara ahli kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral filsafat tentang praksis manusia apa yang dikatakan Emanuel kan undzol nih apa yang harus apa yang wajib apa yang tidak wajib kan mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia oleh satu lembaga atau negara atau apapun tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia dan karena itu dia tahu mana yang salah mana yang benar mana yang baik mana yang buruk kalau kita mengikuti filsafat semacam itu kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum bukan keakuinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum itu dalam sumat teologi yang tentu Romo lebih paham daripada saya pertanyaannya pada sisi lain kita mengenal teori tentang hirarki perundang-undangan hirarki norma di dalam hukum itu sendiri kita mengenal ada norma yang lebih tinggi yang bersifat lebih mendasar ada norma menengah ada norma rendah ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis saya agak khawatir Roma confused antara etik dalam pilsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi kewenangan dari mahkamah MKMK jadi kewenangan DKPP untuk melakukan pemerintahan dalam satu proses peradilan etik etik seperti itu saudara saksi agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat dan berbeda konteksnya dalam hirarki norma-norma kalau merujuk kepada Khan merujuk kepada Akwinas merujuk kepada Ibn Hazam atau Imam Ghazali Robb Yussel terlalu lama teks di atas pertanyaannya apa? ya akan pertanyaannya akan segera tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang dalam undang-undang MK dalam undang-undang KPK dalam undang-undang advokat dan itulah yang diadili yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Emanuel Khan dan Thomas Akwinas apakah Roma bisa membedakan antara norma dalam filsafat norma etik dalam filsafat dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang-undang yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri persoalannya adalah apakah pelanggaran etik dari filsafat membuat implikasi kepada penyelenggaraan negara harus begini harus begini seperti yang Roma katakan ataukah pelanggaran kode etik sebagai code of conduct di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan MKNK apakah itu akan menggeser satu keputusan yang didasarkan atas norma undang-undang mohon Roma menjelaskan persoalan ini baik dari bawah ada pertanyaan dari Hakim Yang Mulia Peroparit silahkan baik terima kasih Yang Mulia Ketua terima kasih ahli Roma Magnis yang sudah memberikan beberapa catatan di dalam proses penyelesaian PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi sebetulnya banyak yang saya sampaikan tapi kalau terlalu banyak kita berdiskusi kayaknya tidak tidak elok ya makanya saya singkat-singkat saja begini Indonesia itu adalah negara yang mempunyai karakter tersendiri baik dalam berhukum maupun berdemokrasi karakter itu melekat pada ideologi yang dipilih oleh bangsa Indonesia sehingga hukum dan demokrasi di Indonesia saya sebut berkarakter Pancasila itu yang pertama kemudian karena itu maka di Indonesia secara semestinya dan solen itu harus dijunjung tinggi rule of law sekaligus rule of etik saya juga teringat kemudian ada semacam pepatah begini law without etik kemudian etik without religion nah sekarang kaitannya dengan persoalan konkret bagaimana berhukum dan berdemokrasi di Indonesia dengan acuan ajian ideologi dan filsafati yang demikian ini terima kasih silakan Romo dijawab terima kasih pertama mohon perhatian bahwa otak saya berumur 87 tahun berarti belum tentu saya masih ingat semua pertanyaannya kalau saya mulai dari belakang tentu tentu saja bagi Indonesia etika kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat menjemuk mulai dari penolakan penjajahan dari persatuan perasaan kita satu bangsa dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum lalu pertanyaan apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum tentu saja tidak tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh judikatif oleh para hakim sistem judikatif suatu negara itu itu menjadi unsur untuk menilai unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga di nilai dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevant hal-hal yang perlu diperhatikan jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem judikatif mesti atas dasar undang-undang disitu muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui harusnya diketahui tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai ada hakim yang sesudah perang dunia kedua dihukum karena menjatuhkan fonis atas tasar hukum yang berlaku misalnya hukuman mati jadi masalah hukum kodrat itu sudah over sekurang-kurangnya kita mempunyai hak-hak azasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar bagaimana itu masuk dalam hukum ini oleh akhli etika tentu tidak bisa dikatakan mengenai Bang Sos saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi saya melakukan kalau seorang Presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian mengambil Bancos yang sudah disediakan disitu untuk kepentingan politiknya maka itu pencurian apakah itu terjadi di Indonesia bukan urusan saya saya bukan akhli mengenai hal-hal itu saya hanya melihat kasus secara teoretis tetapi misalnya kalau dipakikan tanpa memperhatikan bahwa itu para untuk para fakir miskin ya itu saja sudah susah lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh mahkamah mahkamah majlis kehormatan diabaikan tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum Indonesia itu adalah negara hukum dan mengabaikan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat saya dari sudut etika hanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun akan ditaati karena dia berkuasa tidak karena keyakinan lagi akibatnya kalau mengikuti Immanuel Kant Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang atil dan bijaksana tidak perlu usaha etika tinggi orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu orang setara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak pada negara hanya akan memperhatikan supaya tidak kena seperti di lalu lintas kalau kita dengan motor lawan arus itu itu pertimbangan etis itu tidak belum tentu saya jawab semuanya cukup waktunya juga sudah habis ada satu majelis belum dijawab waktunya sudah habis tapi dia belum jawab majelis ya itu ahli tidak menjawab juga boleh kok oh ya oke terima kasih romo ahli berikutnya Pak Mahdir terima kasih yang mulia kami minta dihadirkan saudara profesor dokter didin es daman huri terima kasih yang mulia baik terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Termasuk kategori miskin. Bansos yang dilaksanakan pada tahun 2023 ada sekitar 7 jenis, tapi mungkin nanti yang relevan dengan pembahasan ini adalah sekitar 3 jenis. Kemudian Bansos yang dilaksanakan di awal 2024 ada 4 jenis. Terima kasih. Dan terakhir adalah pandemi COVID-19. normalnya Bansos akan secara normal menurun sesuai dengan kondisi perekonomian. Tapi kita lihat, memang dari tahun 2020 sampai 2023 ada penurunan, tapi tiba-tiba tahun 2024 mengalami pelunjakan, yaitu yang jumlahnya 496,8 triliun. Ditambah otomatik adjustment sekitar 50 triliun, berarti lebih dari 500 triliun. Ini adalah jumlah penurunan, ini adalah jumlah penurunan, ini adalah jumlah penggelontaran Bansos yang tak berpresiden dalam sejarah, bahkan sejak tahun 1998. Bansos pada tahun 2024 itu meliputi yang relevan dengan pembahasan sekarang ini adalah jumlahnya melebih 150 triliun. Ini tentang jejak politisasi Bansos. Menurut Menteri Keuangan, alasan menaikkan volume Bansos tahun 2024 adalah untuk menjaga inflasi dan menanggulangi dampak El Nino. Tapi faktanya, bahwa Bansos digelontorkan tahun 2023 dan tahun 2024, El Nino sendiri sudah relatif, berakhir November 2023. Dan data berikutnya, nanti bisa kita lihat bahwa kemiskinan itu menurun tahun 2023. Dan inflasi rata-rata juga sudah baik, yaitu di bawah 3%. Jadi pertanyaannya, penggelontoran Bansos dengan volume yang tak berpresiden dalam sejarah, ini adalah untuk tujuan apa? Lanjut. Ini data kemiskinan menurun terus sejak 2020, dan seharusnya secara normal Bansos itu adalah menurun dibanding 2023 untuk 2024. Lanjut. Gambar yang berikut, ada inflasi yang rata-rata di bawah 3%. Jadi alasan bahwa ini menanggulangi inflasi, sebenarnya inflasi itu sendiri sudah terkendali di bawah 3%. Lanjut. Jejak politiknya si Bansos berikutnya adalah, ini adalah contoh-contoh di antara sekian banyak yang bisa di-search dalam jejak digital, bahwa pada bulan Peberayu 2024 dengan pertimbangan elektoral, pemerintah menggelontorkan Bansos per kepala Rp 600.000.000. Secara sekaligus, yang seharusnya untuk Januari sampai Maret dengan total anggaran Rp 11,2 triliun dan dalam bentuk Bansos tunai untuk 18,8 juta orang yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Januari-Maret dan April-Juni. Ini adalah keterangan Menko Ekuin, Airlangga Hartarto. Kemudian, program bantuan beras sudah dilaksanakan sejak 2023 dan dilanjutkan hingga Januari-Maret 2024 dan akan diperpanjang hingga Juni 2024. Melalui peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022, terjadi pengalihan kewenangan pembagian bantuan beras dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional, Bapak Nas dan Buloh. Ini adalah bentuk penyingkiran keterlibatan Menteri Sosial dalam penyeluruhan Bansos Beras atas dasar yang lebih bernuansa politis. Bansos alat pemenangan Prabowo Gibran. Ini adalah juga contoh-contoh sangat sedikit dibanding dengan bijak digital yang begitu banyak. tanggal 21 November 2023, peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2023, Prabowo Gibran, para Menteri, dan para Kepala Daerah tidak perlu mundur dari jabatannya. maupun ikut, walaupun Prabowo Gibran ikut berkonsestasi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 termasuk ikut berkampanye. Prakondisi inilah yang kemudian ternyata tanggal 22 November 2023, presiden menyalurkan bantuan beras di Biat, Papua, dan mengumumkan bahwa akan memperpanjang kembali periode bantuan sampai Maret 2024. Kemudian tanggal 26 Desember 2023, Menteri Julkifli Hasan berkampanye dengan menyalurkan bantuan beras dan BLT El Nino sembari menyarankan mengarahkan bahwa Bansos adalah berasal dari presiden dan mengarahkan dukungannya pada paslon nomor 2, terutama Gibran. 15 Januari 2024, Menko Air Langga Hartarto memberikan pernyataan yang senada dengan Menteri Perdagangan Julkifli Hasan, ia ini mendorong warga agar berterima kasih kepada presiden, maaf sebelumnya, berterima kasih kepada presiden Jokowi yang memberikan Bansos. Jadi ada personalisasi pemberian Bansos dari kedua ketua mempartai ini. Analisis penyalahgunaan Bansos untuk kepentingan elektoral. Pemberian Bansos tunai maupun beras menjelang pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkonsestasi, Gibran Raka Bunuhi Ngeraka. Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara di tengah ekonomi yang masyarakat Indonesia belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin diklaim sebagai bantuan dari Presiden Jokowi dalam rangka pemenangan pasla nomor 2. Penggelontaran Bansos menjelang pencoblesan pilpres dalam bentuk BLTL mitigasi risiko pangan yang belum masuk pada Undang-Undang APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya masih analisis penyalahgunaan Bansos untuk kepentingan elektoral. Politisasi penggelontoran Bansos secara masif 2024 dengan keterlibatan Ketua Umum Partai yang mengusung Paslon 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan untuk pemenangan anaknya tanpa mengambil cuti yang pada prakteknya telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral adalah manifestasi apa yang disebut dengan folk barrel politics seperti yang dipraktekan oleh kalangan anggota DPRnya Amerika Serikat. Praktek politik tersebut menjadi sangat efektif ketika masyarakat Indonesia masih belum pulih perekonomiannya pasca pandemi COVID-19 sehingga Bansos pangan maupun tunai dapat mengobati krisis ekonomi tingkat bawah yang notabene tingkat literasi politiknya rendah dan lebih dari 50% penduduknya miskin atau nyaris miskin. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat memandang Bansos pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Jokowi yang harus dibalas dengan memilih yang didukungnya. Selanjutnya adalah perkenankan yang mulia dan para dinas yang terhormat untuk melihat dampak Bansos terhadap perekonomian. Yang pertama ini adalah, yang menarik adalah dalam tabel tersebut perkembangan harga beras rata-rata antara 1 Januari sampai 11 Maret yang dilihat pada tabel tersebut harga beras premium menaik terus hingga mencapai rata-rata Rp15.000 sampai Rp16.500.000 tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh sampai Rp20.000.000. Hingga sekarang harga beras tersebut belum bisa diturunkan secara signifikan walaupun operasi pasar dari Bulog itu telah dilakukan besar-besaran. Waktunya sudah habis untuk pabaran dilanjutkan dengan tanya-jawab silakan mohon ada pertanyaan. Dari kami Pak Magdir Ismail dan Pak Ibdal Kasim. Silakan. Mulai dengan Ibdal. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama Saudara Ahli tadi Saudara Ahli menunjukkan dengan sangat jelas tabel atau statistik berkenan dengan angka kemiskinan yang menurun. Kemudian di sisi lain Ahli juga memaparkan tingginya bantuan sosial. Jadi ada ada statistik mengenai profil kemiskinan yang menurun dan ada data mengenai meningginya bantuan sosial. Pertanyaannya adalah dengan data seperti itu apakah bantuan sosial itu tidak menjawab soal kemiskinan karena kemiskinan justru menurun. yang kedua pertanyaannya kedua dari saya adalah apakah menurut Ahli bantuan yang berasal dari cadangan pangan beras yang diberikan sejak September 2023 itu memang karena diperlukan oleh masyarakat miskin atau ada kebutuhan lain yang ingin dipenuhi dengan penggunaan cadangan beras tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dilanjut yang lanjutnya. Terima kasih. Yang mulia Sudara Ahli ya, saya tidak banyak pertanyaan saya dan saya juga tidak akan mencoba setelah mendengar Sudara menerangkan dan menjampaikan analisis tentang penyalahgunaan bantuan sos untuk kepentingan elektoral seperti yang sudah sampaikan tadi. Pertanyaan pokoknya menurut hemat saya yang perlu juga disampaikan. Apakah menurut Sudara Ahli dampak dari penggelontoran bahan sos terhadap perekonomian seperti kenaikan harga beras dan harga kebutuhan bahan pokok lainnya itu ada korelasinya dengan bantuan-bantuan bahan sos yang begitu banyak diberikan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Sudara juga sudah menerangkan tentang kenaikan-kenaikan dari harga terutama beras. Apakah juga menurut pemahaman dan hasil penelitian Sudara Ahli bahwa kenaikan-kenaikan harga beras ini karena memang tidak ada batasan yang jelas penggunaan terhadap beras untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan elektoral dan terkait dengan politik ini. Itu yang kedua. Yang ketiga apakah Sudara juga masih melihat setelah adanya pilpres ini bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan. Terima kasih Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan. Pak Asim tidur ya. Dari pihak terkait. Ada Yang Mulia. Akan disampaikan oleh rekan yang di belakang. Silahkan. Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023 sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan pendapat ahli bahwa bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi walaupun itu adalah bansos terkait dengan El Nino. Yang kedua bansos ini kan nilainya konsisten dari tahun 2021 sampai dengan 2024 itu nilainya kurang lebih sama stabil di sekitar 400 triliun. Mengapa hanya tahun 2024 saja yang diasumsikan oleh ahli sebagai politisasi bansos ini. Terima kasih. Izin izin melanjutkan yang mulia bagaimana pendapat ahli mengenai justifikasi atas pemberian dan penyaluran bansos ini dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari undang-undang kesejahteraan sosial penanganan fakir miskin beserta peraturan-peraturan turunannya karena kan hal ini bansos ini dilakukan berulang kali dan konsisten sebagaimana disampaikan oleh rekan kami itu yang mulia terima kasih dari Pak Waslu Apakah izin yang mulia apakah saudara ahli bisa membandingkan pemilu tahun 2019 mengenai bansos dengan pemilu tahun 2024 ini agak keras juga Pak tolong ahli bandingkan penyaluran bansos pada tahun 2019 ketika petahana Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai petahana dan juga pada saat ini ketika tahun 2024 ini ketika yang sanggutan tidak maju apakah bisa dibandingkan dan bisa dibandingkan dengan APBN yang lebih besar yang mana terima kasih yang mulia dari hakim silakan prop dijawab singkat-singkat terima kasih yang mulia dan para hadirin yang terhormat mengenai korelasi antara angka kemiskinan dengan bansos yang saya sudah perlihatkan tabelnya tadi bahwa secara normatif di berbagai belahan dunia yang mengikuti format wordbank bahwa yang disebut dengan social safety net atau protection social protection itu menurun ketika krisis itu sudah mulai pulih nah sementara yang terjadi bahwa tingkat kemiskinan yang menurun inflasi yang terkendali tapi malah bansos terutama 2024 meningkat secara sangat tajam jadi menurut saya ini ada kepentingan elektoral dari presiden yang notabene puterannya sedang berkontestasi di dalam pilpres kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras jadi dalam data yang juga ada di slide bahkan di dalam paper saya stok beras itu menipis jadi januari itu kira-kira stok beras bulog itu 1,4 juta dan setelah akhir pebruari stok itu sangat menipis yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660 ribu ton nah ada yang sebetulnya cadangan dalam masyarakat memang ada dampak El Nino yaitu lambatnya panen tetapi itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap dimin masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di pebruari termasuk juga bantuan tunai saya kira harga-harga beras bulan-bulan apa namanya Januari Pobre Maret tidak sampai bulan ini saya kira tidak akan setinggi itu jadi menurut saya memang ada korelasi antara penggelontoran beras di masa elektoral itu terhadap tidak terkendalinya harga sampai hari ini berikutnya ini adalah agak sedikit mengulang saya kira esensinya bahwa untuk pihak terkait ya ya silahkan jadi ini agak mengulang jadi mirip jawaban saya bahwa memang stok beras yang menipis memang ada kaitannya dengan harga yang tidak terkendali dalam beberapa bulan terakhir ini oleh karena itu memang menurut saya bahan sos beras lebih kepada kepentingan elektoral nah jadi saya membayangkan seandainya 1,4 juta ton itu tetap ada dalam stok bulu saya saya kira supply itu cukup oleh karena itu harga-harga akan lebih terkendali kemudian mengenai BMKG saya memperoleh informasi tentang berhentinya El Nino bulan November itu dari beberapa website jadi jelas bahwa sebenarnya El Nino sudah apa kemarau panjang itu sudah berakhir sekitar November nah oleh karena itu menurut saya alasan bahwa bansos tunai ban beras dilakukan terutama besar-besaran bulan awal 2024 lebih kepada politisasi bansos untuk kepentingan elektoral kemudian pertanyaan terakhir saya tidak punya keahlian sebagai seorang seorang ahli hukum mungkin nanti dibantu oleh tim hukum apakah justifikasi pertanyaannya adalah dari bawah selu ketentuan bukan dari pihak terkait prop oh iya oh iya dengan peraturan perundang-undang yang terkait oh iya begini sebenarnya saya tidak tidak apa nanya tidak menguasai perundang-undangan yang berlaku tetapi dalam konstitusi jelas bahwa pasal 34 antara lain bahwa pakir pasal 34 pakir miskin dan orang lantar-lantar itu dipelihara oleh negara itu dasar yang paling fundamental saya kira bahwa negara memang bertanggung jawab untuk bagaimana kondisi kemiskinan itu tidak semakin turun dan orang-orang yang ada di garis di atas sedikit garis kemiskinan poverty line itu tidak masuk menjadi golongan miskin tapi masalahnya begini mengapa World Bank kira-kira mempunyai semacam benchmark untuk berbagai negara agar social safety net ini adalah hanya di dalam krisis karena keterbatasan anggaran untuk negara yang bersangkutan padahal protection social protection di dalam sistem jaminan keseluruhan itu bukan satu-satunya untuk memelihara orang dari kemiskinan yang semakin parah ada yang disebutkan undang-undang sistem jaminan sosial nasional yang kemudian menjadi undang-undang jaminan sosial kesehatan dan undang-undang jaminan ketanah kerjaan dan bahkan kos sudah cukup untuk yang terakhir yang dari bawah selu dari bawah selu perbandingan antara di dalam tabel bisa dibaca 2019 itu adalah jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun berikutnya dan pada saat itu normal-normal saja kesan saya tetapi di era Pilpres 2024 memang terjadi pelonjakan yang luar biasa dari volume APBN terhadap Bansos yaitu sekali lagi 496,8 plus 50 triliun yang disebut dengan automatic adjustment atau sebenarnya waktu sebelumnya tahun 2020 disebutnya refocusing jadi mengumpulkan dana-dana dari kementerian dan non-kementerian untuk bagaimana menghadapi COVID-19 tapi sekarang saya kira alasan itu sudah tidak relevan tapi mengapa lontoran Bansos ini tahun 2024 sangat tinggi sekali lagi hampir 540 triliun ya itu sudah diulang-ulang terima kasih baik silakan ada tambahan istri dari Prof. Saldi terima kasih Pak Ketua tolong dikembalikan statistik tadi yang tabung Pak Ebatang ini Prof. Didin bagaimana melihat ya terjadi lonjakan yang luar biasa secara statistik kalau 2023 dibandingkan ke 2024 itu menjelaskannya secara statistik buat terjadi lonjakan yang luar biasa mungkin kalau 2017 dibandingkan ke 2024 itu bahasa luar biasanya mungkin bisa nah ini kan masih dikisaran 400-an ya memang ada naik tapi secara statistik apa yang bisa menjelaskan itu terjadi lonjakan yang luar biasa terima kasih bisa langsung terima kasih Prof. Saldi jadi yang disebut luar biasa itu adalah 496,8 itu yang ada di dalam grafik itu memang belum dimasukkan yang 50 triliun lebih itu dan itu dinyatakan secara eksplisit oleh Menteri Keuangan jadi kalau itu gambarnya 540 itu lonjakannya luar biasa itu sebenarnya gambarnya belum masuk tetapi di dalam urean paper saya itu ada tapi Prof yang refocusing itu kan tidak hanya sekarang bahasanya beda ya dengan 2024 itu tapi pemindahan lokasi untuk satu tujuan itu kan tidak hanya terjadi di 2024 iya tapi khusus artinya statistik ini kan bisa berubah juga karena belum masuk angka refocusing itu di dalamnya jadi begini saya baca keterangan Menteri Keuangan bahwa 50 triliun lebih itu memang ada untuk subsidi listrik dan lain-lain mirip dengan bansos yang lain tetapi saya baca konstruksi dari Presiden Jokowi yang akan meningkatkan bansos beras maupun bansos tunai dalam rangka El Nino itu jelas sehingga menurut saya dari 50 triliun itu sebagian besar adalah dalam rangka bansos beras dan tunai memang ada untuk subsidi listrik apalah gitu ya namanya lupa saya tidak demikian cukup baik baik terima kasih keterangannya semoga bermanfaat untuk terima kasih yang mulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak mulia berikut siapa ini berikutnya yang mulia kami ingin menghadirkan dokter suharko saksi ahli dalam bidang sosiologi kalau bisa dihadirkan terima kasih silahkan petugas nomor 9 dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan dalam konteks desain itu, faktor penting atau variable penting di dalam desain itu adalah peran dari Presiden Jokowi dan menentukan proses dan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024. Terima kasih. 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 suara calon presiden 03 di dalam basis-basis PD perjuangan seperti di Bali Jawa Tengah Sumut, NTT dan lainnya karena ini merupakan anomali apakah ini kaitannya dengan grand design dari pemerintah melalui contohnya bansos ataupun intimidasi ataupun netralitas aparat yang ketiga seberapa signifikan ketidak netralan keberpihakan presiden Joko Widodo kepada Paslon 02 terhadap mobilitas konsolidasi kekuasaan yang menangkan Paslon 02 pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Saudara Tama silahkan terima kasih Yang Mulia Saudara Ahli terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan adalah saya minta pandangan akademik Saudara terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak secara sesama bahwa partisipasi atau pihak-pihak yang ikut kerjasama dengan pemerintah hari ini adalah juga dari Paslon lainnya itu yang pertama yang kedua Prof Suharko pernah menyinggung istilah hari ini telah ditatapkan the new developmentalism nah yang ingin saya ketahui adalah apakah istilah tersebut yang hari ini sedang berlaku itu ada kemiripan dengan era order baru terima kasih dari termohon cukup dari pihak terkait cukup satu aja Prof yang mulia satu aja silahkan terima kasih Saudara Ahli sebenarnya kami tidak ingin mengajukan pertanyaan yang terlalu mendalam karena makanya kami ajukan satu saja sederhana dari hasil pemaparan ini ada ya risetnya Saudara Ahli lakukan sejak kapan untuk memotret semua peristiwa dan keadaan karena tadi banyak sekali variable variable berpengaruh disini Presiden sebagai sentra kekuasaan yang punya impak terhadap kemenangan atau semacam insentif elektoral kepada pasangan yang terpilih saat ini itu di riset kapan dan seperti apa pendekatan yang dipakai untuk memotret persoalan ini terima kasih baik dari bawah itu cukup dari Hakim yang mulia Pak Daniel dipersilakan baik terima kasih yang Pak Ketua Ahli mungkin bisa membantu memberikan pengayaan dalam kaitan dengan peran Presiden ya kalau tadi Ahli menguraikan bahwa ada sekitar 70% tingkat kepuasan masyarakat dalam proses pemilu dua pemilu sebelumnya ini ada anomali karena gini dua pemilu sebelumnya baik di Sumatera Barat maupun di Aceh itu dimenangkan oleh Pak Prabowo sebaliknya justru pemilu sekarang itu di dua tempat itu Pak Prabowo tidak menang nah ini ada anomali kira-kira faktor apa apakah ada signifikan dengan faktor figur atau ada faktor-faktor lainnya terima kasih baik silahkan dijawab singkat-singkat baik terima kasih yang mulia terima kasih atas pertanyaannya yang pertama dari pemohon memang secara legal formal Presiden Jokowi bukan petahana tapi ketika dia berpihak ketika dia tidak netral ketika dia memaksakan anaknya untuk menjadi cawabres secara real politik itu adalah pertahanan menurut saya apalagi juga kemudian Prabowo Subian itu adalah Menteri Pertahanannya jadi dalam hal ini saya lihat apa namanya ketika Jokowi misalnya turun ke masyarakat membagikan Bansos ya dalam persepsi publik saya kira adalah dia adalah bagian dari pertahanan karena itu kemudian saya kira sangat jelas bahwa kemudian ketika terjadi penurunan suara di beberapa provinsi katakanlah misalnya di Jawa Tengah itu karena memang penat tindakan Pak Jokowi untuk turun ke masyarakat membagi-bagi Bansos tampil di hadapan rakyat berinteraksi dengan rakyat itu semuanya memperkuat ketokohan dari Pak Jokowi sebagai figur yang tadi saya sampaikan figur yang populis figur yang merakyat dan ketika kemudian dengan gerakan gerakan atau mimik simbolik dia mengatakan dukunglah mungkin pas law nomor dua saya kira preferensi pemilih akan terpengaruh ke sana jadi saya kira apa namanya kenapa suara suara di lumbung nomor tiga itu turun saya kira karena memang by design tim pemenangan 02 melalui Pak Jokowi itu memang intensif melakukan upaya-upaya turun ke masyarakat dan kemudian dia hadir dia ingin menunjukkan bahwa Presiden peduli pada rakyat bawah dan seterusnya saya kira sangat signifikan bagaimana kerjaan antaralan Presiden Jokowi itu pada mobilisasi dan kemudian berimplikasi pada kemenangan dari kubu 02 karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa Presiden kita adalah orang yang sangat powerful secara legal formal dia kepala pemerintahan kepala negara dan juga kita lihat bahwa hampir semua kekuatan politik di negeri ini kalau itu bisa ditunjukkan di DPR semua sudah ada pada kubu Pak Jokowi jadi hampir-hampir tidak ada kekuatan pengimbang atau kekuatan oposisi jadi ketika Pak Jokowi Pak Presiden Jokowi ingin menjalankan berbagai upaya untuk memenangkan maka saya kira tidak akan terlalu sulit untuk memberikan perintah entah itu eksplisit implisit maupun mungkin secara simbolik saya ingin katakan Pak Jokowi adalah orang Jawa dan dia seringkali memainkan bentuk apa namanya komunikasi yang simbolik yang tidak langsung tapi bagi orang Jawa pesannya cukup jelas bahwa apa namanya arah dukungnya adalah ke 02 pertanyaan dari pemohon tentang kepuasan pemerintah dari pihak terkait dari pemohon yang lain ya silakan masih lanjut oke maaf tadi dari Pak Tama belum sempat saya jawab jadi dengan endorsement ke 02 itu kemudian kepuasan dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita itu kemudian dengan sendirinya mengalir pada 02 tentang new developmentalism saya kira ada kemiripan dengan apa yang diterapkan pada masa order baru pada masa order baru kita mengenal pembangunanisme pada era sekarang kita mengenal pembangunan pembangunanisme baru saya kira upaya-upaya untuk memperkuat mendorong pembangunan infrastruktur hilirensasi penggencaran atau penguatan upaya-upaya diregulasi itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari new developmentalism dan saya kira hal-hal ini menjadi apa namanya wacana yang terus didesiminasikan melalui berbagai media kita jadi ada kemiripan tapi apa namanya ada semacam bentuk revisi baru karena konteksnya kita hidup dalam sebuah tatanan ekonomi global yang bercorak kapitalisme global kemudian yang dari pihak terkait dari saudara Farid kalau saya gak salah Farid kalau Anda bertanya mengenai apa riset yang saya lakukan terus terang terus terang saya belum menjalankan belum melakukan riset secara langsung dan saya sedang memulainya itu karena tapi saya tadi mendasarkan pada riset-riset yang dilakukan oleh terus terang saya mengutip dari buku-buku dari Saiful Mujani William Lidl dan Kuskri Doambardi yang dalam dua bukunya itu sangat jelas menggambarkan tentang pentingnya dua variable tadi itu dan hasil pemilu tahun 2024 ini juga memantik banyak akademisi untuk berupaya memahami menjelaskan kenapa kemudian kondisinya bisa seperti ini dan itu mengancam pada masa depan demokrasi kita saya kira kami di perguruan tinggi-perguruan tinggi tergerak kembali untuk mengikuti karena selama ini riset-riset terkait itu banyak dilakukan oleh teman-teman di lembaga-lembaga survei dan perguruan tinggi terus terang agak kekurang agak tertinggal ya sudah yang lain Bapak kan belum melakukan riset itu ya dari hakim tadi sedang bersiap-siap menuju ke sana yang mulia baik yang dari hakim yang dari pak hakim yang mulia Pak Daniel saya kira ada anomali di Sumatera Barat dan di Aceh tapi justru itu memperkuat tentang variabel ketokohan variabel ketokohan di promilu 2019 ketika Prabowo menang di sana saya kira cukup kuat karena apa namanya afiliasi atau identiti yang dibangun oleh Pak Prabowo saya kira mengarah pada apa namanya afiliasi muslim ya dan dukungan karena Pak Prabowo Pak Prabowo kemudian beralih mendukung Pak Jokowi dalam pemerintahan maka dukungan itu dialihkan kemudian ke tokoh lain dalam hal ini adalah tokoh nomor pasangan nomor urut satu jadi pergeseran ini saya kira juga justru memperkuat variabel tentang ketokohan tadi jadi masyarakat tidak tidak diam tapi juga berpikir secara kritis seolah-olah mohon maaf ini menghukum apa namanya talon nomor pasor nomor dua karena dianggap mungkin beralih dukungan dari menuju pada Pak Jokowi yang dulu mungkin tidak dipilih tidak menang di Sumatera Barat dan di Aceh saya kira iya sudah terima kasih terima kasih keterangannya dan mudah bermanfaat untuk makam akustitusi dalam mengambil keputusan selanjutnya Pak yang mulia kami mohon dihadirkan Prof. Hamdi Muluk ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia silakan petugas Pak Hamdi Muluk Pak Hamdi Muluk silakan Bapak waktunya 20 menit termasuk dengan pendalaman nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan salam sehat buat kita semua yang saya hormati Ketua MK Wakil Ketua MK dan seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati pemohon termohon pihak terkait dan hadirin yang saya muliakan izinkan saya menyampaikan pokok persoalan yang sebenarnya menjadi kajian kami juga di lab psikologi politik pertanyaan seperapa jauh sebenarnya dampak dari apa yang disebut dalam akademik disebutkan social assistant dengan seluruh variannya mungkin ada yang menyebutnya social aid ada yang menyebutnya safety net atau cash transfer dan seterus-terusnya terhadap perilaku pemilih apakah betul bahwa instrumen itu mampu mempengaruhi perilaku pemilih kalau kita letakkan dalam konteks suatu negara sedang ada peristiwa pemilihan umum tentu banyak studi yang bisa kita rujuk bahwa social assistant itu instrumen yang lazim dalam sebuah negara karena mungkin banyak pertimbangan seperti tadi bahwa ini bagian dari juga safety net bagian juga dari usaha untuk mengangkat orang-orang yang kurang beruntung salah satu dan lain sebab dan bantuan itu diberikan untuk sebagai buffering nah sebagai bantuan untuk mencapai tujuan welfare nah tapi di lain sehak memang secara politis ini problematik karena tentu yang punya otoritas untuk menyalurkan ini adalah petahana tentunya dan ini tidak dimungkinkan oleh kontestan lain yang tidak dalam posisi petahana nah banyak studi-studi memperliharkan terutama mungkin yang sering dikutip studi Stokes itu bahwa yang dia memakai istilah klientelism politics artinya bahwa instrumen dukungan yang dipakai sedemikian rupa dirakyasa sedemikian rupa dimanipulasi sedemikian rupa untuk mempengaruhi pemilih untuk nah tentu timing penerima manfaat bisa diarahkan supaya menguntungkan pihak yang memberi itu dalam konteks ini biasanya yang sering disetudi adalah petahana atau partai-partai politik atau calon-calon yang satu kubu dengan petahana nah ini yang disebut dengan klientelism politics nah sebenarnya untuk konteks 2024 ini karena ini menjadi perbincangan hangat memang bagus kita melakukan studi yang betul-betul komprehensif jadi kita kumpulkan data dalam satu titik waktu sejarah longitudinal survei survei eksperimental tapi itu mahal sekali nah kami tidak punya dana untuk itu ya strategi yang kami lakukan adalah melakukan apa yang sering dilakukan oleh akademisi itu melakukan namanya meta-analysis atau meta-review apa yang disebut meta-analysis jadi kita mengumpulkan seluruh next ya seluruh literatur terkait topik ini di seluruh dunia yang dipublikasi tentunya dengan keyword yang standar yang social assistant welfare program political support voting behavior electoral support dan seterus-terusnya bagaimana di impactnya terhadap voting kita kumpulkan terus kita analisis lanjut aja Pak ya kami berhasil menemukan studi yang relevan itu sekitar 1.800 studi di seluruh negara kami sisir lagi mana yang sebenarnya diindeks secara dua kali begitu ketemu 734 studi setelah itu kita lihat lagi kita kerujurkan yang mana yang paling relevan ketemu 83 dan yang paling kuat itu 10 studi yang paling kuat menggambarkan fenomena ini nah apa yang kita dapatkan dengan saya kira ini terus Pak ini saya cepatkan saja ini terlalu teknis langsung ke hasil jadi setelah ada 77 studi yang dari Skopus kami lanjut ini mungkin nah mungkin masuk ke kajian lebih lanjut saya kira ya Bapak Ibu sekalian karena waktunya terbatas saya ingin menyimpulkan jadi secara umum setelah kami lihat size effect namanya jadi efek rata-rata dari seluruh studi yang kami kumpulkan itu size effectnya cukup menerat artinya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah berkisar antara sekitaran rata-ratanya 0,29 artinya apa jadi kalau kita transport ini ke dalam bentuk variant accounted itu apa namanya berapa berapa banyak variable yang menentukan pilihan orang jadi kalau itu 100% kira-kira 29% itu disumbang oleh faktor social age ini tentu ada penyebab-penyebab lain 71% orang memilih calon tertentu karena faktor-faktor yang lain seperti faktor ketokohan faktor dia suka faktor seagama faktor sosiologis faktor pengaruhi teman faktor analisis dia terhadap kemampuan faktor-faktor kampanye dan seterusnya itu sumbangnya 79% tapi 29% kira-kira disumbang oleh faktor penggelontoran bansos itu nah ini studi disuruh beberapa negara secara universal nah jadi kalau kita lihat misalnya studi di negeria itu mungkin bentuknya lebih dramatis diselajah ada peningkatan dukungan politik terhadap partai berkuasa nah ini hampir 92% 96% mengatakan ya kami memilih petahana ini karena menerima bansos jadi ini studi di negeria jadi conditional cash transfer itu mungkin kalau kita BLT jadi semakin banyak BLT itu semakin puas terhadap petahana semakin menyukai petahana dievaluasi positif bahkan dalam beberapa studi digambarkan petahana dianggap punya good deed gitu seperti sinter kelas gitu dan membuat publik suka dan itu membuat dia dipilih lagi nah mungkin kenapa politisasi bansos ini menjadi problematik dalam konteks demokrasi kita hari ini karena satu bahwa bansos ini hanya bisa dikandalikan oleh orang yang memegang otoritas dalam konteks ini petahana jadi kalau kita andaikan petahana maju mungkin dalam konteks sekarang orang akan challenge petahana kan tidak maju tapi ada istilah teman saya setengah petahana begitu setengah petahana jadi anaknya yang maju dan tinggal dibangun bagaimana persepsi publik dibentuk bahwa setengah petahana juga mewakili petahana nah disitu mekanisme psikologisnya berlangsung nah kalau ini berhasil tentu kepuasan terhadap petahana terkonversi kepada kepuasan terhadap apa setengah petahana yang sedang menjadi kontestasi hari ini nah itu mekanismenya nah kenapa problematik secara psikologis secara secara politik etis mungkin orang banyak mempersoalkan karena ini menjadi tidak fair misalnya bahwa yang bisa menggunakan yang punya otoritas untuk menetapkan kapan bantuan sosialnya harus digelontorkan berapa banyak mekanisme seperti apa waktunya kapan itu tentu yang memegang otoritas dalam konteks ini petahana itu sebabnya di beberapa tempat di luar negeri seperti studi-studi yang saya rujuk tadi yang kita analisis tadi memang hasilnya cukup konklusif ya ada kontribusi dari pengelontoran bastos terhadap keterpilihan terutama petahana yang angkanya cukup moderate nah tentu ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain nah jadi mungkin pertanyaan tadi apakah ini etis ketika misalnya oposisi atau challenger tidak punya kesempatan yang sama untuk menggunakan instrumen ini kedua dari segi pematangan demokrasi dari segi political behavior dari voter dari pemilih dari konstituen ini menimbulkan semacam ketergantungan nah di luar misalnya tadi peneliti lain juga melihat misalnya clientelism itu dalam konteks misalnya vote buying tapi itu studi yang lain karena vote buying kalau bisa dibuktikan menyuap gitu untuk orang itu memilih itu masuk ranah pidana pemilu nah tapi clientelism memang terselubung sulit dibuktikan secara pidana kecuali sudah berbentuk tadi vote buying dan ada bukti materialnya bisa dibawa kebawah selu tapi dalam konteks tidak ada itu memang penggunaan bansos ya bisa memanipulasi pemilih nah ini yang banyak di studi jadi kenapa misalnya penggunaan bansos menjadi problematik secara edis oh iya jadi itu kira-kira kesimpulan saya bahwa nyata bahwa ini mempengaruhi pemilih terima kasih baik dari pemohon ada yang mau didalami ada yang mulia ketika ahli bicara mengenai society Indonesian society atau society dari negara lain dan bicara menepetkan client ya dan clientelism seperti yang dikatakan tadi ya saya sih melihat ini dalam konteks masyarakat lapis bawah masyarakat adat itu sangat kasat mata Pak saudara ahli ya jadi ya yang namanya pattern itu pasti akan didengar pasti akan diikuti seperti kiai di pesantren misalnya seperti pemuka informal di masyarakat adat pasti akan didengar nah tapi kita kan tidak menghadapi hal yang semacam itu kita lebih menghadapi state yang tadi dikatakan pemimpin formal pemimpin resmi yang dalam konteks social safety net dalam konteks social assistance atau bansos yang dikatakan oleh ahli tadi kalau itu di tangan state pemimpin formal penyalurannya itu akan bisa disebut problematik bermasalah jadi kalau politisasi bansos itu disebut problematik apalagi itu pada tangan petahana nah yang saya ingin tahu ya kalau misalnya memang siapapun yang menjadi kontestan politik memang dibekali dengan bansos apakah itu bisa disimpulkan bahwa tidak mungkin dia tidak akan memenangkan kontestasi politik karena hampir pasti dia akan memenangkan kontestasi politik dan kalau tadi diberikan contoh Nigeria Thailand misalnya apakah contoh itu juga memang relevan dan bisa kita jadikan sebagai contoh yang terjadi di Indonesia sekarang ini saya hanya ingin butuh penjelasan saya tahu saya punya jawaban tapi sekali lagi ini mungkin pentingnya untuk diberikan semacam penjelasan yang lebih mencerahkan nantinya mungkin itu terima kasih yang mulia kasih ada satu lagi dari saudara Pascah ingin mengajukan pertanyaan terima kasih silahkan terima kasih yang mulia kami lanjutkan saudara ahli kami ingin menambahkan dua pertanyaan yang pertama kira-kira apa saja berdasarkan kualifikasi ahli mengetahui yang menyebabkan penerima bansos itu memiliki kecenderungan untuk memilih pihak yang memberikan bansos kemudian yang kedua bansos ini kan bentuknya bervariasi dan diberikannya dalam berbagai kurun waktu apakah berdasarkan pengetahuan ahli bansos yang diberikan sesaat menjelang pemilu lebih memiliki dampak dibandingkan yang diberikan jauh-jauh hari sebelumnya terima kasih terima kasih yang mulia baik dari termohon cukup dari pihak terkait silakan terima kasih yang mulia saudara ahli mungkin saudara ahli fokus kepada petahana dan kalau petahana tidak maju orang yang disupport oleh petahana itu bansos akan berpengaruh kepada peningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan di negara kita ini mengapa harus fokusnya itu hanya pada petahana mungkin ada hal-hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita sebagai satu contoh misalnya penyaluran dana desa dana desa itu 1 miliar per desa jumlah desa di negara kita ini 83.971 desa dan ada pendamping desa yang langsung itu di bawah kontrol dari menteri urusan desa apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya misalnya menteri desa itu adalah adik dari saudara Muhammad Iskandar kalau dikontekskan dengan Jokowi dengan Gibran apakah tidak relevan mengaitkan Muhammad Iskandar dengan adiknya yang menteri desa yang menguasai penyaluran dana desa ini mengapa hal ini luput dari perhatian terima kasih yang kedua saudara ahli apakah anda setuju teori anda ini tidak bisa secara konklusif kalau melihat kenyataan di Sumatera Barat dan di Aceh yang ternyata 02 kalah walaupun di Sumatera Barat dan di Aceh pansosnya itu merata karena pansos itu ada datanya di dalam DTKS dan P3KE yang jumlah penyerimannya sudah ditentukan oleh pemerintah jadi tidak boleh keluar dari nama-nama itu jadi Aceh Sumatera Barat juga dapat pansos sesuai dengan proporsi penduduk tapi kalah 02 yang kedua kalau faktor kemiskinan dan 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 basos dipakai dipakai sebagai ukuran seolah-olah mempengaruhi pemilih hampir semua mayoritas tempat TPS di luar negeri tidak ada pansos tapi 02 menang hampir semua ada beberapa kota tapi hampir semua 02 menang di luar negeri orang berpendidikan orang mampu Indonesia tapi 02 menang di hampir semua 90% lebih apakah ini bukti bahwa teori Anda itu tidak konklusif terima kasih dari bawah selu dari hakim yang mulia Pak Arsul silakan terima kasih yang mulia Pak Ketua saudara ahli Prof Amdi Muluk sini Pak di hakim Pak saya kira welfare atau social allowance itu memberikan pengaruh pada perilaku pemilih iya pertanyaan saya dan itu tadi tergambar dari studi-studi yang ahli paparkan tadi pertanyaan saya adalah apakah itu menjadi faktor yang dominan pada perilaku pemilih dalam menentukan pilihan tidak adakah faktor lain yang bisa juga bahkan lebih dominan seperti misalnya faktor kepuasan terhadap pemerintahan yang kemudian berefek pada calon yang dipersepsikan sebagai penerus pemerintahan saya mohon klarifikasi dari ahli terima kasih silakan Prof ini terima kasih Pak Ketua Prof Hamdi ya ini terkait dengan studi yang tadi Prof sampaikan ada pertanyaan saya adalah sejauh mana sesungguhnya peran parlemen itu melakukan kontrol terhadap klientelisme itu apakah ini yang sudah ada studi itu sebetulnya merupakan fenomena yang cenderung ada di negara-negara yang sedang berkembang ataukah juga termasuk di negara manapun yang terkait dengan apa namanya apa namanya tadi teori klientelisme itu ya tolong dijelaskan terima kasih baik silakan Pak Hamdi bisa singkat-singkat jawabannya oke terima kasih yang mulia saya mulai dulu dari tadi Bang Mulia jadi tadi ini contoh ini masalahnya sekarang ini state ya jadi saya kira patron klient dalam kota teknisian juga bisa berinformasi menjadi patronnya itu adalah state karena saya ingat studi bahwa misalnya mengatakan politik Indonesia ini seperti politik negara teater jadi raja itu bahkan presiden itu dianggap seperti raja seperti sotok patron jadi semikian sentralnya posisi nah kita menganut presidensialism yang posisi kepala negara itu seluruhnya dia kepala negara dia pahlawan pemerintahan dia mungkin tokoh yang panutan dan seluruhnya patron jadi sangat mungkin sangat mungkin bahwa mekanismenya hampir sama dengan yang kita amati patron kalian dalam konteks diadat jadi itu mungkin yang juga bisa memperkuat misalnya keyakinan bahwa sedikit banyak faktor ketokohan dari Presiden Jokowi mungkin turut mendorong apa preferensi ke suara 02 nah tadi yang kedua oke tadi Pak Hortman Paris mempertanyakan persoalan tadi kalau tidak salah saya kenapa kita tidak fokus kepada masalah kenapa hanya fokus kepada masalahnya di tingkat Presiden tapi tidak fokus kepada masalah dana desa Pak itu Prof. Yusril oh Prof. Yusril ya memang kami tidak punya data Prof. Yusril sampai ke tingkat desa karena kami tidak melakukan studi yang langsung ke data empiris di Indonesia karena keterbatasan waktu dan dana juga kami hanya memang mencari hukum-hukum yang umum yang universal berlaku di seluruh negara tentang masalah ini apakah memang politisasi Bansos ini bisa berdampak kepada voting behavior nah kami tumpu tidak memperhitungkan faktor-faktor kompleksitas di tingkat lokal tapi mungkin nah kita memang unik gitu antara konsentrasi antar paslon itu tidak selalu ajak masalah inkonbensi dan challenging challenger itu dari waktu ke waktu kita tahu sekarang seperti yang Prof. Yusul katakan ini Muhaymin adalah bagian dari pemerintahan partainya gitu ya adiknya adiknya menteri desa tapi dia berada dalam kubu untuk pilpres yang bersebrangan nah itu juga mungkin berlaku untuk yang lain ada kepala daerah juga tidak equivalent dengan pasangan pasangan 1, 2, 3 nah memang kalau kita mau studinya detail betul kita harus mengkonsider data-data ketika yang lebih lokal itu tapi saya tidak punya data itu saya hanya punya data yang universal menggambarkan fenomena ini nah mungkin saya masuk ke Pak Pak Hohman tadi ya nah ini sumbar dan Aceh malah 02-nya kalah begini studi ini kan hanya memperlihatkan bahwa variansi atau sumber varian kalau dambah sastasitik yang mempengaruhi voting behavior dari faktor ketertarikan orang terbansos itu 29% jadi masih ada 71% penyebab lain yang kenapa orang memilih si A si B menjadi presiden yang dia mau pilih jadi masih ada faktor lain nah faktor-faktor yang ini sekaligus juga merespon mungkin yang mulia Bu Eni Nur Madingsi bahwa Pak Arsusani juga bahwa memang masih ada faktor-faktor yang lain misalnya yang sering di kemukakan dalam studi-studi voting behavior itu penilaian terhadap kandidat ya apakah kandidat punya aspek-aspek positif kinerjanya bagus kampanjenya bagus komunikasinya bagus dan seterusnya juga masalah bekerjanya faktor-faktor sosiologi seperti pertemanan persukuan jadi itu 79% itu hanya 29% yang disumbang oleh ketertarikan orang dengan bansos itu menyebabkan jadi mungkin di dua tempat itu bekerja faktor yang lain gitu jadi ketertarikan terhadap kandidat itu bisa jadi seperti itu jadi ya tidak bekerja faktor-faktor bansos nah yang kedua yang saya lupa juga tadi Bu Eni Prof Eni bertanya apakah misalnya praktek klientelism itu bisa juga terjadi di negara maju tidak hanya di negara berkembang di negara maju memang banyak juga praktek-praktek poke barrel itu yang bahkan sebenarnya di beberapa negara pemilihan itu adalah anggota parlement yang mau maju lagi di tingkat lokal jadi di kontek kita tadi ditanyakan apakah misalnya bansos ini juga diawasi oleh parlement kalau kita lihat itunya iya kan sudah ada persetujuan parlement juga untuk alokasi bansos nah tapi nanti modus di tingkat lokal saya tidak tahu apakah nanti beberapa anggota parlement karena tersebar juga dengan paslon yang berbeda dalam kontek pilpres jadi anggota parlement yang main juga dari tidak hanya dari paslon 1, 2, 3 juga melakukan faktor pok barrel untuk masalah legislatif nah ini perlu studi sendiri studi di tingkat di tingkat pemilihan pilek jadi kita berarti di tingkat dapil masing-masing tapi di beberapa tempat pok barrel itu sering terjadi di tingkat dapil ada lagi yang belum kejawab waktunya juga sudah habis terima kasih yang mulia terima kasih hadirin untuk ahli berikutnya Pak kami mohon untuk bisa dihadirkan Dr. Risa Permana Deli dia ahli psikologi politik juga yang mulia terima kasih Ibu Risa terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Dr. Risa Permana Deli sebagai ahli dalam bidang psikologi sosial untuk memberikan kesaksian saya. Kesaksian saya ini saya susun berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh tim kuasa hukum dari pemohon. Berikut adalah pendapat ahli saya. Perilaku memilih di dalam pemilu selalu diasumsikan sebagai perilaku individual. Karena dalam memilih secara nyata yang memilih suara adalah individu. Sebagaimana prinsip one man one vote dalam praktek demokrasi modern. Asumsi ini berdiri di atas sebuah dalil pengetahuan bahwa ketika memilih setiap individu menggunakan kesadaran penuh dan dalam kesadaran tersebut terdapat pengetahuan yang utuh tentang apa yang harus dilakukan. Dalam konteks pemilu, individu ketika datang ke dalam bilik suara, dia sudah memilih pengetahuan siapa yang akan dia pilih, kemudian siapa yang akan dia coblos dalam perlakunya. Jadi perilaku memilih dapat disederhanakan dalam skema seolah-olah ada sebab saya tahu kenapa, kemudian saya memilih. Karena si A begini, maka saya memilih si A. Dan karena si B begitu, saya tidak memilih si B. Setiap individu dalam perspektif seperti ini adalah mahluk rasional. Dalam skema ini, kemudian wajar apabila kemudian perilaku memilih dianggap sebagai perilaku rasional juga. Dan karena rasionalitas sebab akibat begitu jelas sirkuit pembentukannya, maka skema ini yang paling sering dipakai untuk rekayasa sosial selama pihak yang berkepentingan dan paham hubungan apa yang bisa dibangun dari sirkuit skema sebab akibat tersebut. Dalam marketing biasanya, skema ini yang paling berfungsi untuk menggerakkan uang, pasar, dan pertukaran. Saya butuh, maka saya beli. Dan akhirnya direkayasa menjadi, Saya ingin, saya terpaksa beli. Hal yang sama kemudian diaplikasikan pada ruang politik. Kenapa? Dalam politik, skema ini yang paling gampang dipakai untuk merancang kemenangan, bagaimana kemenangan bisa direkayasa, sekaligus bagaimana rakyat dinisbikan kehadirannya, karena kepentingan selalu lebih bisa membaca apa yang dibutuhkan untuk membuat perilaku memilih terwujud. Konsultan politik, konsultan riset, atau bahkan parpol biasanya akan bekerja dengan skema ini untuk menangguk kemenangan. Dan politik populis memakai prinsip skema ini untuk menyederhanakan penalaran politik rakyatan yang seharusnya berwibawa, kompleks, mempertaruhkan nilai-nilai kolektivitas untuk akhirnya menjadi semata-mata rekayasa kemenangan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada KPU yang telah menyelenggarakan pemilu tahun ini dan seluruh pemilih yang telah memberikan suaranya, harus diterima nalar memilih seperti inilah yang sebenarnya sedang kita ikuti. One man, one foot, dan perspektif individual. Yang selalu diabaikan dalam kultur politik modern dengan pengandaian di atas adalah kenyataan bahwa perilaku memilih juga adalah sebuah perilaku sosial yang harus dipahami dengan seluruh dalil dan kenyataan sosial yang menyertainya. Apa prinsip utama dari perilaku sosial? Bahwa individu tidak ada yang bersifat otonom atau kedap terhadap individu yang lain. Mereka terhubung dengan berbagai macam derajat keterhubungan pada setiap elemen sosial yang mengelilinginya. Bisa pada level individual, bisa level keluarga, suku, agama, kepercayaan, adat, konflik, bahkan segregasi, atau bahkan untuk kita orang Asia yang misalnya adalah leluhur. Dan keterhubungan tersebut menjadi pengetahuan paling dasar yang dipakai oleh individu untuk membuat keputusan atau membuat perilaku. Artinya apa? Artinya perjalanan hidup setiap individu sebagai bagian dari sebuah masyarakat, kelompok, atau bangsa akan berpengaruh pada apapun perilakunya, termasuk berpengaruh pada perilaku individu yang lain. Penalaran ini dalam nilayah kajian psikologi sosial justru tidak pernah bisa dipetakan secara jelas, terang-benderang, sebagaimana dalam skema sebab-akibat sebelumnya. Dan berbeda juga mesin penggerak mekanisme mentalnya. Apabila dalam skema perilaku individual, mesin utamanya adalah kesadaran, rasionalitas, justru pada psikologi sosial, mesin tersebut difungsikan oleh ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini tidak pernah bisa dilihat, diraba, akan tetapi dapat dirasakan, dan kemampuannya untuk merepresentasikan penalaran individu sebagai bagian dari masyarakatnya justru sangat tinggi. Dan oleh karenanya, walaupun setiap individu bisa menempuh perjalanan atau pengetahuan terjauh sekalibun, watak sosialnya akan selalu melekat. Orang Indonesia yang besar dan tumbuh di Indonesia, walaupun dia tinggal di kutub utara, dia akan membawa nalurinya, ketidaksadarannya. Demikian pula sebaliknya. Ketidaksadaran ini yang kita sebut sebagai identitas. Identitas individu sekaligus identitas sosial. Dan inilah keadaan yang selalu membuat setiap individu merasa aman sekaligus tidak aman secara psikologis. Perilaku memilih selalu memiliki dua lapisan tersebut. Akan tetapi bagaimana kedua lapis mekanisme psikologis tersebut mewujud menjadi keputusan memilih sangat tergantung pada keterhubungan antara pemilih yang dipilih dan konteks ketika pemilihan tersebut terjadi. Keterhubungan tersebut pada politik populis disemai dengan berbagai rekayasa dan selalu mengeksploitasi wilayah tidak sadaran yang tidak enak, yang tidak nyaman seperti ketakutan, kebencian, kemarahan, kecemburuan, penderitaan atau yang saya sebut sebagai keadaan deprivasi. Semakin keadaan deprivasi ini didengungkan menjadi sebuah alasan atau sebab yang menghubungkan individu dengan kandidat atau bahkan dengan konteks sosial atau keadaan sosial politik yang lebih besar semakin ketidaksadaran, berhimpit dengan kesadaran dan untuk memilih dalam penalaran sempit yang dirancang oleh kaum populis. Salah satu keadaan deprivasi yang secara jelas dipakai untuk sebuah peristiwa politik di negeri kita adalah Pilgrup tahun 2017. Dengan mendengungkan deprivasi ketakutan, kebencian, bahkan kemarahan pada kandidat non-muslim, maka kemenangan dengan mudah diraih atas nama kesamaan agama. Dalam konteks di atas, melalui sudut pandang psikologi sosial, keadaan deprivasi tentang ketakutan dipimpin oleh pemimpin yang tidak seagama telah diaktifkan sebagai pengalaman politik yang menjadi bagian dari pengetahuan dan mengisi ketidaksadaran masyarakat Indonesia. Pengetahuan ini akan terus berfungsi menjadi acuan ketika setiap saat individu dihadapkan pada situasi memilih yang mengeksploitasi ketakutan atau kecemasan atas perbedaan. Diluar kesadarannya bahwa politik tersebut memecah belah bangsa. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dengan mudah individu akan merapat pada keadaan deprivasi sebagai acuannya dan mengabekan nalarnologis tentang hidup sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, apa akibatnya? Siapa saja dan di mana saja di negeri ini tiba-tiba skema yang tidak seagama jangan dipilih, atau karena seagama harus dipilih, menjadi skema perilaku memilih yang gampang diaktifkan dengan prinsip menghidupkan deprivasi, ketakutan dan kecemasan hidup di dalam perbedaan. Hal yang sama kita bisa pakai untuk menerangkan keadaan tahun 1998, di mana terdapat deprivasi pada kecemasan, pada perbedaan rasial. Bisa langsung kesimpulan Ibu, waktunya sudah habis. Saya mohon bisa diberikan waktu lebih, dua menit mungkin. Dua menit ya. Baik. Dalam teori yang saya pelajari, proses inilah yang disebut sebagai proses anchoring, atau penjangkaran, proses untuk memahami kenyataan, dan kenyataan tersebut yang akan dibakai sebagai acuan untuk menentukan perilaku yang dijadikan. Persoalannya dalam kehidupan berbangsa, masalahnya bukan memilih A, dan tidak memilih B, itu adalah salah atau benar sebagaimana dalam menalar hukum. Dalam konteks psikologi sosial, dan kaitannya dengan persoalan berbangsa dan negara, adalah apa artinya, kalau itu benar nalarnya, atau apa artinya, kalau itu salah nalarnya. Karena bagaimanapun implikasinya adalah seluruh masyarakat kemudian akan memakai acuan tersebut. Karena nalar tadi adalah acuan kita bersama. Atau dengan kata lain, perilaku memilih itu bukan sekedar menghabiskan sekian menit di bilik suara, dan menerima kertas suara, kemudian memilih. Kemenangan dan kekalahan juga bukan sekedar sekian persen angka yang diputuskan oleh KPU. Perilaku dalam perspektif psikologi sosial memiliki spektrum yang panjang. Dia dipengaruhi oleh sejarah, sekaligus dia dipengaruhi juga apa yang ada saat ini, juga akan berpengaruh pada apa yang ada di depan. Apa yang sedang kita bicarakan di sini, bukan hanya sebuah hasil pemilu pada tanggal 14 Februari, yang kemudian memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Politik adalah pengetahuan bersama tentang rakyat, apa artinya berdaulat sebagai rakyat, dan bagaimana kedaulatan tersebut menjamin partisipasi dalam seluruh proses bernegara dan berbangsa. Pemilu dan perilaku memilih dalam pemilu adalah representasi dari rangkaian nalar tersebut. Artinya, pengetahuan inilah yang akan kita pertaruhkan untuk membuat garis kesinambungan dengan apa yang kita terima sebagai sejarah masa silam, dan bagaimana masa silam tersebut menjadi gagasan masa depan. Politik populisme yang dipakai dalam pemilu 2024, baik secara resmi maupun tidak, sepenuhnya bergerak menegaskan kesinambungan watak politik tanpa nalar yang saya sudah jelaskan di dalam teks yang berasal dari secara sebelumnya. KKN yang sejak tahun 1998 telah kita sepakati sebagai musuh bersama, ternyata kembali dan menjadi mesin untuk menggerakkan kultur politik tanpa nalar yang berlangsung pada pemilu tahun ini. Kemenangan yang kemudian diperoleh baik oleh Presiden dan Wapres terpilih ataupun oleh legislator adalah penanda bukan hanya sekedar kegagalan dan kerusakan sistem politik di Indonesia. Kembalinya KKN dan kemenangan tersebut adalah wajah sebenarnya dari kematian, kedaulatan, dan menghilangnya rakyat sebagai penguasa politik yang sebenarnya. Kematian tersebut juga menegaskan matinya arah mata angin pada haluan politik yang akan kita jadikan rujukan bersama. Untuk dan atas nama kepentingan menegakkan kembali kedaulatan rakyat sebagai kebenaran publik, sebagai pengetahuan rujukan tentang menjadi Indonesia, maka kesaksian ini kami ajukan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari... Ada yang mulia. Saya dan rekan kami Yanwar akan mengajukan satu atau dua pertanyaan. Nah, saudara ahli banyak menjelaskan menegak dan deprivasi. Kalau saya melihat deprivasi dalam konteks sebab dan akibat, hubungan kausalistik, ini deprivasi kelihatannya menjadi akibat dalam satu pola hubungan. Tadi disebutkan deprivasi itu antara lain bisa dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kecemasan atau alinasi misalnya. Nah, yang saya ingin tanya kepada ahli adalah kaitan deprivasi itu dalam hubungannya dengan voting behavior, perilaku pemilih. Secara mana deprivasi itu mendikti, menggiring pemilih yang deprived, yang berada dalam deprivasi itu untuk pilihan-pilihan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Nah, ini pertanyaan teoretik ya, tapi mungkin juga ada contoh-contoh empirik dari hal semacam ini. Kalau bisa dijelaskan. Terima kasih. Mohon izin yang mulia, saya lanjutkan. Silakan. Saudara ahli, saya akan bertanya pada persoalan yang faktual yang sebenarnya sudah bukan menjadi, apa ya, sudah menjadi pengetahuan umum di publik, di masyarakat. ketika Presiden Jokowi Todo di dalam acara peresmian sebuah pesawat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Presiden Jokowi Todo menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye di dekatnya banyak pejabat-pejabat militer. Apakah perilaku atau ucapan Presiden Jokowi Todo dalam acara di lingkungan militer itu dapat menciptakan deprivasi? Karena acara yang dilangsungkan itu tepat pada saat dilakukannya masa-masa kampanye. Kemudian soal deprivasi lagi saudara ahli psikologi sosial. Dalam setiap kunjungan Ganjar Pranowo atau pasangan calon nomor urut dua di satu wilayah tidak berapa lama kemudian diikuti oleh Presiden Jokowi Todo di tempat yang sama. Kembali lagi membagikan bantuan sosial yang lagi-lagi menjadi isu terus-menerus. Apakah perilaku Presiden Jokowi Todo mendapat menimbulkan deprivasi di masyarakat kita? yang ketiga saudara ahli psikologi saudara ahli saya ingin bertanya pada saudara terkait dengan pragmatis politik rakyat. Kembali saya mencotohkan soal statement-statement Jokowi Todo yang kita tahu tidak konsisten. bahkan seringkali publik melalui media sosial menganggap sebagai kebohongan. Satu soal mobil SMK kemudian yang lain kalau dalam konteks pemilu ini Presiden Jokowi Todo menyatakan banyak penangkat menyatakan anaknya tidak mungkin mencalonkan diri. Atau dulu anaknya tidak mau berpolitik lebih senang berusaha berbisnis. Nah apakah perilaku atau ucapan-ucapan Presiden Jokowi Todo itu dapat memengaruhi perilaku politik rakyat sehingga rakyat menjadi ikut tidak konsisten kemudian tercipta pragmatisme politik di kalangan rakyat akibat ucapan dan perilaku yang ditunjukkan oleh Presiden. Cukup Ketua Majelis? Mbak Waslu itu tidur Pak Ketua. Mau bertanya tidak? Baik dari pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli sepanjang yang kami simak keterangan saudara di Presiden ini apakah benar saudara ahli psikologi sosial? betul. Pertanyaan saya apakah saudara ahli itu cukup paham tentang konsep hukum yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 38 No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih bebas kolusi korupsi dan nepotisme. KKN itu adalah sebuah konsep hukum dituangkan dalam Undang-Undang. Apakah saudara cukup paham konsep hukum itu sehingga saudara berani mengambil satu kesimpulan bahwa KKN yang kita benci sekarang kembali lagi atas sesara apa saudara menilai itu bersahkan keahlian saudara atau itu hanya satu pandangan yang sama seperti pandangan orang awam pada umumnya. Terima kasih. Kami lanjut. Ya mulia. Boleh. Ya. Saudara ahli ini berkaitan dengan keahlian saudara sebagai psikologis sosial ya kalau tidak salah ya. Saya ingin dapat gambaran dari optik teoretik ya. Ingin dapat gambaran dari optik teoretik tadi kalau tidak salah kami mencoba untuk meng-underline satu statement penting dalam persidangan ini politik tanpa nalar. Jadi seolah-olah resultante dari pelaksanaan politik kita hari ini dengan segala hasilnya segala implikasinya itu barangkali basisnya itu mungkin sebagian besar itu tanpa nalar. Kalau ini berkaitan dengan preferensi politik. Sebagai mana yang kita ketahui kaedah pelaksanaan pemilu kita yang sangat esensial saat ini salah satunya adalah rahasia. Kita tidak pernah tahu orang itu memilih siapa dengan dasar apa dengan motivasi apa. Sehingga bagi kami sedikit janggal kalau andaikan itu bisa diterabas secara teoretik untuk bisa kira-kira ada bangunan argumentasi seperti yang disampaikan itu untuk bisa mencerahkan kita. Itu dari mana dasarnya seperti itu. Mungkin kami ingin mendapatkan penjelasan dari saudara ahli. Terima kasih. Baik, dari Termon ada pertanyaan. Terima kasih Majulis kepada ahli. Pertanyaan utamanya atau pada pokoknya adalah dalam teori footing behavior atau berlaku memilih itu ada dua faktor yang sangat berpengaruh. Tadi ahli menyatakan banyak pengaruhnya karena faktor deprivasi relatif. Tetapi ada juga secara teoretik yaitu predisposisi sesuatu yang sudah tertanam di dalam benaknya pemilih. Misalkan begini persepsi tentang bahwa Jokowi itu orang baik maka kemudian orang yang didukung oleh Jokowi adalah orang baik. Ketika ada persepsi tentang apa yang dilakukan Jokowi jelek maka kemudian ada perlawanan terhadap orang yang menyatakan Jokowi jelek. Yang berikutnya juga sebagaimana sudah saya tanyakan juga pada ahli yang kemarin bahwa dari pemilu presiden sejak 2009 2014 2019 sampai 2024 satu-satunya orang yang selalu muncul dari dalam presiden adalah namanya Prabowo Subianto sehingga bisa jadi itu masuk dalam kategori predisposisi pemilih bahwa nama itu sudah tertanam sejak lama dalam pemilih. Pertanyaan saya apakah semata-mata berlaku memilih dipengaruhi deprivasi relatif? Apakah kemudian faktor predisposisi yang tertanam sejak lama tidak berpengaruh? Saya kira itu. Terima kasih. Dari Hakim ada. Cukup. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih. Sebelum saya menjawab mungkin saya harus memberi penjelasan tentang pengertian deprivasi. Pengertian deprivasi itu untuk memberi koreksi juga kepada tim Hakim dari tim pemohon. Karena deprivasi itu sebenarnya berasumsinya secara psikologis kita itu hidup di dalam keseimbangan psikologis. Jadi begitu seimbang ini yang paling sederhana begitu terjadi keadaan tidak seimbang maka terjadilah keadaan deprivasi. Jadi deprivasi itu justru sebab bukan akibat. Justru karena dia sebab maka di dalam politik seperti yang dibilang saya butuh saya beli saya ingin saya beli saya takut saya memilih. Jadi deprivasi adalah keadaan yang diasumsikan sebagai keadaan negatif dan itu untuk mencapai keadaan yang seimbang dia harus ditutup dengan perilaku yang memberi jaminan rasa aman positif. itu yang pertama. Saya mungkin akan menjawab dari pertanyaan terakhir dulu karena itu berkaitan dengan deprivasi dan juga tentang penjelasan sebagai psikulososial. Justru yang saya ingin katakan kami bekerja dengan asumsi bahwa individu itu bukan mesin. gampangnya selama ini asumsinya selalu misalnya kita selalu mendengar keluhan tentang bansos bansos itu seolah-olah diasumsikan bahwa ada seperti mesin penjual minuman dikasih koin kemudian minumannya akan keluar. Saya haus saya beli kemudian minumannya keluar. Justru di dalam psikologi sosial kami tidak hanya melihat faktor individual. Kami meletakkan di dalam faktor yang lebih kompleks bahwa individu dia hidup di dalam sejarah. Sejarah individualnya sekaligus sejarah masyarakatnya yang dia share bersama sebagai bagian dari anggota kemasyarakat itu sendiri. Nah di dalam sejarah tersebut selalu ada ingatan selalu ada kebiasaan selalu ada nilai yang dipertaruhkan bersama dan itu menjadi pengetahuan yang menjadi acuannya ketika dia bertindak. Seperti yang dikatakan oleh pihak terkait tadi bahwa individu memiliki sudah memiliki predisposisi tentang Pak Prabowo sehingga memenangkan hal ini. Justru hal ini yang ingin saya juga terangkan bahwa dalam proses berpikir itu tidak semata-mata sebab akibat tetapi juga dia dibentuk oleh kebiasaan dan warga Indonesia kita tahu semua Pak Prabowo juga tidak hadir begitu saja. Dia punya sejarah dua kali menjadi kandidat presiden sekali menjadi kandidat wakil presiden kemudian sekarang menjadi pemenang. yang menarik adalah individu itu adalah individu yang cerdas rakyat itu cerdas cerdasnya di mana dia melihat dia hidup di dalam sejarah kehadiran Pak Prabowo dalam panggung politik dan kita semua tahu apa sejarah tersebut dalam dua kali pemilihan sebelumnya Pak Prabowo menunjukkan naluri berkuasa yang sangat agresif naluri tersebut tiba-tiba hilang begitu beliau kalah pada tahun 2019 dan masuk menjadi tim pemerintahannya presiden Jokowi selama lima tahun agresifitas itu seperti dijinakkan dan apa yang kita lihat kemudian Pak Prabowo kehilangan agresifitas kekuasaan yang kita kenal sebelumnya tiba-tiba dia berasosiasi dengan ketokohan Pak Jokowi yang belusuan yang kalem dan dalam akhir periode pemerintahan Pak Jokowi beliau menyatakan akan meneruskan seluruh politik yang pernah dijalankan Pak Jokowi satu jadi kita melihat ada proses perubahan atau penjinaan dari agresifitas kekuasaan melalui keikut sertaan Pak Prabowo pada pemerintah ini tiba-tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada pemilu yang kita lihat Pak Prabowo berjoget berjoget bahkan ketika beliau diserang pada debat presiden pun beliau tidak merespon secara agresif jadi rakyat tiba-tiba mengasosiasikan bukan hanya dengan Pak Jokowi bukan hanya dengan semata-mata dengan Bansos tetapi juga dengan sesuatu yang nyaman yang tidak akan mengganggu sebagaimana dua periode pemilu sebelumnya dimana Pak Prabowo dianggap akan mengancam akan menimbulkan ketakutan waktunya Ibu sudah boleh saya menyimpulkan sedikit memberi tambahan baik justru karena beliau menang dalam keadaan seperti ini cukup dengan berjoget cukup dengan makatan Mas Anies Mas Anies kita melihat bahwa sebetulnya rakyat yang cerdas itu kecerdasannya bukan diisi oleh pengetahuan politik tetapi pengetahuan kultural bahwa pemimpin itu tidak perlu pemimpin yang pinter atau pemimpin itu pokoknya yang cool kira-kira dan Pak Prabowo kemenangannya justru di situ tetapi itu justru masalah untuk saya sebagai psikologis sosial karena seperti yang saya bilang bahwa kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan angka yang akan menentukan lima tahun ke depan dia juga bersambung dengan sejarah politik sebelumnya sekaligus akan menentukan sejarah masa depan politik Indonesia karena kita tiba-tiba menerima kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sebuah rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktekan oleh kandidat-kandidat berikutnya waktunya habis Ibu terima kasih silahkan sudah boleh keluar terima kasih atas keterangan terima kasih sudah dijawab secara umum tadi Bapak yang mengenai konsep hukum KKN itu belum dijawab begini Prof saya adalah psikosoial dan yang saya amati adalah apa yang ada yang kelihatannya formil di atas ada hukum regulasi undang-undang tapi bukan itu yang saya amati tapi apa efeknya itu apa yang dimengerti oleh masyarakat oleh individu ya sudah cukup Ibu terima kasih terima kasih silahkan terima kasih kali berikutnya yang terakhir yang mulia kami ingin menampilkan Aldi Leoni Lydia Ibu Leoni Lydia terima kasih yang mulia di sini di podium dekat tim kuasa hukum pemohon silahkan Ibu waktunya 20 menit 10 menit untuk penyampaian materinya 10 menit untuk tanya jawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketua diturunkan dikit ketua dan majelis hakim konstitusi yang saya muliakan para hadirin yang saya hormati izinkan saya mempresentasikan tentang hasil diagnosis saya tentang Sirekap dengan saya beri judul sebagai Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024 diagnosis ini saya lakukan berdasarkan sudut pandang pengetahuan saya pengalaman saya kompetensi saya sebagai prakayasa SISIM Informasi dan Perangkat Lunar saya akan memulai dengan kronologis kontroversi Sirekap disini ada lima tahapan yang pertama adalah pada saat fase unggah C1 TPS dimana banyak kejadian perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil unggahan menglembung lalu diikuti dengan keluhan bahwa tidak ada Hedit C1 untuk KPPS kemudian saya juga melihat sebentar untuk Hedit C1 ini saya baca dari dokumen BIMTEK itu itu sebetulnya ada diberikan untuk KPPS dari skenario nya ada tetapi dari berita setelah kontroversi ini meledak saya baca bahwa KPU memberikan Hedit tersebut kepada KPU Kabupaten Kota terus yang ketiga kontroversi lain adalah KPU menutup info numerik C1 dan D lalu unggah C1 dan D yang tidak tuntas sampai saat penetapan hasil rekapitulasi nasional kemudian kejanggalan lain adalah prosentase statis dari suara paslon yang terakhir KPU klaim tidak memakai serekap saya dari sini dari fenomena tiga pertama saja sudah menyimpulkan sesuatu bahwa sudah terjadi perubahan pada kode program sehingga hal ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada serekap adalah by design sehingga saya anggap ketika KPU mengabaikan serekap dengan berdalih bahwa serekap tidak dipakai untuk rekapitulasi berjenjang maka saya melihat serekap sudah menjadi saksi bisu kejahatan pemilu 2024 sebetulnya fenomena kontroversi Sengkaita Pilpres kita sudah tahu selalu berulang dari perlima tahun saya ingin membuka kota Pandora ini dengan pengalaman saya sebagai perekayasi sistem dan juga pengalaman yang dulu sekali waktu saya baru lulus sebagai software engineer nah saya mau memulai bahwa kita perlu tahu semuanya seperti apa rekapitulasi suara berjenjang karena ini adalah alur proses ini menjadi dasar dari suatu desain sistem informasi desain sistem informasi tidak akan berbeda dengan alur proses bisnis yang berjalan dimana kalau kita memahami alur proses bisnis ini maka desainer bisa menetapkan apa yang menjadi requirement atau fitur layanan dari suatu sistem informasi terhadap semua calon penggunanya disini saya mau menggaris bawahi atau memberi fokus pada fase TPS kekecamatan dimana disini adalah fase dimana C1 itu ada beredar pada saat pemungutan suara itu dihasilkan C1 lalu dilakukan perhitungan yang menghasilkan C1 pada saat pemungutan itu hasilnya adalah kotak suara dan hasil pencoblosan lalu dihitung pada fase penghitungan yang menghasilkan C1 hasil kemudian dari petunjuk yang saya baca dari Andu Unggah bahwa itu KPPS yang mengunggah dan disimpan di database Srekap nah kotak suara dan C1 itu dibawa ke kecamatan disini dilakukan rekapitulasi untuk kecamatan dan hasil dari tahapan ini ada yang namanya formulir D dan itu bertahap-bertahap sampai dengan nasional dari pemahaman ini saya mempertanyakan kenapa KPU memberikan hak edit dari kontroversi pengelumuman suara Srekap pada Kabupaten Kota saya merasakan keganjilan disini dan prospek pada pelanggaran keamanan informasi yang bisa menyebabkan manipulasi suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bisa masif slide berikutnya ini yang merah-merah itu sebagai analis saya beri catatan bahwa itu seharusnya tidak tidak diberikan yaitu di PPK ada edit bisa mengedit C1 juga di KPU Kota itu harusnya tidak ada karena ini akan melanggar prosedur keamanan informasi lanjut lanjut nah dari hasil memahami workflow tadi lalu proses itu saya coba merekonstruksi arsitektur sistem informasi SRECAP ini kita bisa lihat ada dua versi SRECAP mobile dan SRECAP web SRECAP mobile inilah yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah C1 dimana datanya disimpan pada database terpusat yang ada di SRECAP web dan kita lihat ada masyarakat yang juga berhak mendapatkan informasi dari hasil perhitungan suara dan rekapitulasi berikutnya nah sebetulnya problem utama yang saya lihat itu adalah saat unggah C1 ke SRECAP saya prekayasa perangkat lunak jadi saya tahu bahwa ada hal yang ganjil disini yang pertama adalah saat alurnya adalah unduh login pilih TPS lalu foto unggah kemudian harusnya adalah secara logis cek apakah hasil unggah sudah sesuai atau belum jika belum maka dia harus ulang lagi fotonya sampai benar ini saya analogikan dengan ketika kita setor uang ke bank ya hasil pembacaan mesin itu harus benar dulu baru dia boleh disimpan ke database yang terjadi pada SRECAP tidak datanya salah itu disimpan itu fatal akibatnya dan saya tidak tahu itu apakah memang datanya salah atau datanya bagaimana tapi fenomenanya adalah orang bisa mengunggah kemudian hasilnya tidak sesuai dengan C1 ada dua fitur yang dihilangkan di sini yaitu fitur validasi dimana suara bisa melebihi dari DPT dan hasil tabulasi antara perjumlahan paslon 01 02 03 itu juga bisa lebih jadi disini tidak ada validasi lalu edit kenapa juga bukannya diberikan pada KPPS tetapi kok malah loncat sampai ke KPU Kabupaten Kota dan KPU klaim itu ada 154.000 TPS yang bermasalah dan editnya diberikan pada KPU dan saya pikir itu akan sangat perubahannya tidak terkontrol ibaratnya adalah seorang nasabah setor uang di ATM kemudian pegawai bank entah dimana bisa mengubah suaranya itu yang analoginya dan saya sebagai engineer melihat ini bukan kesalahan desain desainnya benar sejak di BIMTEK tapi kenapa pada hari H validasi dan edit itu hilang itu ibaratnya seorang desainer pesawat dia membuat pintu pesawat tapi tidak diberi ada pintunya tapi tidak diberi daun pintu kemudian penumpang tidak dikasih seatback apa yang kita pikirkan ketika pesawat nanti take off itu bencana yang luar biasa dan untuk sereka angka itu adalah penting jadi dia harus divalidasi sebelum disimpan disini saya melihat ada perubahan pada kode programnya apalagi fitur edit tiba-tiba hilang informasi bisa ditutup itu mau tidak mau itu merubah di kode program berikutnya disini saya tulis rasionalisasi kontroversi tersebut dengan detail tapi tadi sudah cukup saya bahas bisa dilanjut nah saya mau mencoba merekonstruksi lagi bagaimana manipulasi suara masif itu bisa dilakukan kita tahu bahwa setiap klien atau user itu itu berhadapan atau berinteraksi langsung dengan aplikasi itu melalui sesuatu yang kita sebut bagian front end dan data itu dijaga permintaan dilayani oleh bagian yang namanya back end nah resminya tadi adalah seperti kita lihat user-nya adalah KPPS kemudian PPK KPU Kabupaten katota sampai dengan pusat dan masyarakat sekarang ini bisa dilakukan ya slide berikutnya manipulasi manipulasi suara itu bisa dilakukan oleh manusia yang diberi hak akses untuk mengedit seperti tadi KPU Kabupaten Kota diberi hak untuk mengedit perolehan suara yang tadi dianggap kontroversi gagal gitu ya lalu bisa juga oleh semacam bot atau robot dia berupa program yang diberi diberi kesempatan oleh back end seperti dibukakan pintunya agar dia bisa melakukan suatu pekerjaan yang secara otomatis dan berulang untuk mengupdate data dengan perolehan suara yang bisa disetting nah ini bisa diberuntun dilakukan next hal-hal yang saya paparkan ini nanti bisa dibuktikan oleh teman saya Hyrule Anas beliau yang punya software untuk mengukapkan fakta bahwa dugaan bagaimana manipulasi suara secara masif itu bisa dilakukan nah rekomendasi saya adalah kita bisa untuk membuktikan kejahatan pemilu ini dan dampaknya terhadap asif pemilu maka diperlukan audit forensik terhadap serekab jika diperlukan kemudian untuk mendukung transparansi dan akutabilitas hasil rekapitulasi pemilu 2024 oleh KPU maka akses informasi terhadap serekab harus dibuka yang ketiga adalah unggah C1 hasil dan D hasil yang otentik harus dituntaskan hingga 100% demikian yang mulia baik dari pemohon ada pertanyaan ada yang mulia dari kami ada dua yang akan mengajukan pendalaman Saudara Syira dan Saudara Makhdir kami mulai dengan Saudara Syira lebih dulu terima kasih yang mulia Saudara Ali bahwa di dalam perkataan bahwa di dalam perkembangan pemilu kita kali ini tergambar satu problem yang sangat serius terkait dengan informasi pelaksanaan hasil rekapitulasi penghitungan hasil rekapitulasi melalui sistem serekab dan itu menimbulkan soal yang menurut kami adalah perlu untuk kita coba lacak apa sesungguhnya yang terjadi untuk melihat hasil serekab ini utuh sesuai dengan apa yang di upload dalam C1 yang dimunculkan kemuliai dalam sistem database database yang ada di server KPU misalnya satu problemnya adalah ketika hasil C1 diunggah semestinya itu harus sesuai dengan apa yang muncul di sistem pelayanan informasi sistem database KPU harus sesuai lalu kemudian kalau ada kekeriluan terhadap hasil C1 itu tidak ada hak edit yang saudara katakan tadi hak edit yang harusnya diberikan kepada KPPS nah kita menemukan dan beberapa variable lain yang menjadi satu kejanggalan dalam persoalan serekab ini kita menemukan sebuah anomali hasil perhitungan suara yang luar biasa bahkan sewaktu-waktu terjadi peningkatan signifikan terhadap pasangan calon tertentu di di satu daerah kemudian bisa berpindah-pindah dari satu TPS ke TPS lain pertanyaan saya saudara Ali apakah si rekab yang didesain oleh termohon KPU ini sesungguhnya data POM C1 C hasil yang di upload itu memang sumbernya dari dua sistem yang Anda sampaikan tadi kan ada di upload lewat HP dan sebagainya apakah itu asli atau memang ada atau ada memang sumber C1 yang di upload di luar dari sistem itu itu pertanyaan saya dulu yang pertama lalu yang kedua pertanyaan saya saya kembali pada peraturan KPU nomor 5 tahun 2004 khususnya pasal 1 angka 28 PKPU si rekab adalah perangkat aplikasi yang berbasis teknologi informasi sebagai sebuah sarana perhitungan suara serta proses rekapitulasi perhitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil pelaksanaan hasil perolehan suara pada suatu pemilu nah saudara ahli kalau merujuk dari undang-undang ini mestinya si rekap ini kan bisa memberikan satu informasi yang terang benderang jelas yang tidak menimbulkan satu khawatiran terhadap publik terhadap apa yang berkembang selama ini di rekapitulasi perhitungan suara ini nah kalau dilakukan audit forensik ini pertanyaan saya jika dilakukan audit forensik lalu hal-hal apa saja yang bisa saudara ahli kita temukan dari audit itu saya kira dua hal itu yang perlu saya sampaikan terima kasih terima kasih yang mulia saya teruskan saja pertanyaan saya kepada saudara ahli apa pendapat saudara ahli terhadap pernyataan pihak KPU bahwa si rekap sebagai alat bantu informasi yang dikecualikan untuk diketahui oleh masyarakat itu yang pertama kemudian yang kedua saya ingin saudara ahli menjelaskan bahwa si rekap ini sebenarnya sebagai alat untuk memudahkan masyarakat mengetahui hasil pemilihan umum ataukah sebagai alat untuk menutupi kebenaran dari hasil pemilihan umum yang ketiga dengan banyaknya kritik dan masalah yang dikatakan oleh banyak pihak sehubungan dengan penggunaan si rekap menurut ahli apakah memang harus ada permintaan untuk melakukan audit forensik secara ofisial yang independen yang dilakukan oleh pihak independen termasuk dari pihak-pihak yang lain yang punya pengetahuan cukup tentang persoalan memecahkan atau melihat masalah-masalah terkait dengan si rekap ini yang terakhir dari saya saya ingin tahu penjelasan saudara ahli karena dari beberapa pemberitaan yang kita baca bahwa yang mendesain si rekap ini adalah kawan-kawan dari ITW pertanyaan saya apakah menurut pengetahuan saudara ahli si rekap yang digunakan oleh KPU ini sebelum diberhentikan softwarenya adalah software yang memang berasal dari ITW dan juga apakah ahli mengetahui keberadaan server si rekap dan siapa yang melakukan kontrol terhadap server itu itu pertanyaan saya terima kasih yang mulia izin dari pemohon satu lagi yang mulia saya terlewatkan tadi sudah cukup sudah banyak menang bapak dua pak madir empat menang dari termohon ada pertanyaan termohon terima kasih majelis kiranya diperkenankan mohon ditampilkan tayangan PPT dari ahli tadi tayangkan dari yang paling awal halaman mulai dari awal halaman satu lanjut ya pertanyaan pertama saya kepada ahli apa dokumen yang diproduksi saya ulangi lagi ya apa dokumen yang diproduksi oleh KPPS karena sepanjangnya saya ketahui KPU atau KPPS tidak pernah memproduksi formulir yang namanya C1 sehingga penulisan di sini kami anggap bukan produksi KPU kalau tadi menganggap ahli ini ahli desain sistem yang kedua apakah saudara tahu bahwa penetapan hasil pemilu penulian suara yang ditetapkan dengan menggunakan SKKPU 360 tahun 2024 itu ini pertanyaan saya kalau saudara tahu maka pertanyaan lanjutannya adalah penulian suara itu diperoleh dari dokumen pencatatan atau pendokumentasian penulian suara yang ada di CRECAP atau yang ketika RECAP di kabupaten itu berasal dari form C hasil plano yang dibuka dari kotak suara terima kasih dari pihak terkait terima kasih yang mulia saudara ahli tadi saudara ahli menyinggung tentang pribadi saudara ahli yang punya latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam sebagai programmer sebagai apa yang memahami software dan sebagainya saya membaca judul presentasi saudara ini CRECAP Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024 sebenarnya yang saudara ahli teliti itu apa saudara teliti softwarenya sistemnya saja dan sampai pada kesimpulan ini punya potensi untuk disalahgunakan jadi kejahatan atau memang saudara ahli betul-betul meneliti CRECAP ini bagaimana masukkan data dari awal sampai akhirnya dan ahli bisa membuktikan secara empiris bahwa kejahatan itu memang terjadi sesuai dengan judul yang saudara buat kalau hanya saudara meneliti software sistemnya apakah cukup alasan Anda mengatakan CRECAP saksi bisu kejahatan pemilu 2014 apa yang sebenarnya saudara sudah teliti dari kami tadi ahli mengatakan pada akhirnya diperlukan audit forensik pertanyaannya apakah saksi tahu bahwa ahli tahu bahwa di pasal 5 dan pasal 6 undang-undang IT yang sudah diputus dalam berbagai jurisprudensi bahwa alat bukti elektronik agar bisa sebagai alat bukti yang sah harus diaudit forensik sebagaimana tadi Anda mengatakan diperlukan audit forensik yang ada tata caranya antara lain dengan alat celebrate seperti kemarin ahli mengatakan pertanyaannya karena belum pernah dilakukan alat bukti forensik yang sah yang diterima oleh undang-undang apakah dengan demikian semua protes terhadap si rekap ini tidak bisa dipakai sebagai alat bukti karena untuk jadi alat bukti harus alat bukti berupa audit forensik yang kata undang-undang ini harus menyeluruh terima kasih mohon izin mulia ahli ini bukan ahli hukum atau ahli pidana jadi salah salah pertanyaannya ahli nanti yang mempertimbangkan untuk dijawab dari bawah itu ada pertanyaan terima kasih yang mulia saya ingin menanyakan kepada ahli bagaimana ahli kemudian mengambil kesimpulan ketika hanya dari seperti ini saja kronologinya tidak melihat dari proses ke proses dari C hasil tangkapan C hasil masuk dalam preparasi gambar kemudian masuk dalam angka kemudian masuk dalam D hasil kecamatan yang secara berjenjang itu dilakukan berapa jumlah kemudian yang kemudian yang kemudian bisa ahli mengambil kesimpulan bahwa terjadi permasalahan yang kemudian membuat ahli menyatakan ini sebagai kejahatan saksi bisu kejahatan pemilu padahal apa yang jahatan ahli belum pernah tidak pernah menyampaikan sama sekali contohnya apa dan bagaimana terimakasih baik dari Hakim Prabu Buntur silahkan ya terima kasih Pak Kedua Ibu Leoni Lydia terima kasih atas keterangannya terima kasih saya menjelaskan bahwa bot robot atau program aplikasi dari si rekap ini ini dapat disetting dan sudah disiapkan atau disimpan injeksi secara beruntun ke database jadi sepertinya bahwa database dalam si rekap ini ini bisa diubah ya oleh pihak luar kemudian yang tadinya C hasil ya bukan C1 ya C hasil ini kemudian di upload dan ternyata upload itu tidak sesuai dengan harapan ini kemudian bisa diubah digantikan dengan data yang baru yang menurut Ibu disini dapat diinjeksikan kan seperti itu nah sehingga ini tentu akan datanya bisa berubah begitu mungkin ya kalau seperti itu menurut saya Ibu tolong mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi ya dugaan Ibu itu dan mungkin ada contoh ya yang bisa Ibu sampaikan bahwa seperti ini kondisinya gitu dan tentu bukan saja Ibu yang saya pengen harap menjelaskan tetapi juga mungkin dari KPU ada tim IT-nya juga ya yang bisa kita dengarkan juga apakah memang ini bisa terjadi seperti itu ya karena kalau ini memang terjadi ya ini menjadi sesuatu yang serius ya yang perlu mungkin kita dalami lebih jauh lagi mungkin itu dari saya yang mulia terima kasih baik silakan Ibu dijawab singkat-singkat saja majelis izin ya satu aja jadi soal kenapa KPPS tidak diberi fungsi edit untuk jenis form apa namanya unggah C hasil untuk pilpres dan kemudian itu diberikan pada KPU nanti KPU akan memberikan penjelasan dan bukti tambahan pada majelis terima kasih baik silakan Ibu baik terima kasih saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Bapak Syirah yang pertama adalah soal kehasilian C1 C hasil dari KPPS dari hasil TPS ya sebetulnya kalau backdoor dan edit itu sudah diberikan pada pihak lain yang bukan menghasilkan dokumen itu maka otentifikasi dari dokumen itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan apalagi ketika perpindahan pengubahan itu tidak ada catatannya sebetulnya bisa seandainya C hasil yang diunggah itu metadata ada tapi saya dengar metadata dari hasil unggahan itu sudah tidak ada nah kehasilan ini nanti juga bisa dilanjutkan nanti buktinya bahwa itu bisa berubah tidak terkendali dan berapa banyaknya saya tidak bisa bayangkan karena itu terbuka ibaratnya pintu rumah dibuka tidak ada penjaganya karena validasi juga tidak ada nanti Pak Hairul Anas mungkin bisa membuktikan yang mulia kemudian pertanyaan yang kedua apa yang bisa ditemukan dalam audit forensik saya sebut bukan ahli dalam audit forensik tetapi seperti halnya audit-audit lain yang berhubungan dengan hukum itu pasti mencari jejak jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda-benda atau apapun di lokus di mana kejadian itu terjadi dan biasanya nanti ada prosedurnya apa yang saya gambarkan tadi flow dari alur rekapitulasi dan data apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari setiap proses dan siapa yang terlibat itu akan membantu pihak audit forensik untuk melakukan pekerjaannya begitu yang mulia kemudian untuk jawaban Pak Makdir mengenai apakah si rekap dapat dikecualikan untuk diketahui oleh publik saya terbiasa mengembangkan suatu sistem informasi dan saya biasa membimbing mahasiswa juga bahwa sesuatu proses yang sudah terbuka untuk umum itu bisa kita modelkan seperti saya tadi menggambarkan tahapan rekapitulasi dalam sebuah model model itu tidak harus persis sama tapi memuat hal-hal yang signifikan karena kepentingannya adalah kita untuk memahami siapa yang yang akan memerlukan sistem tersebut dan layanan apa yang akan diberikan oleh sistem terhadap setiap laku di dalam setiap tahapan itu dan dokumen apa yang berkaitan dengan mereka jadi kalau dokumen hasil analisis menurut saya itu terbuka sebetulnya kalau kita mau bahwa itu harus dijaga itu adalah kalau memang ada katanya patent patent ini adalah patent lebih terhadap pembacaan mungkin ya yang di serekap mobile bahwa dari hasil foto C1 itu nanti KPPS bisa foto kemudian software akan melakukan komputasi sehingga angka-angka yang ada itu bisa dikonversi ke data numerik karena itu kan sudah ada kotaknya nah itu akan dikonversi dengan tepat nah karena dia sudah ada patent saya yakin itu tidak ada problem di sana jadi makanya saya menugah ini ada apa apa ada yang mensabotasi seperti tadi pintu pesawat sudah didesain ada pasti pintunya dibuat oleh daun pintunya oleh desainer tapi kenapa ketika di hari hilang seatbelt juga hilang nah itu yang terjadi yang mulia jadi yang bisa dijaga itu adalah yang boleh disembunyikan patent tapi patent itu kan jelas apa yang dilakukan dan dia sudah teruji jadi menurut saya software serekap mobile harusnya bisa menghasilkan data yang benar dan lalu kenapa bermasalah nah itu kembali lagi pada persoalan tadi modus manipulasi suara secara masif tadi untuk bisa membawa ke sana maka dilakukan dukan saya dilakukan hal-hal tertentu sehingga bisa diedit oleh KPU Kabupaten Kota kemudian bisa menutupi bahwa ini sudah terjadi memang perubahan padahal harusnya itu tidak terjadi kalau softwarenya sesuai dengan desain awal kemudian alat untuk menutup hasil sebetulnya tadi saya sangat percaya sama teman-teman saya di ITB karena kami kakak kelas adik kelas kemampuan mereka pasti teruji dan Prof Iping Supriyatna itu adalah pembimbing saya S1 sampai dengan S3 beliau sangat ahli di bidang itu punya patent untuk digital saya lupa nama panjang tapi bisa membaca tulisan tangan di sini di scan sampai hasil hasilnya karakternya muncul sesuai sebetulnya saya yakin bahwa itu bukan software patent itu yang bermasalah karena apa kejanggalan lagi adalah tidak mungkin satu angka itu bisa berubah menjadi N angka itu kalau kita turunkan algoritmanya itu pengenalan itu adalah sampai diturunkan sampai ke satu digit saja jadi tidak mungkin meledak nah satu lagi ya bahwa terjadi edit yang menurut saya ini seperti apa ya itu tadi ada pegawai bank seenaknya mengubah-ubah data transaksi dari nasabah padahal itu tidak boleh data suatu transaksi itu tidak boleh diubah kalau kalaupun harus dibenarkan dia harus dientrikan lewat transaksi baru kalau terjadi kesalahan kalau ini yang saya lihat adalah seperti ditimpa tidak ada tidak ada penjelasan dokumen berita acara dan sebagainya jadi kalau menutupi jadi saya yakin desain teman saya benar cuman apakah sirekap sekarang untuk menutupi ya konsekuensinya seperti itu ternyata saya sudah prediksi bahwa suatu saat informasi sirekap pasti ditutup itu sebelum ditutup bahkan mungkin diklaim seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo lalu lokus KM59 dimusnahkan bisa terjadi itu yang lain saja ibu sudah habis terus yang pertanyaan dari Pak Ketua KPU mohon maaf saya memang tidak membuat persis sama tadi C1 tahu itu salah C hasil C hasil D hasil PPK D hasil kabupaten kabupaten kota itu memang ada ya untuk yang terakhir ada rekapitulasi nasional namanya formulir D kemudian SK KPU 224 ini saya agak lupa Pak banyak banget 360 tentang apa itu didasarkan sirekap ataukah saya 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 tadi dapat pencerahan bahwa sirekap itu diaturannya memang sudah dijadikan sebagai alat sebagai alat bantu untuk publikasi publikasi hasil dan juga rekapitulasi nasional itu sudah diatur oleh peraturan KPU mungkin ya karena saya bukan orang hukum tapi saya dapat informasi itu sudah diatur jadi kemudian saya dari perspektif engineer tadi sengaja memperlihatkan workflow tadi bahwa apa yang dihasilkan alur tahapan rekapitulasi jadi tidaklah bertentangan kalau sirekap itu dipakai justru membantu karena tujuan sirekap awalnya kan salah satunya adalah dengan adanya sirekap mobile adalah mencegah terjadinya manipulasi suara karena tadi bahwa tadinya C1 itu di entry di PPK pada saat 2019 yang aplikasinya masih namanya situng nah sekarang zaman sudah berubah teknologi ada dia di entry langsung oleh pelakunya orang yang mempunyai otoritas menghasilkan formulir tersebut data tersebut itu termohon sudah sekarang pihak terkait sudah di jawab belum yang apa yang diteliti apa yang oke yang khusus mengenai bahwa sampai hari ini belum ada audit forensik yang sah yang bisa dipakai sebelum ada ya sebetulnya teman-teman di luar sana yang ahli IT sudah melakukan secara tidak resmi penelitian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan serekap termasuk datanya database serekap resmi belum ada ya resmi belum ada ya cukup baik tetapi saya memang tidak mendekati tidak membuka kotak Pandora ini dengan perspektif audit forensik nah saya menganalogikan ya sudah terkasih ibu tahu tidak sudah ada yang formal belum jangan jangan dimentahkan kembali oke ya dari yang mulia hakim sudah dijawab tadi yang yang pak hakim yang tentang sebentar pak hakim pak guntur ya bot robot ya ya apakah dapat diubah-ubah contohnya nah saya kan dosen saya ada data nilai yang kita bisa download formatnya jadi kalau kita masukin nilai kita bisa download formatnya dalam bentuk Excel kemudian kita isikan nilai sampai dapat indeks selama formatnya sama kita bisa upload dan data itu langsung masuk ke database kemudian contoh lain dia dapat diubah ada beberapa C1 itu unggahannya enggak sempurna tapi datanya ada kemudian di hari jauh setelah tanggal 15 kan unggahnya itu 14-15 saya lihat kalau enggak data numeriknya yang muncul kalau enggak tapi C1-nya enggak bisa dilihat statusnya lagi diproses nah sebaliknya kalau C1-nya bisa dilihat dokumennya data numeriknya enggak muncul saya enggak mengerti kenapa itu tidak tidak bisa sepasang munculnya dan itu sudah lewat jauh dari hari pengunggahan dan itu yang saya khawatirkan gimana nasib C1 ini apa bisa dijaga keasliannya baik cukup Ibu ya izin yang mulia dikit terkait dengan yang terakhir yang diubah dan ada saya dikit pengetahuan menyangkut itu kan data itu kan sepanjang itu sifatnya otentik valid original yang kita kenal dengan istilah OVO OVO nah menurut ahli itu masih dalam kerangka yang dimungkinkan dari segi sistem atau memang sama sekali tidak boleh lagi meskipun itu otentik valid dan original maksudnya tidak bisa ya ini kan tadi yang injeksi tadi road board road board apa road board robot ya board robot yang di injeksi kan berarti kan ada data dari luar ya seakan-akan ini ya tidak valid tidak otentik tidak original berarti tidak di bawah atau di luar dari kewenangan ya yang seharusnya itu yang edit atau mengubah kan edit atau mengubah itu sepanjang itu adalah valid otentik original itu kan sah-sah saja ya tetapi kalau tidak valid tidak otentik tidak original maka itulah menjadi persoalan nah menurut ahli yang tadi yang ahli jelaskan itu apakah masih dalam kerangka ya kan tadi flow chart ya flow apa namanya arus itu kerjanya tadi workflow ya yang tadi yang ibu jelaskan tadi itu kan ada kemungkinan itu apa dilakukan penyesuaian ya jadi misalnya tadi ibu kan mengatakan tidak ada editnya disitu tidak sini tidak hilang edit validasinya hilang gitu di hari H ya nah terkait dengan soal ini apakah kalau memang itu data dalam hal ini apa CH sil itu masih dalam kerangka original valid dan otentik menurut ibu dari sudut pandang ibu itu keahlian ibu itu memang sama sekali tidak bisa diubah lagi atau masih bisa sepanjang itu otentik valid dan original mungkin itu pertanyaan terima kasih yang mulia makanya saya merekomendasikan juga bahwa KPU perlu mengupload kembali semua C dan D hasil karena sekarang itu tidak lengkap dan bagaimana kita tahu bahwa dia itu asli selama dia ada metadata nya metadata itu adalah info tentang data yang diberikan oleh sistem misalkan kapan dia di upload dimana lokasinya dan sebagainya dari perangkat apa dia di upload kalau metadata nya ada itu akan semakin memudahkan nanti audit forensiknya kemudian sudah cukup Pak Hakim juga sudah baik jadi memang waktunya juga Ibu sudah lewat lama jauh terima kasih Ibu keterangannya mudah-mudahan berguna untuk pertimbangan dalam putusan silahkan untuk pemohon dan para pihak yang lain kita break dulu untuk sholat nanti persiangan dibuka kembali pukul 14 waktu Indonesia Barat kemudian untuk pemerintah saksi tadi saya cek masih 10 saksi kalau kemarin pemohon satu memohon penggabungan para saksi sepanjang isu dan klasternya sama oleh kan itu kalau bisa didorong ke situ nanti mungkin mahkamah juga bisa mempertimbangkan akan memperlakukan yang sama kami akan coba untuk menggabungkan mereka nanti yang mulia baik jadi sidang discursing sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat hadirin dimohon berdiri yang mulia majelis hakim konstitusi meninggalkan ruang persidangan hadirin disilahkan duduk kembali hadirin yang kami hormati persidangan untuk perkara nomor 2 garis miring phpu titik pres garis datar 20 terima kasih selamat siang siapa terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan, luar biasa dari dana bansos malah lebih besar dari peningkatan yang terjadi pada zaman pandemi COVID ini kan kita tidak pandemi lagi kita ini endemic kita endemic dan seharusnya tidak sebesar itu tapi kenapa angka itu naik jawabannya sangat politik jawabannya sangat politik karena itu ada kaitannya dengan pilpres ada kaitannya dengan pemilu kemudian El Nino juga sampai November dan juga angka inflasi angka inflasi kita itu tidak naik jadi penjelasannya sangat jelas dan saya kira justifikasi satu-satunya untuk kenaikan harga penyaluran bansos itu adalah justifikasi politik untuk memenangkan paslon 02 itu kesimpulannya yang sangat umum yang kita bisa dapat dari presentasi para ahli yang akan ditampilkan dari pagi sampai siang ini nanti kita tunggu pada sidang berikutnya setelah break apa yang akan dikatakan oleh para ahli kita karena mereka membawa bukti-bukti itu mungkin ada tambahan ada tambahan mbak? ada percayaan ada dong mas Tadu izin tadi salah satu ahli dari ahli hukum sata negara Pak Aan menjelaskan tadi poinnya adalah perihal judicial activism nah ini bisa diterapkan apabila ada kedaruratan hukum atau mendesak di bidang hukum kemudian memang harapannya apa dari MK untuk menerapkan ini? sebetulnya judicial activism itu sudah dipraktekan oleh mahkamah konstitusi cukup lama berkali-kali jadi saya tidak merasa itu sesuatu hal yang aneh buat MK tadi Saudara Aan sebagai ahli kami juga menjelaskan secara gramatikal secara bahasa pemahaman dia pengertian dia bagaimana evolusi yang terjadi dalam penyempitan kewenangan mahkamah konstitusi awalnya mahkamah konstitusi itu dapat mandat yang luas ketika rumusan pasalnya itu menggunakan kata tentang tentang hasil pemilihan umum kemudian ini kan yang terus dipersempit-dipersempit sehingga menjadi hasil perolehan suara akhir nah ini ini evolusi yang sangat apa ya memprihatinkan kita dan berbahaya dalam penyelesaian sekretar Pilpres kita mesti mengembalikan ya kewenangan MK dan saya percaya Majelis Hakim MK yang sekarang ini sangat sadar mengenai apa yang terjadi dalam tubuh MK dan tentu kami juga hakul yakin mereka akan melihat aspek-aspek yang non-angka ya aspek-aspek yang sifatnya TSM ya dalam konsiderasi hukum mereka nantinya jadi saya tidak terlalu concern dan terlalu khawatir mengenai MK ini lagi boleh mas yang lain-lain sudah lagi satu lagi boleh mungkin penegasan mas berarti ini sudah semua saksi di ahli maksudnya dikeluarkan begitu ya nah kemudian kalau terkait dengan saksi Kapolda sendiri begini kami sudah melayangkan surat ke MK ya bahwa di samping empat menteri yang akan dihadirkan plus dari DKPP yang akan dihadirkan kami juga akan minta pada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri ya pada pada sidang berikutnya ya ya kami sudah menulis surat untuk itu ya kenapa Kapolri karena nanti akan anda dengarkan sekalian bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian ya ya polisi yang melakukan intimidasi kriminalisasi ya dan terlibat dalam ketidak netralan ini dalam kampanye jadi kami ingin minta Kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel terhadap kebijakan-kebijakan ya dan perintah-perintah yang dilakukan karena tidak cukup hanya melihat soal bansos kalau Menteri Sri Mulyani Ibu Risma ya Erlangga Harta-Harta itu kan lebih banyak pada soal bansos tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran ya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mencidrai demokrasi dan integritas pembelian umum itu oke makasih ya terima kasih terima kasih mas terima kasih mas terima kasih mas Rani terima kasih mas Rani baik baik yang ketiga pertanian semua kita sudah mengikuti persidangan hari ini mungkin semua ahli sudah dihadirkan dan kami sudah menyimak keterangan para ahli yang dihadirkan dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam kepada para ahli yang pada intinya sih sebenarnya tidak mendukung apa yang menjadi positif atau argumentasi yang dikemukakan dalam perlohonan maupun juga di dalam apa namanya petitum yang disampaikan misalnya dua ahli psikologi yang dihadirkan pada hari ini justru malah menjadi bumerang bagi pengohon nomor dua misalnya Pak Hamdi Muluk dihadirkan bahwa sejauh mana sih pengaruh dari bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat itu terhadap putusan rakyat itu memilih seseorang atau tidak memilih yang lain beliau mengatakan hanya 29% 71% tidak bisa adalah faktor-faktor lain kalau memang cuma 21% 29% apakah dalih yang mengatakan bahwa Bansos itu adalah satu pelanggaran TSM dan bisa dijadikan sebagai dalih untuk membatalkan hasil Pilpres dengan pengaruh yang sebenarnya hanya 29% kami kira itu sebenarnya terlalu jauh itu juga psikologi yang dihadirkan yang ibu-ibu juga bicara bahwa sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi terpilihnya Pak Prabowo Pak Gibran dalam hal Pilpres yang lalu bukan disebabkan oleh faktor Jokowi atau faktor apa tapi sebenarnya juga faktor ketertarikan orang kepada pasangan calon itu sendiri dan khususnya kepada Pak Prabowo yang menurut beliau sebenarnya sudah berkali-kali ikut Jalica Pres jadi Cawapres pernah juga akhirnya memenangkan jadi itu sudah menjadi satu ingat kesempatan publik ada orang namanya Pak Prabowo yang berkali-kali maju ke pejalanan Presiden sehingga itu sudah familiar apalagi sekali ini mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi tingkat keterpilihannya menjadi lebih tinggi gak ada sesuatu yang salah dari segi hukum terhadap hal ini untuk membatalkan kasus apa namanya Pilpres ini sehingga harus dilakukan Pilpres ulang kemudian kemudian saya ingin juga klarifikasi tadi sehubungan dengan omongannya Pak Lutfi Yazid itu saya mengatakan begini bahwa putusan Mahkamah Kursus nomor 90 itu adalah satu putusan yang problematik dan tidak ada orang yang mengatakan tidak problematik sampai hari ini memang iya dia problematik bukannya dibawa ke DKPP diuji lagi dua kali ke MK walaupun ditolak oleh MK dan memang dia problematik pada waktu itu saya mengatakan seandainya saya menjadi Gibran mungkin saya tidak akan maju ke dalam pencalonan karena saya tahu ini problematik tapi kalau beliau ingin mengambil keputusan akan maju saya hormati keputusannya itu dan ditanya pada waktu itu Anda ketua PBB dan partai koalisi akan mencalonkan Pak Gibran kata-kata dalam demokrasi itu orang yang kalah akan ikut orang yang menang apalagi kami tidak merasa kalah karena itu keputusan mesyuara koalisi karena kami bagian dari koalisi kami tunduk kepada keputusan koalisi itu jadi bukan tadi yang beliau katakan Yusri pernah mengatakan kalau saya Gibran saya akan minta dia untuk mengatakan itu kan gak logis kalau saya Gibran saya akan begini bukan kalau saya Gibran saya akan minta dia melakukan ini-ini kan gak logis omongan seperti itu jadi sekiranya ini clear supaya tidak menjadi persoalan karena agak kurang baik juga ya dalam persidangan seorang advokat sepertinya mengadu domba antara advokat dengan kliennya itu tidak pantas untuk diucapkan kita tidak etis melakukan hal seperti itu dalam persidangan persoalan ini menjadi clear tidak ada persoalan lagi sejak awal kita sudah sepakat bahwa pagi berantui kita dukung kita calonkan bahkan ketika beliau datang ke rumah pun mengatakan saya katakan saya akan siap untuk membantu aspek-aspek hukum yang sepanjang pencalonan Pak Gibran dalam bilbaran kali ini saya persoalan itu sudah clear sebenarnya tapi kalau diungkap lagi dalam sidang ini apalagi sepertinya membuat konflik antara klien dengan advokat saya kira memang tidak mestinya harus dilakukan hal semacam itu tapi saya akan mendiamkan saja persoalan ini terima kasih hari ini semakin lucu lagi kemarin saya sudah ketawa terpingkal-pingkal sekarang jauh lebih parah lagi parah banget masa 90 juta eh 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo kan ini kan ini kan masalah hukum bukan masalah pesan-pesan moral ya jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka yang kedua terus dibawa dua psikolog dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara maksud di akal gak sih gue pusing gue pusing ini praktek hukum yang mana ini coba malah psikolog mereka terakhir mengatakan kenapa Prabowo menang karena waktu 2014 2019 dia menunjukkan ingin berkuasa tapi pada saat dia masuk tim Jokowi dia menunjukkan sifat yang sangat cool ya dia menunjukkan pribadi yang sangat cool bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habis dia tetap tenang belum lagi dengan tari apa itu gemoy-gemoynya jokek-jokeknya itu kata psikolog mereka eh malah psikolognya menguntukkan kita jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntukkan kita makanya saya bilang ini 03 ini mau kemana sih sudah suaranya parah banget parah-parah banget masih pengen menang lagi di MK gak tau diri apa sih belum lagi sereka dipersualin sekarang diakui pernah gak dilakukan audiporesi terhadap sereka belum pernah hanya asumsi asumsi omon-omon omon-omon jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon ya atau lama-lama perkara apa ya omon-omon onde-onde gitu ya gimana Pak Oconce jadi kalau sebenarnya permohonan ditujukan kepada KPU tapi pusitanya maki-maki presiden melakukan katakanlah tindakan inkonstitusional jadi apa kentara sekali mereka panik dan sampai hari ini belum ada satu bukti pun juga yang diserang misalkan dipertentangkan antara Pak Afrika dan Pak Ius mana ada itu jadi mereka adu domba kita padahal kita ini semua utuh loh jadi apa yang saya mau katakan sudah sejak semula kalau kita lihat pusita maki-maki presiden tanpa bukti kalau itu kan kejahatan jabatan mesti ada putusan pengadilan akhirnya kemana-mana di antara pusita dengan PT itu tidak nyambut semestinya saya pun tegaskan mengenai Bansos ya tadi waktu kita tanya dia punya ahli tentang Bansos dan juga Romo tahun 2021 itu Bansos sudah 400 miliar lebih tahun 2022 Bansos juga sudah 2.400 miliar lebih apakah itu untuk politik apakah itu pemilu kan belum ada pemilu saat ini jadi benar-benar bantuannya adalah bantuan sosial 2023-2024 meningkat sedikit tapi masih di kisaran 400 triliun terus masalahnya dimana belum lagi zaman SBY juga sudah ada Bansos jadi benar-benar alasan Bansos itu adalah alasan tidak ada alasan lagi mereka siapa tahu mengharapkan menang saja Bansos itu benar-benar sudah ratusan miliar sejak 2021 sudah 400 miliar 2022 sudah 400 miliar 2024 ada peningkatan tapi tidak terlalu besar ya gini dulu deh oke omon-omon omon-omon benar-benar parah tanya-tanya tanya dulu boleh-boleh silakan ada dua penelagaan yang pertama tadi soal kehadiran Romo yang pertama yang kedua tadi yang terbaru pihak 0-3 itu menangiskan permohonan CNK panggil Kapolri tanggapannya pengguna memanggil Kapolri mau manggil Kapolri siapa yang mau manggil oh ya jadi begini kita menghormati keputusan dari pihak pemohon dua yang menghadirkan Pak Frans untuk menjadi ahli di persidangan ini kita menghormati beliau sebagai filosof dan sekaligus juga beliau adalah seorang pastur katolik yang memberikan satu pendapat yang sebenarnya normatif dan filosofis sebenarnya itu yang kita harapkan tapi sangat disayangkan ada beberapa judgment dikumpulkan Presiden melanggar ini kejahatan yang saya kira tidak dalam posisi seperti seseorang ahli dihadirkan memberikan satu pendapat filosofis dan akademis iya tapi tidak menjudgment seseorang apalagi Presiden dikatakan melakukan kesalahan melakukan kesalahan itu kesalahan tapi semuanya kita serahkan kepada Majelis Hakim dan saya pun juga sebenarnya mempertanyakan tapi saya tidak dijawab beliau-beliau sebenarnya pertanyaan filsafat sebenarnya yang diajukan kepada beliau yaitu persoalan pelanggaran etik ini kan sebenarnya tidak clear di masyarakat antara etik itu sebagai satu filsafat tentang perilaku manusia tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang lebih tinggi daripada norma hukum dalam hati kita itu ada ini boleh ini tidak boleh itu sebenarnya konsens manusia karena dia manusia itulah yang membedakan manusia dengan binatang karena manusia itu mempunyai pertimbangan moral sebelum melakukan satu tindakan sebenarnya itu agak berbeda dengan putusan MK-MK putusan Majelis Kode Etik putusan Dewan Kehormatan itu sebenarnya ethical conduct itu code of conduct adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada satu profesi makanya kedokteran ada kode etik kedokteran kode etik advokat kode etik hakim kode etik KPK dari mana datangnya itu kode etik notaris itu perintah undang-undang undang-undang mengatakan untuk ini dibentuklah organisasi advokat kode etik advokat disusun oleh disusun oleh organisasi advokat juga digatakan kode etik KPK dirumuskan oleh Dewan Pengawas KPK itu etik code of conduct profesi tertentu dia tidak bisa lebih tinggi daripada undang-undang beda dengan yang dipahami Pak Magnis dan saya juga yang sama-sama murid beliau juga dulu di jurusan filsafat fakultas sastrawi paham yang dimaksud dengan etik dalam konsep filsafat dengan kode etik sebagai satu kewajiban-kewajiban profesi yang harus dihormati dan dijalankan jadi kalau misalnya soal Pak Gibran mencalonkan itu memang ada pelanggaran etik itu diputuskan oleh MKMK dan diputuskan oleh DKPP tetapi itu tidak menyampingkan satu putusan hukum bahwa keputusan Pak Gibran itu dicalonkan adalah sah itu keputusan hukum jadi ini keputusan kode etik bukan etikal norm semacam satu filsafat yang lebih tinggi kedudukannya daripada norma hukum saya agak susah ya saya sehingga filsafat hukum paham soal ini tapi kalau menjelaskan ini ke orang awam bingungnya apa yang dimaksud dengan Pak Yusil ya baik oh kebori kebori silahkan aja mereka mohon dan seperti juga misalnya Pak Paslon satu Pak Paslon kemarin ya Pak Paslon satu itu juga memohon menghadirkan beberapa menteri dan ada ini sudah dikabulkan oleh makam konstitusi kalau kami sendiri tidak berkepentingan menghadirkan kebori tapi karena kebori itu adalah satu jabatan institusi karena itu memang kehadirannya tidak bisa diminta oleh dihadirkan oleh kami sebagai kuasa hukum ataupun kuasa hukum pemohon tapi memang harus dihadirkan oleh makamah konstitusi kalau kami menghadirkan mereka itu sebagai saksi atau sebagai ahli tentu harus disumpah tapi kalau kebori menteri dihadirkan dipanggil MK itu adalah pemberi keterangan dan tidak disumpah beda kedudukannya kalau disumpah itu keterangannya itu menjadi alat bukti tapi kalau pemberi keterangan itu paling kali semacam memorandum ad inforandum dia memberikan satu informasi keterangan apakah hakim hakim tidak bisa menjadikan alat bukti tapi memberikan info kepada hakim untuk memahami konteks persoalan ini jadi sebenarnya agak beda antara pemberi keterangan dengan saksi dan ahli yang kami tidak bisa hadirkan pemberi keterangan MK bisa panggil siapa aja dan mau panggil presiden boleh aja itu kemudiannya terima kasih tim hukum TPN maksud kami TKN Prabowo-Gibran melalui tim hukumnya menyampaikan pernyataan pers menanggapi kesaksian ataupun keterangan para ahli yang diajukan pihak pemohon dari kubu 03 Ganjar Mahfud dalam sidang pemeriksaan saksi dan juga ahli dalam lanjutan sidang seketa Pilpres 2024 hari ini di Mahkamah Konstitusi Saudara Breaking News sidang seketa Pilpres masih akan kami lanjutkan kembali usai jeda kami akan diwakili oleh Saudara Henry Yosodiningrat dan Saudara Andi Ignatius yang mulia silakan Pak Henry terima kasih yang mulia Saudara Ali pada tanggal 7 November 2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan nomor 02 garis miring MK-MK garis miring L 11 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap etika karena mengadili dan memutus perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 2021 garis miring 2023 dengan potensi benturan kepentingan yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya yaitu Gibran Raka Buming Raka selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2024 DKPP membacakan putusan nomor 135 136 137 141 PKE garis datar DKPP 12 Romawi 2023 yang menyatakan pemohon termohon KPU melanggar etika bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir karena termohon menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 hal ini menunjukkan bahwa awal mula kontestasi Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran etika berat menurut Rali apakah dua pelanggaran etika ini hanya berhenti pada pernyataan dan sanksi etika saja atau kedua pelanggaran ini harus memiliki dampak lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan balik dalam dunia yang nyata itu yang pertama kalau pelanggaran Romo nanti dikumpulkan dulu pertanyaan silahkan selanjutkan pertanyaan maaf di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 membuat kumpulan etika jika kedua bukti yang saya kemukakan di atas tadi putusan DKPP dan MKMK itu kita diamkan saja apakah ada dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan apakah di kemudian hari akan menjadi sebuah presiden bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi cukup itu pertanyaan baik masih ada satu lagi yang mulia sedangkan silahkan terima kasih disampaikan dalam persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2024 di MK yang diajukan oleh kubu 03 sebagai pemohon ada beberapa ahli yang sudah disampaikan salah satunya adalah ahli hukum tata negara yang dihadirkan oleh tim Ganjar Mahfud Aan Eko Hidiyarto yang dalam pemaparannya menegaskan Mahkamah Konstitusi harus memutuskan berdasarkan undang-undang sesuai dengan alat bukti dan juga keyakinan hakim menurut ahli pelanggaran pemilu yang tidak diputus hanya akan menunda keadilan ahli juga mengingatkan sumpah hakim Mahkamah Konstitusi yang harus memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan peraturan perundangan menurut undang-undang dasar dengan demikian maka seharusnya lah menurut penalaran hukum yang wajar kita kembali ke frasa wawanan sesuai ketentuan undang-undang dasar 1945 pertama pelanggaran pemilu yang belum tidak dapat atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu dan tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi maka hanya akan menunda keadilan yang akibatnya justice delay justice deny yang kedua Mahkamah adalah pengawal konstitusi Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan undang-undang sesuai dengan alat bukti kalau dia pagi bicara begini sorenya bicara lain lagi bahkan sekarang menjadi orang pembela gibran yang mati-matian itu kan suatu pertanyaan juga ketika dia ngomong misalnya ketika dia ngomong bahwasannya apa namanya Hakim MK ini bisa atau dia Hakim MK itu bisa membatalkan membatalkan putusan KPU artinya pada waktu itu ya memang memang kejadiannya waktu itu artinya bahwa MK itu tidak hanya berwenang mengadili apa namanya hasil tetapi juga proses tapi kemudian dirobah oleh dia dia bilang ini dalam konsep hukum Islam fikih ada nasih dan mansur nasih dan mansur itu artinya kalau ada yang baru maka yang lama itu ditinggalkan ini kan konsep hukum Islam gak bisa diterapkan di Indonesia contoh-contoh semacam itu nah saya ingin mengajarkan bahwa sekali lagi pengacara Tuhan dipegang adalah mulutnya kata-kata dia yang dipegang nah kalau kita mempersoalkan hanyalah MK ini hanyalah berwenang untuk untuk mengadili soal hasil soal outcome ya mudah banget apa bedanya tanyakan saja sama anak sekolah SD apa bedanya angka 100 dan angka 1000 ya kan gak ada isu oh ya pasti lebih banyak yang 1000 tetapi tetapi MK ini adalah adalah the guardian of constitution penjaga konstitusi dan penjaga pancasila pancasila apa di dalam pasal di dalam sila kelimanya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia jadi kata keadilan itu balik-balik makanya saya di dalam persidangan tadi saya bilang kira-kira ada 21 kata unsur adil jadi kata adil yang mengandung unsur adil itu ada 21 kali sementara hukum itu ada kata hukum itu ada 18 kali itu artinya apa artinya bahwa bahwa para founding fathers para pendiri negara republik kita ini republik Indonesia ini adalah cinta kepada keadilan dan saya katakan juga tadi bahwasannya di dalam undang-undang nasa 45 yang rujukan utama kita ya itu tidak ada kata kepastian hukum saja tetapi kepastian hukum yang adil jadi disini ini mencari kita mencari keadilan begitu jadi itu makanya teman-teman dari pengacara dari 03 tadi selalu menekankan bahwa hakim MK itu harus mencari substantial justice harus melakukan judicial activism jadi bukan hanya terpatok pada cara berpikir yang positivistik legalistik nah ini yang ingin saya sampaikan dan sekali lagi saya terima kasih kepada kawan-kawan semua karena saya diberikan hak juga untuk apa namanya untuk menjawab menjelaskan karena saya tidak ingin bangsa ini dibangun dengan kebohongan-kebohongan bangsa ini dibangun dengan ketidakjujuran jadi kita harus harus menuju ke alas sana kalau kita lihat misalnya di dalam pembukaan undang-undang 45 itu ada kata-kata maka sampailah kepada saat yang berbahagia jadi sangat dasar coba di garis bawah kata bahagia sebelum ada index of happiness itu para pendiri bangsa kita sudah bicara kebahagiaan syaratnya apa bahagia harus ada kejujuran tidak boleh ada kebohongan harus ada justice tadi tetapi kalau bangsa ini dibangun oleh kebohongan ketidakjujuran kita tinggal menunggu bahwa kita akan tenggelam bersama-sama jadi kita ini sebagai pengingat ibaratkan kita menaiki sebuah kapal bidak kapal begitu dan kemudian ada yang membolongi bidak kapal itu dan kita tidak cegah dan air kemudian masuk maka semuanya akan tenggelam begitu ya kawan-kawan itu dah oke makasih terima kasih 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 PUU Garis Datar 2021 Garis Miring 2023 dengan potensi benturan kepentingan yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2024, DKPP membacakan putusan nomor 135, 136, 137, 141, PKE Garis Datar DKPP 12 Romawi 2023 yang menyatakan pemohon, termohon KPU melanggar etika. Bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir. Karena termohon menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa awal mula kontestasi Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2020 adalah pelanggaran etika berat. Menurut Ali, apakah dua pelanggaran etika ini hanya berhenti pada pernyataan dan sanksi etika saja? Atau kedua pelanggaran ini harus memiliki dampak lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan balik dalam dunia yang nyata? Itu yang pertama. Kalau pelanggaran apa? Romawi nanti dikumpulkan dulu pertanyaan. Oh ya, silahkan. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan. Maaf ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 membuat kumpulan etika, jika kedua bukti yang saya kemukakan di atas tadi, putusan DKPP dan MKMK, itu kita diamkan saja. Apakah ada dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan apakah di kemudian hari akan menjadi sebuah presiden bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi? Cukup itu pertanyaannya. Baik, masih ada? Satu lagi yang mulia, Saudara An. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih, Romo Ali telah memberikan penjelasannya. Saudara, langsung dari Mahkamah Konstitusi, kami masih menunggu waktu istirahat yang dilakukan oleh hakim dan sejumlah perangkat yang mengikuti sidang. Namun tadi pada persidangan saat sesi tanya jawab kepada ahli tim hukum Ganjar Mahfud M. Lutfi Yazid sempat menyebut nama tim hukum Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra. Lutfi bilang bahwa Yusril sempat mengatakan, andaikan saya Gibran, saya akan meminta dia untuk tidak maju pencawa presan pasca putusan MK yang meloloskan batas usia. Hal ini pun jadi dijawab Yusril di persidangan. berikut ini. Ada seorang pakar, ya, hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media, dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu Saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawa presannya. Saya mohon tanggapan dari Saudara. Dari yang beli yang lain. Ya. Kata-kata yang mengatakan, andaikan saya Gibran, saya akan minta kepada dia. Adalah kata-kata yang tidak logis. Andaikan saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini. Itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andaikata saya Gibran, saya memilih, saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Sementara itu Yusril Ihza Mahendra pun menanyakan kepada ahli hukum Tata Negara AAN Eko Widiarto dalam sidang sekitar Pilpres terkait sampai kapan menunggu kepastian hukum dan keadilan. Dan ahli menjawab bahwa inilah tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengakhiri perkara. Kata-kata yang mengatakan, andaikata saya Gibran, saya akan minta kepada dia. Adalah kata-kata yang tidak logis. Andaikata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini. Itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andaikata saya Gibran, saya memilih, saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Pertanyaan yang mendasar adalah kepada seluruh ahli, adalah satu perdebatan yang berujung dalam pesawat hukum. Ketika kita mencari keadilan dan kepastian hukum, kita tahu Allah adalah substansi daripada hukum itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Bahwa betul putusan 90 itu problematik, kalau dilihat dari pesawat hukum, etik, dan lain-lain. Tapi dari segi kepastian hukum, putusan 90 itu jelas sekali. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, ketika saudara menginginkan makamah ini lebih substansi membahas sesuatu sampai kepada keadilan yang hakiki, pertanyaannya sampai kapan kita akan menyelesaikan persoalan ini. Kita tahu dalam pesawat hukum, persoalan keadilan dan kepastian hukum itu sesuatu yang sulit dipertemukan, tapi ketika kita dihadapkan kepada kasus yang konkret, menurut saudara, apakah kita harus berdebat tentang keadilan yang tak berujung, atau kita harus mengakhirinya dengan sebuah kepastian hukum. Yang judulnya dalam salit ini terkait dengan unwilling dan unable. Memang kepastian hukum itu menjadi sangat penting, apalagi dalam sebuah kontestasi. Azaz yang berlaku di sini adalah ubius insertum, ibius nullum. Tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada hukum. Dan memang benar, semuanya harus ada akhirnya. litis finiri oportet. Disinilah peran mahkamah konstitusi untuk menciptakan kepastian hukum itu dan untuk mengakhiri perkara-perkara atau masalah-masalah yang berkembang. Saya yakin banyak sekali pengaduan-pengaduan ke Bawaslu yang masih belum selesai atau belum sempurna diselesaikan oleh Bawaslu. Tugas siapa? Perkara harus selesai. Mahkamalah tempat terakhir untuk menyelesaikannya. Kemudian dalam masalah ini tentunya mahkamah harus berpegang bahwasannya tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilan. Maka apakah hal semacam itu tidak dapat dibenarkan dan diterima mahkamah akan memberikan atau menjustifikasi pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Inilah titik akhirnya yang harus mengakhiri semua perkara yang ada di tangan mahkamah. Kami akan diwakili oleh Saudara Henry Yosodi Ningrat dan Saudara Andi Ignatius Yang Mulia. Silakan Pak Henry. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Ali Pada tanggal 7 November 2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan nomor 02 Garis Miring MK-MK Garis Miring L Garis Miring 11-2023 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap etika karena mengadili dan memutus perkara nomor 90 Garis Miring PUU Garis Datar 2021 Garis Miring 2023 dengan potensi benturan kepentingan yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya yaitu Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2024 DKPP membacakan putusan nomor 135 136 137 141 PKE Garis Datar DKPP 2012 Romawi 2023 yang menyatakan pemohon termohon KPU melanggar etika bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir karena termohon menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 hal ini menunjukkan bahwa awal mula kontestasi Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran etika berat menurut Ali apakah dua pelanggaran etika ini hanya berhenti pada pernyataan dan sanksi etika saja atau kedua pelanggaran ini harus memiliki dampak lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan balik dalam dunia yang nyata itu yang pertama kalau kalau pelanggaran Romo nanti dikumpulkan dulu pertanyaan oh ya silahkan baik selanjutkan pertanyaan maaf di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 membuat kumpulan etika jika kedua bukti yang saya kemukakan di atas tadi putusan DKPP dan MKMK itu kita diamkan saja apakah ada dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan apakah di kemudian hari akan menjadi sebuah presiden bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi cukup itu pertanyaan baik masih ada satu lagi yang mulia sederhana silakan terima kasih terima kasih Romo ahli telah memberikan penjelasan yang terang beneran tentang pentingnya etika dalam kita melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara menyambung pertanyaan rekan kami yang tadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana analisa ahli terhadap legitimasi seorang pemimpin yang lahir dari suatu proses yang cacat secara etika dan yang kedua jika proses etika atau keputusan etika tadi tidak ditindaklanjuti apakah proses hukum bisa melakukan koreksi terhadap adanya pelanggaran etika yang terjadi berulang kali agar di kemudian hari perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara yang kemudian dibagi-bagikan oleh presiden tanpa melibatkan pejabat kementerian yang bermenang untuk hal itu bagaimana ahli memandang tindakan presiden yang melakukan hal tersebut tanpa mempertimbangkan aspek etika ataupun malah hukum positif yang berlaku cukup yang berlaku baik dari termohon ada cukup pihak terkait saudara dan saya akan lakukan pertanyaan baik silahkan ya terima kasih Pak Romo pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan presiden yang baik kalau ada presiden di tahun 2021 membagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang mulia saudara ahli pada tanggal 7 November 2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan nomor 02 garis miring MK garis miring L 11 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap etika karena mengadili dan memutus perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 2021 garis miring 2023 dengan potensi benturan kepentingan yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya yaitu Gibran Raka Buming Raka selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2024 DKPP membacakan putusan nomor 135 136 137 141 PKE garis datar DKPP 12 Romawi 2023 yang menyatakan pemohon termohon KPU melanggar etika bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir karena termohon menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan KPU nomor 9 kita masih menantikan lanjutan sidang sekretar Pilpres 2024 yang saat ini sedang masuk ke masalah skors tadi ahli dari kubu 03 di Dindaman Huri ahli ekonomi pembangun dari pihak Ganjar Mahfud menanggapi serangan balik dari tim hukum Prabowo Gibran soal tuduhan politisasi Bansos ahli menyebut Bansos di awali tahun 2024 meningkat sangat tajam padahal kala itu krisis ekonomi pulih tingkat kemiskinan menurun dan juga inflasi terkendali korelasi antara angka kemiskinan dengan Bansos yang saya sudah perlihatkan tabelnya tadi bahwa secara normatif di berbagai belahan dunia yang mengikuti format World Bank bahwa yang disebut dengan social safety net atau protection social protection itu menurun ketika krisis itu sudah mulai pulih nah sementara yang terjadi bahwa tingkat kemiskinan yang menurun inflasi yang terkendali tapi malah Bansos terutama 2024 meningkat secara sangat tajam jadi menurut saya ini ada kepentingan elektoral dari presiden yang notabene puterannya sedang berkontestasi di dalam pilpres kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras jadi dalam data yang juga ada di slide bahkan di dalam paper saya stok beras itu menipis jadi Januari itu kira-kira stok beras bulog itu 1,4 juta dan setelah akhir Pobluari stok itu sangat menipis yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660 ribu ton nah ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat memang ada dampak El Nino yaitu lambatnya panen tetapi itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap dimin masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari termasuk juga bantuan tunai saya kira harga-harga beras bulan-bulan apa namanya Januari Februari Maret tidak sampai bulan ini saya kira tidak akan setinggi itu jadi menurut saya memang ada korelasi antara penggelontoran beras di masa elektoral itu terhadap tidak terkenalinya harga sampai hari ini saudara tetaplah bersama kami usai jeda sidang sengketa pilpres 2024 yang kami siarkan langsung dari mahkamah konstitusi akan dilanjutkan kembali usai jeda bersama rekan kami sindi permadi terima kasih sampai jumpa kami akan diwakili oleh saudara Henry Yosodiningrat dan saudara Andi Knatius yang mulia silakan Pak Henry terima kasih yang mulia saudara Ali pada tanggal 7 November 2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan nomor 02 garis miring KMK garis miring L garis miring 11 2023 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap etika karena mengadili dan memutus perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 2021 garis miring 2023 hadirin disilahkan duduk kembali baik skorsing dicapur dan persiun dibuka kembali selanjutnya untuk keterangan saksi bagaimana dari tim penasihat hukum pemohon terima kasih yang mulia kami akan menghadirkan 10 orang saksi tapi kami mohon kebijakan yang mulia ada 2 orang saksi ini supaya lebih mudah kita memeriksa karena keterangan 8 orang ini bersambung meskipun sedikit berbeda wilayah makasih yang mulia yang 8 dulu atau yang 2 dulu yang 1-1 dulu yang 1-1 dulu yang mulia saya kami minta supaya dihadirkan saudara Hairul Anas silakan Hairul Anas nomor 4 silakan Pak Ketua dan Bawaslu dan KPU Bawaslu Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nama saya Hairul Anasumaidi, CEO Robot Biru, nomor telepon saya ada di situ. Baik, lanjut. Ini fakta Sirekap, saya list, bisa dibaca oleh majelis. Itu adalah pengkumpulan berita, kemudian apa tentang inisiatif Sirekap sejak tahun 2020. Kemudian diakui bahwa Sirekap adalah alat bantu atau alat kerja. Fakta Sirekap, saya list, bisa dibaca oleh majelis. Itu adalah pengkumpulan berita, kemudian apa tentang inisiatif Sirekap sejak tahun 2020. Kemudian diakui bahwa Sirekap adalah alat bantu atau alat kerja resmi sebagai alat kerja utama. Kemudian Sirekap sebagai penjaga kemurnian hasil suara dan seterusnya. Ada siaran pers juga setelah pencoblosan, ada alat diakui bahwa itu alat bantu rekapitulasi dan publikasi. Sarana akuntabilitas publik dan seterusnya. Kemudian ada keterbukaan data KPU, ada situsnya Open Data KPU. Kemudian ada laman web publikasi, saya juga capture. Kemudian ada disclaimer dari halaman web publikasi, bisa dipercepat. Ini sekedar buat bacaan saja bagi yang menyimak, silahkan bisa dikopi, kami sudah distribusi kepada majelis. Lanjut, lanjut. Ini cerita tentang Sirekap, bahwa Sirekap itu memang resmi dipakai. Terus lanjut, 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 lanjut. Nah ini, memudahkan akses informasi publik menurut disclaimer-nya. Nah perjalanan Sirekap ini saya percepat, jangan di ini. Next, next. Ini perjalanan Sirekap versi ringkasan saya, bahwa dalam proses rekapitulasi perolahan suara, Sirekap adalah alat kerja atau alat bantu yang resmi dan utama, di mana saat ini merupakan satu-satunya alat kerja yang wajib digunakan karena tidak ada alat bantu lain yang lebih akurat. Hasil perhitungan di TPS adalah informasi publik berupa, ini ditulis sendiri oleh KPU, di dalam situsnya, infografis dalam kurung diagram lingkaran atau pie chart dan diagram batang. Kemudian ada tabel atau tabel yang berisi tabulasi, rincian data. Kemudian C hasil, dulu disebut C1. C hasil penulisannya C titik hasil, ini agak aneh bagi saya. Formulir C hasil yang di upload di Sirekap adalah data otentik atau sah dan diakui oleh KPU, terbukti dipakai dalam rekap berjenjang. Kemudian masyarakat berhak untuk mengawasi, meneliti, memberi masukan. Nah ini yang saya lakukan. Kemudian KPU menjalankan Sirekap dan sempat melakukan koreksi data. Artinya memang dipakai, kemudian dikoreksi dan terakhir ditutup. Namun sejak 6 Maret atau 7 Maret mungkin ya, halaman rekaputilasi sudah tidak bisa menampilkan atau tidak menayangkan diagram dan tabel data detailnya. Kemudian berdasarkan pengamatan data jesen, kalau kita pakai skrip atau robot tidak ikhlas tadi, update terakhir halaman web pemilu2024.kpu.id masih mengalir sampai 23 Maret 2024 setelah pengumuman. Kemudian progres TPS terakhir yang saya pantau, status suara true, di dalam kolom itu ada status true and false, true or false, true or false, benar atau salah. True itu artinya terisi, false belum terisi. Kalau status suara true itu ada 6,47,582. Artinya kurang lebih TPSnya itu yang terisi 78,66 persen. Kalau saya cek termasuk data administrasinya atau data pendampingnya yang lengkap itu ada 519,343 dari seluruh TPS 823,236 atau sekitar 63 persen. Total suara sah terakhir, kalau saya pakai fungsi sum dalam database itu 104 juta, sehingga kalau diproyeksi total pada saat mencapai 100 persen seharusnya sekitar 133 juta. Ini sebagai kejutan saja dulu. Oke lanjut, next. Nah saya membuat inisiatif apa? Ada inisiatif robot biru ini karena saya menganggap kita semua berhak untuk meneliti datanya. Robot biru membuat robot situng, itu robot pemantau halaman ini namanya robot tidak ikhlas, itu melakukan web crawling atau banyak yang menyatakan web scraping istilahnya. Dilakukan secara periodik setiap 15 menit, jadi data KPU saya duplikasi setiap 15 menit untuk seluruh Indonesia. Setiap 15 menit saya punya yang terbaru dan yang lama tidak dihapus, sehingga ada riwayatnya. Sehingga saya tulis di yang ketiga, kita melakukan penyimpanan seluruh angka dan dokumen C hasil secara historical untuk mengetahui data terbaru dan data lama jika terjadi perubahan-perubahan termasuk angka-angkanya ya. Baik, next. Nah, ini temuan secara umum, ini yang gampang-gampang saja. Saya melihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah di-input. Kemudian itu terjadi di sekitar 244.533 TPS. Artinya ada footprint perubahan di dalam data Sirekap. Kemudian saya ngecek penjumlahan perolehan suara paslon 1, 2, 3. Saya bandingkan dengan kolom suara sah, karena ada kolom suara sah dalam C1 halaman 3 itu ya. Itu kalau saya bandingkan ada selisih sekitar 23.423.395. Kemudian saya juga melakukan pengecekan atau ceksam terhadap pengguna total dibandingkan dengan suara total. Itu ada selisih di, terjadi selisih di atau tidak sama di 32.000 hampir 33.000 TPS. Kemudian pengguna total dan seterusnya mungkin saya nggak perlu baca, yang cukup fantastis di sini seandainya. Jadi ada upload foto yang sebenarnya diambil fotonya itu sudah melewati tanggal 15. Nah ini ceksam yang agak umum, itu bisa dilihat ada perbedaan suara sah dan sebagainya yang sangat fatal, ada 23 juta lebih. Sehingga saya bisa dengan mudah mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak dapat dipercaya itu sekitar 23 sampai 38 juta dari halaman ini saja. Oke, next. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan detail sebanyak 5 cara. Cara yang pertama boleh, next. Saya membuka halaman utama ya. Ini ada di web archive, bisa dilihat. Walaupun KPU sudah menutup, ini masih bisa dilihat. Ada potret-potret yang dilakukan oleh web archive, bisa dilihat di slide saya itu ya. Itu potret pertama tanggal 14 itu yang sempat terambil oleh web archiver. Itu jam 18.30 sudah ada suara segini. 46 ribu sekian TPS dengan komposisi angka, perolehan persennya 21, 57, dan 20 koma. Tapi setelah saya cek di dalam data yang saya kumpulkan dari si RECAP, itu ternyata data yang tertua gitu itu ada pada jam 21.46. Jadi ini data yang jam 18.30, kita perlu pertanyakan dari mana? Nah, dan sekarang tidak ada lagi di data si RECAP, di database yang kami generate dari hasil JSON yang kami tangkap, itu kemana sekarang? Itu ceksam pertama. Ini perlu dipertanyakan kepada KPU. Yang kedua terus lanjut. Masih di halaman pertama, jumlah suara yang sulit dipercaya itu bisa mencapai 43 juta. Dengan perhitungan, saya mengambil satu sampel pada saat progres TPS di sekitar 64,14 persen. Itu total suara pasron saya jumlahkan 1, 2, 3, itu 77 juta sekian. Kalau diproyeksikan 100 persen, anggaplah merata ya angka itu dan masuk secara acak, maka proyeksi 100 persennya itu hanya 120 jutaan kira-kira. Tapi dalam pengumuman kan ada 164 juta pada akhirnya. Jadi ini yang keliru yang mana gitu kan? Jadi ada potensi yang sulit dipercaya 43 juta. Next, itu pengecekan jenis pertama. Pengecekan kedua, saya mengecek kehadiran. Jadi pengguna DPT kalau dibandingkan dengan pemilih DPT, itu harusnya lebih kecil atau sama dengan? Kalau pemilih DPT itu ditambah 2 persen ya. Ini nama-nama ini, nama kolom ini saya ambil dari istilah yang dipakai di si RECAP sendiri. Ada 4.000 sekian TPS yang error, artinya dia harusnya lebih kecil atau sama dengan, ternyata dia lebih besar. Kemudian ini pengguna DPT, pengguna DPTB, dan yang non-DPT atau DPK kita kenal. Kalau dibandingkan dengan pengguna total gitu ya, itu harusnya sama, tapi ada yang tidak sama di 17.000 TPS. Kemudian yang terakhir, yang di ceksam kehadiran ini, sebentar, next, balik ya. Pengguna total dan suara total harusnya sama, tapi ini tidak sama di 32.000 TPS, hampir 33.000, kurang 6 TPS. Ini error. Next, yang ketiga, ceksam suara. Ini tadi yang sempat saya capture, jadi suara total itu harusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah, itu harusnya sama, tapi terjadi ketidaksamaan di 5.503 TPS. Kemudian suara sah, saya bandingkan dengan suara paslon 1, 2, 3, saya jumlahkan, ada perbedaan di 25.208, yang seharusnya sama. Kalau saya hitung selisih pakai metode sum di masing-masing kolom itu, kolom 1, 2, 3, saya jumlahkan, kolom keempat saya jumlahkan juga, selisihnya ada 23 juta seperti preview di awal. Oke, next. Nah, ini kemudian saya coba melakukan ceksam per batch. Jadi, karena dalam data CRECAP itu ada timestamp, jadi dalam sistem CRECAP itu, setiap data masuk itu segelondongan, bukan satu-satu, bukan satu TPS, satu TPS, tapi segelondongan. Misalnya, ada misalnya 1.000 TPS barang naiknya, timestampnya sama. Nah, kalau itu saya jumlahkan, semuanya angka selalu tidak bersesuaian, mulai dari tadi penjumlahan paslon dibandingkan, penjumlahan suara paslon dibandingkan dengan suara sah, misalnya, itu berbeda. Kemudian, kalau suara sah, saya tambahkan dengan suara tidak sah, itu berbeda juga dengan suara total. Terus saja sampai ujung dibandingkan dengan kehadiran. Suara total itu kan harusnya sama dengan pengguna total, ternyata tidak sama lagi. Kemudian, suara total itu kan penjumlahan DPT yang hadir ditambah DPTB, ditambah DPK, itu harusnya juga sama, itu berbeda lagi. Ini contoh batch pertama jam 21.46 pada tanggal 14 Februari. Bisa diduga terjadi penggunaan suara, atau suara tidak sah berubah menjadi sah, atau, dan juga temuan, dua angkuat, ada komposisi presentasi relatif yang selalu fix. Kemudian, apa namanya, prosentase perolehan suara cenderung tetap gitu ya. Oke, batch kedua saya lakukan lagi, next. Hasilnya kurang lebih sama, jadi masih seperti itu, semuanya tidak nyambung sampai belakang, mulai dari kehadiran, suara total, suara sah, dan penjumlahan suara pasron, semuanya tidak sama. Setiap, setiap saya kelompokkan per timestamp. Terus yang ketiga ini contoh nih, bisa dilihat mulai langkah 1 sampai 6, semuanya hasilnya begini, batch 3, next. Nah, sama ya, terus next lagi, ini kalau keseluruhan saya cek akan seperti ini, sampai 950 kali batch, baru berhenti. Semuanya seperti ini kecenderungannya, gitu, kecuali ada 1 pernah 20% di pasron 2, gitu ya, 1 kali entry. Sisanya kurang lebih seperti ini, 56 sampai 58, ada 60 sedikit, gitu. Pokoknya selalu begini komposisinya, dan kalau pasron 1 dan 2 dan 3 di jumlah, cenderung tetap, kalau pasron 1 lagi naik, pasron 3 turun, dan sebaliknya. Next, terus, ini polanya, saya melampirkan ini ada filenya, sudah saya kirim kemarin. Oke, next. Next, jadi ada pola di sini, kelihatan tidak pernah, tidak pernah ini ya, tidak pernah berubah dalam tanda kutip. Tidak pernah, karena hanya 1 kali, dia tidak, tidak sekian angkanya. Terus, terus, next. Saya masih ada berapa menit. Nah, ini ceksam tentang footprint-nya. Idealnya, kalau benar kerjanya, 1 TPS itu, KPPS mengupload 1 kali, selesai. Record-nya, untuk pilpres ya. Tapi, kenyataannya, ada, apa namanya, banyak kesalahan dan diakui sendiri. Ya, sudah, pakunya sudah habis. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon? Silahkan. Ada yang belia, saya minta Saudara Heru memulainya. Terima kasih, yang belia. Baik, terima kasih, yang belia. Pertanyaan untuk Saudara Saksi. Yang pertama, mungkin untuk memberikan mahkamah deskripsi mengenai metode saksi dalam memeriksa sistem Sirekap secara webcrawling. Mohon bisa dijelaskan secara singkat kepada mahkamah. Apa itu webcrawling? Dan apakah itu dilakukan secara front-end atau back-end? Ya, itu pertama. Yang kedua, Saudara Saksi tadi mengatakan bahwa melihat beberapa pola di mana Sirekap itu memberikan data yang berbeda ketika form C hasil itu di-upload pada sistem Sirekap. Bisakah Saudara Saksi memberikan kesimpulan singkat supaya mahkamah bisa mengerti bahwa apakah ada sifat kesengajaan ataupun ada beberapa kesalahan-kesalahan pada Sirekap yang dapat Saudara Saksi utarakan di dalam sidang ini. Terima kasih. Yang mulia, izin. Boleh saya langsung jawab biar tidak lupa. Nanti digabung sekalian. Yang mulia, saya akan teruskan beberapa pertanyaan kepada saksi ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara Saksi melanjutkan kolega saya tadi. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Saudara Saksi. Yang pertama, saya ingin Saudara, apakah Saudara Saksi menemukan anomali hasil perhitungan suara berdasarkan Sirekap? Kalau Saudara menemukan beberapa jumlah suara yang tidak jelas sumbernya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah saksi menemukan fakta C1 hasil yang di-upload melalui Sirekap berdasarkan metadata? Yang ketiga, menurut temuan Saudara Saksi, dengan menggunakan ceksam siapa yang diuntungkan, apakah semua temuan Saudara itu dikonfirmasi berdasarkan Sirekap? dan apakah yang paling jelas dari temuan Saudara tersebut? Yang terakhir, dengan alat yang Saudara miliki, sejak kapan Saudara bisa membaca hasil pemilu berdasarkan Sirekap? dalam upload ini, apa yang Saudara temukan? Cukup? Cukup, sementara masih ada satu lagi. Saudara Sira? Dua Pak. Oh, hanya dua? Baik, terima kasih yang mulia. Dari Termohon. Terima kasih Majelis, kami tidak mengajukan pertanyaan, namun di log activity berkaitan dengan perubahan-perubahan di Sirekap akan kami jadikan alat bukti tambahan. Terima kasih. Dan kalau bisa Bapak, ajukan saksi atau ahli yang bisa menjelaskan ini Pak. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait, silakan. Ada yang mulia, satu. Ada satu yang mulia. Kami tidak panjang ya. Tadi kurang jelas ya, kami masih belum tahu Saudara saksi ini saksi fakta ya? Saksi, saksi dia. Fakta. Saksi fakta ya, walaupun memang muatannya muatan analisis, tapi kita coba untuk bertanya saja. Ini kan yang Saudara temukan hari ini berangkat dari satu temuan yang didasarkan pada analisis Saudara terhadap Sirekap. Apakah Saudara saksi pernah masuk lebih dalam tentang penghitungan secara berjenjang? Pernah dilakukan enggak selama ini? Dikumpul, Pak. Oh, dikumpulkan ya. Baik. Nah, saya ingin tanyakan bahwa berdasarkan temuan dari perspektif Sirekap yang sudah Saudara sampaikan panjang lebar tadi, saya ingin tanyakan kepada Saudara, apakah Saudara juga melakukan satu pengamatan langsung terhadap proses penghitungan secara berjenjang? Lalu ada konklusi yang Anda bangun bahwa memang ada persoalan yang seperti ditanyakan oleh Saudara apa, kuasa hukum dari pemohon tadi, gitu ya. Jadi, ada pembanding, ada komparasi yang lebih rasional. Dan tentunya berangkat dari fakta-fakta yang lebih objektif. Mungkin seperti itu. Karena kalau saya lihat, ini masih sangat sepihak yang Anda bangun, mungkin bisa di-balance juga oleh mungkin ahli IT yang lain yang tentunya mungkin punya keilmuan yang sama untuk hal itu. Jadi, pertanyaan saya sebatas itu ya. Apakah Anda pernah melakukan pembandingan secara dengan metode penghitungan secara manual? Karena nanti menjadi basis putusan MK itu adalah penghitungan secara berjenjang. Bukan berasal pada hasil Sirekap. Demikian. Terima kasih ya, Mulia. Dari Bawaslu. Masih. Dari pihak terkait, masih satu. Tadi saya, kalau tidak salah dengar, saudara saksi mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak sah 28 sampai 38 juta. Nah, kalau menyambung rekan sejawat saya tadi, Pak Fahri, menanyakan itu. Dalam bidang IT, apakah itu dipakai suatu teori kemungkinan atau suatu kepastian? Terima kasih. Baik. Dari Bawaslu. Hanya ingin mengkonfirmasi, Yang Mulia, kepada saksi. Apakah saksi melihat anomali yang berapa ratus ribu itu dari Pilpres atau dari Pilek? Atau kedua-duanya? Karena ada dua jenis pemilihan. Ada dua jenis form upload yang dimasukkan dalam C hasil, Yang Mulia. Jadi kalau dua-duanya atau salah satu di antaranya? Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Dari Hakim. Para Opsaldi, silakan. Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saudara saksi ya. Kalau ini saya minta dijawab langsung ya. Ya. Ini agak beda dengan yang lain. Saya mohon diulangi lagi. Tadi kan data paling tua atau yang paling awal masuk itu pukul 21 berapa tadi? 4.601. 2.21.46 ya? 4.6. Itu ketika itu sudah berapa jumlah suara yang terakumulasi di situ? Bisa dilihat di halaman saya. Coba dilihat lagi. Yang pertama paling atas sebelumnya, sebelumnya. Ini, ini. Sebentar. Next, next, next. Next, next. Next. Bukan previews. Next. Next. Nah, ini. Ini yang paling atas yang melihat. 21.46. Ya, yang paling atas yang baris kedua. Oke. Karena baris satu itu header, itu bisa dijumlahkan sekitar 7 juta kalau tidak salah itu. 7 juta ya? Nah, ada temuan saudara menjelang pukul 21 ada angka enggak yang tersedia? Sebelum atau sesudah? Sebelumnya? Seperti tadi saya tayangkan. Jadi... Cepat ditayangkan lagi? Ya, sebelumnya boleh di-backs. Bisa saya operate dari sini? Sendiri? Ya, apa? Bisa dibesarkan ya? Enggak bisa ya? Itu paling besar ya. Silahkan. Baik, biar cepat. Karena ini... Mana? Kok agak bergerak? Yang halaman pertama tadi. Maaf. Nah, ini yang mulia. Ya. Ini kan 1830. Ini bukan saya yang menangkap, tapi tools archiver yang selalu berjalan di internet, termasuk situs MK ini juga dipantau terus. Ya. Ini ada sekian ribu snapshot. Dan ini snapshot di tanggal 14, snapshot pertama ini. Itu pukul berapa? 18.30. Sudah ada suara enggak? Banyak. Berapa? Ada 46 ribu sekian TPS, angkanya harus di-zoom. Mohon maaf, ini kurang jelas di sini. Tapi kalau yang mulia bisa lihat file saya, itu bisa di-zoom, bisa dilihat. Oke. Jadi ini, saya ulangi lagi ya, biar clear di kita semua. Berdasarkan hasil pelacakan Anda, itu data paling awal masuk 21.46. Betul. Tapi Anda juga menemukan, sebelum 21.46 itu sudah ada angka tersedia. Masuk dari ribuan TPS ya. 46 ribu. 46 ribu TPS. Dengan angka total suara berapa? Harus di-zoom, yang mulia mohon maaf. Tapi banyak sekali ini kalau... Ya, coba Anda sebutkan. Anda lakukanlah pengzoomannya, supaya kita bisa clear. Ini kita ini orang enggak mengerti ini, tapi karena itu yang kayak begitu, yang perlu kita di-clearkan. 680.000 ditambah 1.700.000, sekitar 2,4.000. Sekitar 2 juta, yang mulia. 2 juta berapa ya? 2 jutaan ya? Boleh saya ini, boleh saya kalkulasi. Ya. Itu tadi jumlah TPS-nya berapa? 46 ribu. 46 ribuan ya? Sebentar. Mohon maaf, ini bukan laptop saya, jadi agak kurang familiar. 46 ribu, 574 TPS yang mulia. 574 dengan suara total yang masuk awal itu 2 jutaan. Kurang lebih 2 jutaan. Kalau Anda bagi 2 jutaan itu dengan 46.574 berapa? Di situ. Saya kalau kecil-kecil angkanya bisa bagi saya. 2 juta dibagi 46.574. Berapa? 42 ya? 42? 42. 42, mungkin enggak suara 1 TPS itu hanya 42? Rasanya tidak. Sebentar, saya mau cek ke KPU ini. Ini kalau angka yang kita gunakan dari mereka itu, ada suara sudah terhimpun di menjelang itu 2 jutaan dari 46.574 TPS. Itu kalau dibagikan sederhananya, ada sekitar 46 ya? 46. Jadi, 1 TPS 46 kira-kira begitu kalau dikalikan. 43 ya, mulia. 43 apa nih? 43 suara. Suara? Maksudnya gimana? Jadi kan gini, ini ada angka ya. Ini perlu tadi seperti dikatakan Pak Ketua, Pak Hasim, teman, apa, kota KPU. Perlu ada counter dari KPU yang menjelaskan ini. Kalau enggak ada, itu ada sisi gelap di situ yang nanti bisa menimbulkan kecerigaan. Nah, besok kami juga ingin tahu, itu data paling awal bisa dijelaskan oleh ahli IT Anda itu pukul berapa, dan bagaimana meng-counter soal ada suara yang sudah tertumpuk, walaupun jumlahnya sekitar 2 jutaan itu, menjelang data awal yang dipresentasikan oleh saksi itu. Baik. Berdasarkan materi yang disampaikan oleh saksi fakta, nanti akan kami diskusikan dengan ahli atau saksi fakta yang akan menjelaskan besok. Oke, terakhir ini sebelum menjawab pertanyaan yang lain, itu data awal, data awal itu sekitar pukul 18-an ketanda tadi kan? Betul, Yang Mulia. Nah, setelah pukul 18-an menuju ke 21-an itu ada enggak lagi data tambahannya? Yang masuk? Saya belum cek, Yang Mulia, tapi bisa kalau mau di cek saat ini. Oke, bisa di cek enggak? Kalau boleh saya pakai laptop saya, Yang Mulia, biar cepat. Oke. Silahkan enggak apa-apa, ini sesuatu yang harus clear ini. Saya boleh duduk, Yang Mulia. Boleh. Kalau mau duduk di tengah ini juga boleh. Sebentar Pak Gitu. Biar tersaji ya, jadi nanti ada ruang, termohon pihak terkait kalau mau menghadirkan ahli IT juga untuk mengklarifikasi, menyeimbangkan informasi dari saksinya pemohon ini. mohon bersabar semuanya karena keterangan saksi ini bersambung dengan keterangan ahli tadi. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi tidak apa-apa, saya perlihatkan saja. Kan data yang diandakan sudah ada tadi. Ya, betul. Ini yang mulia kalau saya zoom. Ini di situs namanya web.archive.org. Nanti kita bisa memasukkan alamat situs apapun di sini. Jadi kalau saya lihat di web archive ini ada 147 capture terhadap situs KPU. Nah situs-situs lain yang meng-capture seperti ini juga cukup banyak. Saya baru ambil salah satu saja. Nah ini kalau bisa dilihat di sini. Ini jamnya 18.30. Progresnya sudah 46.000 yang seperti tadi sudah disampaikan. Oke itu suara yang awal tadi ya. Ya. Nah penambahannya menuju pukul 21.46 itu di mana bisa dilacak? Ini yang saya perlu internet tapi belum connect ini. Yang mulia. Ini saya browsing ke web.archive. Jadi siapapun bisa mencari menggunakan Google pakai web archive. Ini ada banyak sekali yang bisa meng-archive. Ini saya ambil yang ketiga. Welcome to US Petabox gitu ya. Ini di sini. Nah ini yang mulia. Kalau saya mau masukkan situs si rekap. Namanya pemilu 2024.kpu.go.id Nah ini akan tampil kondisi pada saat tanggal 14 itu. Sebentar ini masih loading yang mulia. Ini kalau dilihat ini ada 148 capture. Nanti kita memilih tanggal berapa. Ini ada tanggal 14. Itu ada jam 11 versi server web archive ya. Jam 12 dan seterusnya ini bisa dicek yang mulia. Nanti saya cek satu-satu nanti keluar ini gambarnya. Ini masih versi 18.30. Saya back lagi ya. Saya paling bawah aja langsung coba. Ini tanggal 14. Saya ambil paling bawah. Masih ini. Masih sama. Jadi belum ada yang berbeda. Sampai menyelang pukul 21.46 itu masih sama? Belum ditemukan yang lain dari situs ini. Kalau kita cari web archive yang lain barangkali ada yang mulia. Oke. Oke. Jadi yang sekarang yang paling penting ada fakta berdasarkan anda ya. Sekitar sekian 2 jutaan suara. Padahal data pertama masuk itu 21.46. Nah ini besok. Ya Pak Asim ya. Supaya bisa agak clear yang soal ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik. Sekarang dijawab yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik. Terima kasih dari Pak Heru yang pertama. Kebetulan saya juga sudah menyiapkan jawab bentuk ini. Ini front end atau back end. Ini front end. Sudah saya tulis di sini bahwa saya membuat lewat front end. Ya jadi front end karena KPU menyiapkan situs pemilu 2024 itu dalam bentuk data JSON. Sehingga bisa kita ambil dengan metode programming biasa. Dan itu bisa dibaca secara rekursif sampai detail ke TPS. Mulai dari desa pertama di Aceh, TPS pertama di desa pertama sampai TPS terakhir di desa terakhir di Papua Pegunungan. Jadi semuanya kita ambil dalam 15 menit sekali. Dan terjawab. Kemudian polanya sudah saya sampaikan tadi. Ini bisa disimpulkan sendiri. Ini enggak pernah bergerak. Jadi saya enggak tahu apa kesimpulannya. Silahkan disimpulkan sendiri. Kalau menurut kami sebagai orang yang pernah belajar statistik, ya ini sudah terpola. Artinya paling tidak dipilih TPS mana yang akan dinaikkan. Kan begitu. Itu analisa dari saya sebagai orang IT. Ini kalau dilanjutkan ada sekitar 950 data. 950 kali upload. Jadi maaf 975 kalau enggak salah sebentar ya. Nah, 975 kali. Polanya sama semua terus. Ke atas ke bawah. Sampai suara terakhir ada di 128.071.868. Ini bisa dicek nanti database adminnya KPU bisa ngecek. Jadi seperti ini datanya yang mulia. Kemudian ditanya apakah ada kesalahan-kesalahan. Saya sudah siapkan juga. Kesalahan-kesalahan itu ada di sini. Ini caksam jejak perubahan. Jadi kalau ada kesalahan, ada di jejak perubahan ini. Yang ada 441 ribu kali itu. Salah satunya adalah perubahan. Salah satu jenisnya adalah perubahan-perubahan. Contoh perubahannya seperti ini. Mudah-mudahan terlihat. Saya agak zoom ya. Contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak. Saya bahasakan rusak karena seperti ini. Ini ada TPS ID sekian. Silahkan nanti KPU bisa ngecek. Mudah-mudahan terlihat. Awalnya ada data nih lengkap. Status suaranya true, status ADM true. Gitu ya. C1-nya juga ada. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang. Gitu. Kemudian suara sahnya berubah angkanya. Suara tidak sah juga berubah. Suara total berubah. Kemudian itu jam 18. Jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM-nya. Atau data administratifnya. Suara paslon masih terhapus. Ini contoh. Kemudian ini contoh perubahan dari data lengkap menjadi kosong. Ini contoh. Ini jadi habis sama sekali kecuali C1-nya ya. Ini contoh. Ini awalnya ada semua. Ini sengaja saya tampilkan sebagian aja ininya. Kemudian menjadi hilang. Ini ada hilang. Ada juga pola yang lengkap menjadi tidak lengkap. Jadi sebagian hilang, sebagian masih ada. Bisa di zoom silahkan nanti. Kalau ini file-nya sudah saya share. Ini ada satu lagi. Suara paslon dihapus atau berubah. Ini contoh. Saudara saksi. Iya. Bisa nggak Anda mengemukakan beberapa data yang Anda dapatkan itu. Suara yang berubah, yang hilang itu. Itu pasangan calon mana yang unggul. Ini kan cuma tiga pasangan calon itu. Iya. Banyak sekali yang mulia sama-sama ada. Baik yang unggul 01, 02, 03 sama-sama ada yang mulia. Bukan sama adanya yang besar suaranya begitu. Artinya menang di TPS itu. Tidak bisa menyimpulkan itu yang mulia. Karena datanya kotor sekali. Jadi boleh dibilang saya tidak percaya dengan datasi rekap saat ini. Iya kan. Kalau kami hakim kan nggak boleh sampai ke kesimpulan seperti itu dulu. Makanya harus ditelusuri dulu. Makanya pertanyaan saya tadi kepada Anda itu. Ada nggak yang bisa Anda buktikan. Misalnya ini. Kalau misalnya yang unggul 03, itu kemudian suaranya berubah. Atau yang unggul 01, suaranya berubah. Atau 02, suaranya paling rendah, dia berubah. Ada nggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan yang mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi. Dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak, kita perlu C hasil yang otentik. Yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya. Tapi C hasilnya, C hasil yang bermasalah. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini. Saya ada slide-nya juga. Ini mungkin yang mulia bisa lihat ini. Bisa dibayangkan ya. Ini yang di-upload itu seperti ini yang mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak, ini yang mulia. Ini ada rambut ini, ada pecahan kaca yang mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya ini kemungkinan di-scan, bukan di-foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di-scan atau yang di-foto? Terima kasih, Majelis. Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke, oke. Jadi itu jawabannya. Silahkan, yang apa? Yang mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone yang mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini, bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner, macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam, bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau yang mulia menanyakan yang tadi. Saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelebungan ke-02 ada, yang 01, 03, 0 kan ada. Bahkan C1 diganti dengan C1 atau C hasil dari TPS lain. C1 di-edit, ada yang mulia. Nah pertanyaan kita, ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan? Dari hasil anda saja? Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik, yang mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan. Karena KPU sepertinya tidak pernah mau memberikan itu. Oke lanjutkan jawab yang lain. Baik. Dari Pak Magdir, apakah ada anomali? Sudah terjawab ya barusan. Sangat banyak anomalinya. Jadi checksum yang saya lakukan ada lima jenis dan semuanya anomali, semuanya dilanggar. Kemudian ada metadata atau tidak? Dalam penelitian saya tidak ada metadata dan sudah banyak ahli yang sudah bicara di publik, di podcast maupun dalam diskusi publik, bahwa metadata C hasil di KPU itu tidak ada. Siapa yang diuntungkan? Sekali lagi saya juga tidak bisa menjawab. Terus apa yang paling jelas dari temuan saya ini? Yang paling jelas, data si RECAP ini rusak. Rusak parah. Jauh dari yang seharusnya. Terlalu banyak perubahan. Dan kalau dilihat 230 sekian perubahan itu dari TPS yang sudah di upload, itu 37 persen yang mulia. Itu bukan error lagi, menurut saya itu total error. Saksi, Anda mengenal audit forensik nggak di IT ini? Saya tahu, saya tahu sebagai apa namanya, sebagai praktisi, tapi saya tidak berprofesi di bidang itu. Oke, ini kalau kita berandai-andai ya. Ini kalau di audit forensik berapa lama sih waktunya untuk semua C1 itu? Yang perlu di audit forensik si RECAP-nya ya, mulia. Si RECAP-nya ya? Ya, jadi kalau membaca C1 itu, saya yakin tim dari ITB itu sudah membuat dengan sempurna untuk membaca itu. Tinggal diberikan bahan yang benar. Dan jangan ada intervensi setelah server dari OCR atau WMR-nya itu menjawab. Biarkan salah atau benar, biar kita yang mau ngoreksi. Oke, oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Dari Pak, masih Pak Magdir kalau nggak salah tadi ya, sebentar. Catatan saya, Baca Arka Cip. Nomor 3 ya. Sejak kapan saya bisa baca? Dari semula itu masih ada datanya di KPU. Walaupun saya sebenarnya menyalakan sejak tanggal 19, kalau tidak salah. Karena sudah agak kisruh gitu ya. Jadi, data yang tertua masih ada tanggal yang tadi. Kemudian, dari termohon tidak ada pertanyaan. Dari pihak terkait, saksi fakta. Oh iya, saya saksi fakta. Kemudian, apakah pernah melakukan ini berjenjang? Saya pernah melakukan. Saya punya tim untuk mengaudit data C1 dibandingkan dengan berjenjang, tapi untuk pilek. Saya membantu salah satu caleg di Jawa Timur, di Dapil Jatim 7. Itu ada perbedaan sedikit antara dua pasron yang satu partai. Sehingga saya bisa membandingkan. Dan memang ada perbedaan. Masing-masing berbeda sekitar 10 ribu. Yang mulia barangkali lebih spesifik untuk pilek pres maksudnya. Kalau untuk pilek pres, saya rasa saya hanya melihat contoh-contoh data rekap. Ternyata di situ yang di-upload adalah PDF yang berupa foto, yang sangat sulit dibaca oleh sistem. Sehingga tidak mungkin mata saya mengamati itu. Ada puluhan bahkan ratusan lembar dari setiap kecamatan. Setiap jenjang naik makin banyak. Dan itu tidak mudah dianalisa karena PDF. Seandainya KPU memberikan Excel-nya atau CSV-nya di-upload bersamaan gambar itu akan sangat baik. Karena alat kerja KPU kan sebenarnya mungkin ada Excel-nya gitu. Bisa di-export ke Excel. Atau bisa jadi memang bekerja di Excel juga. Iya, dari Bawaslu tadi dijawab. Baik. Dari Bawaslu kemungkinan atau kepastian. Saya bicara tadi kemungkinan karena datanya tidak bisa dipercaya. Kalau data itu bisa dipercaya maka bisa dipastikan. Apa yang Bapak tanyakan ke saya, saya bisa tanya ke robot yang saya buat. Saya bisa memastikan kalau KPU menyatakan yang tadi benar semua, maka saya akan jawab. Misalnya gini. Paslon 1 dapat sekian. Paslon 2 sekian. Paslon 3 sekian. Oke. Kita percaya dengan itu atau tidak? Kalau Anda percaya dengan itu, maka Anda harus tidak percaya terhadap suara sah. Karena itu berbeda sekali. Ada 23 juta di seluruh Indonesia ini perbedaannya. Anda jangan menyimpulkan. Tadi saya ditanya, Yang Mulia. Tadi kaitan dengan legislatif atau presiden ya. Tadi yang ditanya itu. Iya. Bukan kepastian kemungkinan itu kesimpulan. Tidak boleh saksi menyimpulkan. Mohon maaf, saya terlejur menjawab, Yang Mulia. Saya memonitor yang Pilpres. Pilpres. Iya. Baik. Dari Pro Penis, satu lagi tambahan. Sudah melihat waktu lama ini. Iya. Saksi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Begini. Kalau dilihat dari keterangan dari Bawaslu, Bawaslu juga mengakui sebetulnya. Ada kesalahan pada data Sirekap, kemudian minta untuk dilakukan dengan SIGAP perbaikan tersebut. Itu juga sudah ada laporan dari Bawaslu tanggal 17 Februari. Betul ya? Apakah itu pada tanggal 17 Februari itu saudara saksi menemukan ada persoalan sebelumnya itu? Tanggal 17. Sebelum tanggal 17 itu. Dari sejak uploadan pertama, Yang Mulia, itu sudah bermasalah. Seperti layar yang saya tadi share. Oke, baik. Itu saja cukup. Kemudian yang berikutnya, Bawaslu. Sebagaimana yang kemarin juga saya minta, karena Bawaslu juga menyampaikan ada 11.233 TPS yang tidak bisa mengakses termasuk pengawas pemilu. Tidak juga bisa mengakses saksi dan pemasarakat. Apakah itu termasuk bagian dari kesalahan di situ? Atau yang dimasukkan tidak dapat mengakses itu yang seperti apa? Itu mohon nanti pada waktu gilaan Bawaslu bisa dijelaskan lebih tuntas soal itu. Dan ini juga tambahan kepada KPU. Karena KPU di dalam jawabannya memang sangat minim sekali hanya menjelaskan alat bantu titik di situ. Tolong diungkapkan sedemikian rupa komprehensifnya. Apa sesungguhnya alat bantu serekap ini? Sehingga kemudian kita bisa tahu di mana perbaikan yang dibinta oleh Bawaslu dilakukan oleh KPU. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih sudah ada saksi. Ijin majelis. Mohon dicatat bahwa saksi tadi beberapa kali menyatakan kualitas data ini jelek sehingga saksi menyatakan tidak percaya pada data. Sudah teratkan Pak, langsung ada di risalah sidang. Terima kasih. Yang paling penting Pak Ketua KPU itu, ini yang harus dikantar dengan alat bukti Bapak supaya makamah mendapatkan pandangan yang seimbang. Bapak seharusnya bisa menghadirkan orang-orang yang peruntir juga, yang tidak harus seorang bagian dari KPU kan. Yang kemudian bisa menjelaskan dari sisi angle yang kemudian bisa menjadi alasan pembenar pihak KPU. Kalau memang KPU kemudian tidak mau dikatakan itu suatu kesalahan. Baik, terima kasih sudah ada saksi. Terima kasih yang mulia, mohon maaf semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi berikutnya Pak mulia. Selanjutnya yang mulia kami minta dipanggilkan Sudara Sunan Diantoro. Terima kasih yang mulia. Sunan. Sudara Sunan Diantoro. Sudara Sunan Diantoro. Silahkan waktunya 15 menit sudah dengan tanya-jawab ya. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dikau mifainamu layih laman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi, para kuasa hukum pemohon, termohon dan pihak terkahit, serta seluruh rakyat Indonesia yang sedang menyaksikan persidangan ini. Nama saya Sunan Diantoro, saya adalah kuasa hukum dari Dr. Demas Brian Wicaksono yang melaporkan KPU di DKPP. Saya juga kuasa hukum dari Muhammad Taufik yang melaporkan KPU di Bawaslu. Yang mulia, pokok laporan kami di DKPP register pengaduan nomor 135 adalah karena adanya tindakan KPU yang menerima pencalonan Gibran Raka Buming Raka telah menyalahi prinsip berkepastian hukum. Yaitu A. Tidak secara tegas menjalankan peraturan perundang-undangan B. Tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaran pemilu sesuai jurisdiksinya C. Tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaran pemilu dan tidak mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Dan D. Tidak menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan tidak berpihak Yang mulia, persidangan perkara kami dijadikan satu dengan perkara 136, 137, dan 141 yang kemudian kita ketahui bersama Pada tanggal 5 Februari 2024, laporan kami dikabulkan oleh DKPP Dan KPU dinyatakan melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C Pelanggaran terhadap prinsip berkepastian hukum Pasal 15 huruf C dan E Pelanggaran terhadap prinsip profesional Dan pasal 19 huruf A Pelanggaran terhadap prinsip kepentingan umum Pada peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 Tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu Namun kami tetap menyayangkan DKPP hanya memberi sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Meskipun Ketua KPU sudah terbukti 4 kali melanggar kode etik Yang mulia, ada fakta yang terungkap dalam persidangan DKPP yang kedua tanggal 8 Januari 2024 Yaitu Satu Adanya tindakan KPU membuat surat nomor 1145 tanggal 17 Oktober 2024 Maaf, maaf, 2023 Dalam rangka menindaklanjuti putusan MK nomor 90 DKPP menyatakan tindakan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah pasal 10 BKPU 1 tahun 2022 Yang kedua, tahapan pendaftaran dan tahapan verifikasi dokumen menggunakan PKPU 19 tahun 2023 Yang mensyaratkan berusia paling rendah 40 tahun Yang ketiga, KPU memberikan keterangan palsu pada berita acara penerimaan pendaftaran tanggal 27 Oktober tahun 2023 Mungkin nanti bisa ditampilkan oleh teman-teman Ini berita acaranya yang mulia Jadi disini ada berita acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Ini contohnya Jadi ketiga pas bakal pasangan calon itu dibuat tanggal 27 Tidak sesuai kejadian Ini salah satu contoh Ini berita acara penerimaan pendaftaran Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka Yang kita tahu secara umum Pendaftarannya pada tanggal 25 Oktober Tapi berita acara atau dokumen negara ini dibuat Dengan tertulis pada hari ini Jumat tanggal 27 bulan Oktober tahun 2023 Bertempat di Jakarta Kemudian terdapat berita acara verifikasi Terhadap semua bakal pasangan calon yang dibuat tanggal 28 Oktober tahun 2023 Yang di dalam lampirannya Menyelundupkan norma putusan hukum Putusan MK nomor 90 yang mulia Jadi putusan MK nomor 90 itu diselundupkan pada Lampiran berita acara verifikasi dokumen dibuat pada tanggal 28 Oktober 2023 Padahal kita tahu ini belum ada perubahan PKPU Sebagaimana PKPU nomor 23 tahun 2023 Kemudian yang mulia Tanggal 8 Januari 2024 Bawaslu juga hadir di dalam sidang Sebagai pihak terkait Pada saat itu Bawaslu berdalih Tidak dapat melakukan pengawasan untuk menguji keabsahan Dan validitas dokumen pencalonan Karena tidak dapat mengakses silon Atau sistem informasi pencalonan Yang mulia Tanggal 12 Januari 2024 Empat hari setelah sidang DKPP Saya diminta oleh Muhammad Taufik Membentuk menjadi kuasa hukumnya Dan melaporkan KPU kepada Bawaslu Atas dugaan tindak pidana pemilu dan garing Atau pelenggaran administrasi terhadap Berita acara penerimaan pendaftaran Dan berita acara verifikasi dokumen persyaratan Kemudian Kami mendapat surat elektronik nomor 49 tahun 2024 Dari Bawaslu Tanggal 17 Januari 2024 Terkait Pemberitahuan tentang status laporan kami Tanggal 12 Januari 2024 Dalam surat tersebut Bawaslu menyatakan laporan kami Tidak memenuhi syarat material Ini yang penting yang mulia Yang penuruh Kasmi sampaikan bahwa Dalam surat tersebut Mungkin ini bisa ditampilkan Surat Jadi dalam surat tersebut yang mulia Bawaslu tidak menyertakan Pemberitahuan kepada kami Untuk melengkapi syarat material Sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 Bawaslu nomor 7 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu Sehingga Kami tidak mengetahui Kekurangan syarat material apa yang tidak termenuhi Menurut Bawaslu itu Dan Apa upaya hukum yang dapat kami tindak lanjuti Dari surat Bawaslu tersebut Jika merujuk per Bawaslu Kan kami harusnya diberikan ruang Untuk memperbaiki Tapi itu tidak ada Kemudian yang mulia Padahal Pada pelanggaran yang kami maksud Disaksikan sendiri oleh Bawaslu Pada sidang di KPP tanggal 8 Januari 2024 Jadi Alasan kami membuat laporan ke Bawaslu itu Juga karena Bawaslu Tidak menjadikan pelanggaran-pelanggaran tersebut Sebagai temuan Kemudian Setelah putusan di KPP tanggal 5 Februari 2024 Sebagai kuasa hukum Kami berkirim surat kepada KPU Untuk Segera memperbaiki dan merubah Berita acara penerimaan pendaftaran Berita acara verifikasi dokumen Persyaratan Dan surat keputusan KPU Tentang penetapan pasangan calon Karena tidak diindahkan Tanggal 7 Februari 2024 Kami mensomasi KPU Untuk tidak Untuk segera beri tekat baik Melakukan Perbaikan tersebut Namun sampai sekarang tidak ada perbaikan Dokumen-dokumen Negara yang kami maksudkan disebut Yang mulia Atas pelanggaran-pelanggaran KPU tersebut Dan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Pada tanggal 12 Februari 2024 Kami melaporkan Seluruh anggota KPU dan seluruh anggota Bawaslu Di DKPP Namun Tanggal 18 Februari 2024 Kami menerima surat elektronik dari DKPP Yang menyatakan Pengaduan kami tidak memenuhi syarat Dengan alasan Pokok perkara pengadu sudah diputus DKPP Tanggal 5 Februari 2024 Padahal pokok perkara kami berbeda Yang B Perubahan atau perbaikan berita Cara verifikasi dokumen Serta surat keputusan penetapan Bukan kewenangan DKPP Dan yang C KB sudah menindaklanjuti Putusan DKPP Yang mulia Faktanya Gibran Raka Buming Raka Masih mengikuti kontestasi Pilpres 2024 Sekalipun tidak memenuhi syarat usia Yang mulia Sebagai warga negara Indonesia Yang memiliki hak konstitusional Memilih presiden dan wakil presiden Semua upaya hukum Sudah kami tempuh Untuk melawan dan membongkar Persepongkolan jahat KPU Bawaslu Dan DKPP Pada Pilpres tahun 2024 Yang berkaitan dengan PN Jakarta Pusat Bagaimana ini? Ya Jadi Ijin juga menyampaikan Yang mulia Hari ini Juga kami Berbagi dengan rakan kami Sedang ada sidang Di PN Jakarta Pusat Berkaitan dengan Perbuatan Memolahan hukum Yang dilakukan oleh KPU karena menerima Pendaftaran Gibran Raka Buming Raka Pada tanggal 25 Oktober Tahun 2023 Ya menurut kami itu Sesuai dengan PKPU 19 Tahun 2023 Apalagi yang menjelaskan Kemudian Yang mulia Perlu kami sampaikan Kami sudah laporkan KPU ke DKPP Kami sudah laporkan KPU ke Bawaslu Bahkan KPU dan Bawaslu Juga kami sudah laporkan Kepada DKPP Tapi kami tidak menemukan Jalan apapun Kami sebenarnya Hendak melaporkan Peristiwa ini Kepada Presiden Jokowi Namun Kami sadar Ada hubungan Keteluargaan Lalu Kemana lagi kami harus Mencari keadilan Dan kepastian hukum Demikian Kesaksian yang saya dengar Saya lihat Saya alami Dan saya ketahui Terima kasih ya mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Kuasa Hukum Umum Ada pertanyaan Terima kasih ya mulia Saya minta kepada Saudara duke Dan Rangga Sujud Untuk bertanya Kepada saksi Terima kasih Terima kasih Ijin yang mulia Satu pertanyaan saja Yang saya sampaikan kepada Saksi ya Saksi Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan Temuan Dan laporan Pemilu Disini disebutkan Bahwa dalam Hasil kajian awal Berupa Tidak menemui syarat formal Atau material Bawaslu Memberitahukan Kepada pelapor Untuk melengkapi Syarat formal Atau material Paling lama Satu hari Setelah kajian Apakah Saudara Pada saat itu Diberi kesempatan Untuk Melengkapi Laporan saudara Sampai Kemudian Tiba-tiba Tidak diregister Tolong itu Dijelaskan Terima kasih Dikumpul dulu ya Yang berikutnya Zain yang mulia Saudara saksi Saudara saksi Tadi melaporkan Bahwa Saudara saksi Telah melakukan Segala upaya Daya yang bisa Saudara saksi Lakukan Ketika menemukan Suatu kecurangan Ketika menemukan Suatu hal Ketika menemukan Pecolon gibran Yang dimana Ketika saudara saksi Sudah melakukan Segala daya upaya Hukum tadi Itu berujung Sama sekali Tidak efektif Yang dimana Lakukan saudara saksi Tidak diregistrasi Tidak munisir Material dan Tidak diberikan Kesempatan Untuk memunisir Material tersebut Dan tidak Tanpa penjelasan Yang berarti Apakah dalam Hal ini Apakah benar Jika disimpulkan Atau jika Dilihat Fakta yang terjadi Bahwa Instrumen Lembaga Penyelenggaran Pemiliran saat ini Berjalan Sangat tidak efektif Jangan disuruh Berpendapat Pertanyaan lain Pertanyaan diganti Siap Baik Kalau gitu Saudara saksi Di sini Ketika saudara saksi Tidak di Tidak menerima Laporan Apapun dari bawah Tidak menerima update Dari bawah Tidak di registrasi Dari menu cerita material Saudara saksi Benar-benar Tidak menerima Kabar apapun Tidak menerima informasi Apapun Baik melalui elektronik Surat Ataupun email Bahwa Saudara saksi ini Tidak Diterima Laporannya Jadi tidak ada satu Kejelasan Dari bawah Selu Mengenai Apa proses yang harus Saudara saksi lakukan Untuk melengkapi Permohonan saudara saksi Apapun saudara saksi Maaf Sekian yang mulia Baik Dari Termohon Terima kasih Terima kasih Majelis Saudara saksi ini Sudah Berhadapan Dengan kami Berkali-kali Sehingga Berbagai macam dokumen Nanti Akan kami sampaikan Sebagai alat bukti Terima kasih Sudah bertanya Baik Dari pihak terkait Ada satu Yang mulia Silahkan Ya terima kasih Kami ajukan Satu saja Pertanyaan Kepada saudara saksi Kan yang tadi Diterangkan Dalam persidangan ini Adalah upaya-upaya Baik etik Maupun administratif Yang saudara lakukan Dengan satu alasan Bahwa Penyelenggara Dalam hal ini KPU Mengakumudir Atau tindakan Mengakumudir Pencapresan Cawapres Gibran Raka Bumi Raka Berdasar pada putusan Mahkamah 90 Pada saat itu Kalau tidak salah ya Lalu Upaya-upaya Yang saudara lakukan itu Kan Konon menurut saudara Mengalami kebuntuan Sehingga saudara Tidak mendapatkan Kepastian dan keadilan Untuk proses itu Sekarang saya mau tanyakan Kepada saudara Pada saat Surat keputusan Tentang pengesahan Pasangan Capres dan Cawapres Pada saat itu Yang di dalamnya juga Adalah Adanya Calon Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka Pada waktu itu Apa upaya hukum Yang saudara lakukan Terhadap SK itu Apakah tetap Melaporkan kepada DKPP Atau ada upaya hukum lain Setingkat misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara Dan seterusnya Mungkin itu yang dapat Kami sampaikan pada saat ini Terima kasih Dari Bawaslu Ya mulia Masih belum satu lagi Oh Ada dua pertanyaan Yang ingin kami sampaikan Ketika saudara menerima Surat jawaban Dari KPU Ataupun Bawaslu Yang mengatakan bahwa Laporan tidak menunjukkan Apakah saudara Datang Kepada KPU Atau Bawaslu Untuk bertanya Secara lisan Apa Syarat yang harus Kami lengkapi Atau tidak Atau cukup hanya dengan surat jawaban itu saja Terus saudara itu yang ambil langkah apapun Satu Yang kedua Sepanjang saudara tahu Apakah pasangan calon lain Melakukan hal yang sama dengan saudara Ketika mendapati Bahwa Mungkin mereka berpendapat Seperti saudara juga Bahwa ada Apa namanya Tidak menurut syarat Dan sebagainya Apakah pasangan calon lain Melakukan hal yang sama Dengan saudara Saudara Yang sepengetahuan saudara Baik dikumpul dulu Dari Bawaslu Ijin yang mulia Terima kasih atas Kesempatannya Merespon Apa yang Disampaikan oleh Saksi Lagi-lagi ini Pertemuan saya Yang ketiga kali Mungkin dengan Saksi ya Di laporan Dan di DKPP Pertama Saya perlu sampaikan Bahwa Laporan Di nomor 009 Dan seterusnya Tahun 2023 Pokok laporan Yang Disampaikan Adalah mengenai Penetapan pasangan calon Kemudian Juga tadi Saksi menyinggung Berkaitan Tentang Merujuk Kepada Ketentuan Pasal 24 Perbawaslu Tentang Temuan dan Laporan Ini saya perlu Tegaskan Bahwa Karena ini Pintu masuknya Oleh Laporan Kemudian Kalau merujuk Ke pasal 15 itu Kita punya Waktu Dua hari Untuk melakukan Kajian awal Kemudian Merujuk Ke pasal 24 Saya kira Ini Bawaslu Sudah Menjalankan Sesuai Dengan Mekanisme Dan Prosedur Yang Dilakukan Memenuhi Ketersyaratan Formil Namun Tidak Memenuhi Ketersyaratan Material Bahwa Berdasarkan Kajian awal Bawaslu Menyatakan Laporan Tersebut Tidak Memenuhi Syarat Material Karena Yang pertama Berdasarkan Waktu Dan Tempat Serta Urayan Kejadian Kemudian Juga Bukti-bukti Yang Disampaikan Oleh Perlapor Ini Nah Bawaslu Menilai Tidak Terdapat Adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi Atas Peristiwa Yang Dilaporkan Oleh Pelapor Nah Meskipun Memang Terdapat Persoalan Etik Sebagaimana Dimaksud Di Putusan Mahkamah Kehormatan MK 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 Yang Itu Di 23 Tahun 2003 Hal Ini Menurut Bawaslu Juga Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Yang Pemeriksaannya Menjadi Kewenangan Bawaslu Demian Sudah Yang Sekarang Ada pertanyaan Tidak Ijin Saudara Saksi Dalam Putusan Pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Apakah Dinyatakan Prosedur Yang Telah Dilakukan Apa Proses Yang Telah Saudara Gibran Raka Itu Telah Dilakukan Seketentuan Peraturan Pendudangan Tahu Tidak Jangan Pendapat Ada Di Pertimbangan Ada Nanti Dijawab Sekalian Itu Saja Pak Ketua Dari Meja Hakim Cukup Silahkan Dijawab Satu Persatu Dari Pemohon Tadi Terima Kasih Yang Mulia Jadi Menjawab Apa Yang Ditanya Koneleh Kuasa Pemohon Jadi Bisa Ditunjukkan Juga Ini Surat Dari Bawaslu Surat Balasan Dari Bawaslu Tanggal 17 Januari 2024 Bisa Ditunjukkan Ditayangkan Dengan Hormat Disampaikan Sehubungan Dengan Laporan Saudara Muhammad Taufik Yang telah Diterima Bawaslu Dengan Nomor Laporan 010 Pada Tanggal 12 Januari Maka Dengan Ini Kami Sampaikan Status Laporan Seperti Mana Terlampir Lampiran Keduanya Yang Mulia Itu Hanya Tertulis Begitu Saja Tabel Kemudian Tidak Diregistrasi Tidak Memenuhi Syarat Material Tidak Ada Satupun Klausul Yang Memberitahukan Kepada Kami Syarat Material Apa Yang Menjadi Kekurangan Dan Kemudian Tidak Ada Satu Klausul Pun Untuk Kami Diberikan Ruang Perbaikan Terhadap Itu Misalnya Dua Hari Segera Melakukan Perbaikan Dalam Waktu Dua Hari Mohon Maaf Yang Melihat Perlu Kami Tegaskan Juga Bahwa Status Saya Adalah Sebagai Kuasa Hukum Dari Klien Saya Sehingga Dalam Proses Pelaporan Maupun Penerimaan Surat Ini Kami Juga Membaca Perbawaslu Nomor Tujuh Tahun 2022 Yang Kalau Diizinkan Saya Bacakan Yang Bunyinya Begini Jadi Perbawaslu Pasal 24 Itu Dalam Ayat Satu Itu Berbunyi Begini Dalam Hal Dalam Hal Hasil Gajian Awal Berupa Tidak Memenuhi Syarat Formal Dan Atau Syarat Material Sebagaimana Dimasuk Dalam Pasal 16 L1 Berkaitan Dengan Itu Bahaslu Provinsi Kabupaten Kota Bahaslu Kecamatan Atau Bahaslu Luar Negeri Memberitahukan Kepada Pelapor Untuk Melengkapi Syarat Formal Dan Atau Syarat Material Laporan Paling Lama Satu Hari Setelah Gajian Awal Selesai Kemudian Di Ayat Empat Lapor Melengkapi Syarat Formal Dan Atau Syarat Material Laporan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Satu Paling Lama Dua Hari Setelah Pemberitahuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Dua Disampaikan Wah Itu Tidak Diterterakan Di Dalam Surat Ini Sehingga Kami Kerepotan Mau Mengajukan Upaya Hukum Seperti Apa Kemudian Itu Saya Pikir Menjawab Apa Yang Ditanyakan Oleh Kuasa Hukum Pemohon Sekaligus Dan Berkaitan Dengan Dari Pihak Terkait Dari Pihak Terkait Prof. Yusril Pak Fahri Tadi Menyampaikan Bahwa Apakah Kami Juga Mengajukan Upaya Hukum Lain Ya Kami Mengajukan Upaya Hukum Di PT. UN Di Sana Kami Melakukan Proses Upaya Hukum Namun Karena Kami Juga Bukan Pihak Yang Pada Waktu Itu Mengetahui Secara Langsung Dokumen Dokumen Itu Jadi Persyaratan Kami Dianggap Tidak Memenuhi Syarat Yang Mulia Jadi Dokumen Dokumen Berita Acara Peniriman Pendetaran Berita Acara Verifikasi Dokumen Maupun Surat Keputusan KPU Soal Penetapan Itu Kami Dapat Ketika Sidang Di DKPP Jauh Hari Setelah Pendaftaran Itu Berjalan Begitu Kemudian Yang Mulia Menjawab Apa Yang Disampaikan Oleh Prof. Yusril Tentang Apa Itu Ada Tidak Jera-jera Langsung Datang Oh Ya Mencari Konfirmasi Atau Menanyakan Ya Saya Pikir Tadi Malah Dijawab Langsung Oleh Pihak Bawaslu Bahwa Sebenarnya Itu Sudah Ada Di Dalam Aturan Yang Harusnya Dijalankan Bukan Pertanyaan Bukan Itu Secara Langsung Anda Datang Ada Tidak Kami Tidak Datang Saya Saya Dari Banyuwangi Yang Mulia Rumah Saya Di Banyuwangi Itu Pertanyaan Itu Ya Kemudian Yang Mulia Melanjutkan Menjawab Apa yang Disampaikan Prof. Yusril Tadi Akhirnya Kami Melaporkan Bahwa Selu Itu Ke DKPP Prof Begitu Prof Tidak Hanya Bawaslu Tapi KPU Juga Jadi Tindakan Yang Kami Lakukan Adalah Itu Begitu Mungkin Itu Yang Mulia Yang Bawaslu Prof Ijin Bawaslu Yang Putusan DKPP Menyatakan Bahwa Proses Yang Telah Dilakukan KPU Sudah Benar Kalau Tidak Putusan Pertimbangannya Demikian Iya Tak Tidak Si Toro Ini Soal Ada Di Pertimbangan Itu Bahwa Apa Yang Dilakukan KPU Sudah Benar Di Pertimbangan Anda Lihat Tidak Di Pertimbangan Hukum Putusan DKPP Yang Dimaksud Yang Mana Prof Maksudnya Begini Pertimbangan Hukumnya Itu Banyak Prof Bahkan Disitu Disampaikan Ini Saya Baca Ini Ini Saya Bawa Terungkap Fakta Bahwa Misalnya Yang Dipakai Pada Saat Pendaftaran Itu PKPU 19 Tahun 2023 Sebelum Ada Perubahan PKPU Sebagaimana Tindak Lanjut Dari Putusan MK Nomor 90 Begitu Prof Jika Kemudian Tindakan KPU Itu Dianggap Benar Berarti Dia Kan Dianggap Itu Tadi Yang Ditanya KPU Itu Bawaslu Tadi Anda Melihat Tidak Di Pertimbangan Hukum Putusan DKPP Itu Membenarkan Apa Yang Dilakukan KPU Tentang Pernimaan Pendaftaran Gibran Anda Melihat Tidak Pertimbangan Hukum Itu Tidak Ada Tidak 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 Membaca Tidak 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 Terima Kasih Baik Terima Kasih Sudah Selesai Terima Terima Saksi Berikutnya Apakah Mau Empat Empat Atau Delapan Sekaligus Pak Mahdir Kalau Diperkenankan Yang Mulia Kami Hadirkan Delapan Delapannya Ke Ruangan Ini Boleh Silahkan Sudara Mohon Bantuannya Untuk Memanggil Sudara Mehmet Alijaya Petugas Saksi Yang Masih Tersisa Diminta Masuk Makasih Yang Mulia N Tersisa Bisa diurutkan Pak Mahdir mungkin Dadan, dadan yang mana Paling depan sini Supaya nanti Urutannya bisa urutan Kemudian Indah Yang ketiga Pahmi Terus Mehmet Mehmet keempat ya Terus Mufti, Ahmad Maruli Nendi, Sukma, Wartono Dan terakhir Suprapto Oke sekarang Dadan Apa yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Majelis Saya disini itu sebagai saksi yang akan menerangkan Tentang adanya penyaluran Bantuan oleh pensiunan TNI di tanggal 11 Februari dan 12 Setahu saya pada tanggal tersebut itu Masa tenang Di mana ini kejadiannya? Di Kampung Bombong Di RT 001 RW 004 Desa Pasireri Kecamatan Cisata Kabupaten Paneglang Provinsi Banten Itu kebetulan saya melihat dan menyaksikan Karena jarak yang membagikan dengan rumah saya Kisaran 5 meter Dan jumlah yang dibagikan itu kepada masyarakat Kisaran 50 sampai 70 Karena ada 2 kampung yang dibagikan Mereka setelah pulang membawakan beras Berlogokan Gibran dan Prabowo Ini 50 apa ini? Apa? 50 apa? 50 penerima 50 penerima? Iya Bentuknya apa ini? Sembako Beras Minyak Sama Mie Dimasukkan di apa? Di kantong apa? Kalau beras terpisah Kalau mie Sama Minyak Di plastik Iya Yang memberikan siapa itu? Yang memberikan pensiunan TNI tersebut Siapa namanya? Pak Yusep Pak Yusep Iya Saudara tidak terima? Saya tidak terima Karena di rumah saya terpampang Logo PDI sebelum masa tenang dicabut Kok bisa dekat sekali ya 5 meter dari tempat saudara itu logikanya bagaimana? Ya sebelum saya terjun ke dunia politik ya rumah saya sudah berdekatan Bukan Tempat membagi itu loh Ya mungkin yang saya tahu dia itu pensiunan TNI Mungkin dia dikasih kuota Ya saya juga tidak tahu karena pembagiannya di rumah tersebut Ada dengar apa dari yang disampaikan dari pensiunan itu? Ya yang saya lihat berlogokan Gibran dan mereka membawa kartu nama Prabowo Gibran Tidak ada minta-minta untuk menyoblos nomor tertentu? Yang saya ketahui hanya sebatas melihat tersebut tidak ada lebih Yang PLT Kepala Desa yang mana ini? Bentar Nah di tanggal 12 pada jam 11 saya keluar rumah Kebetulan kantor desa tersebut itu kisaran 40 meter dari rumah saya Saya keluar sebentar dengan membawa motor Pas saya keluar saya melihat Satu masyarakat di desa saya keluar dari desa membawa bansos BLT Dari kelurahan atau kantor desa Saya tanya ke tetangga saya yang mendapatkan juga Kata saya ada BLT tak ada turun Apa yang dilakukan oleh kepala desa yang sekarang di PLT kan oleh orang-orang kecamatan atau pemerintah Kata dia sambutan daripada PLT tersebut Kalian harus berterima kasih kepada pemerintah Karena pemerintah sudah banyak membantu masyarakat dengan program-program yang lain Maka dari itu kalian harus membantu dan mendukung pemerintah Itu yang dilontarkan Oleh tetangga ya Kalau yang berkaitan dengan camat Itu kalau untuk camat Saya melihat dan menyaksikan bahwa camat disitu itu hanya sekedar memberikan sambutan Tidak ada pengarahan Tidak ada Yang berkumpul berapa orang? Kalau untuk di kantor desa Lebih daripada 100 Karena pada waktu itu saya Kantor desa ini juga kantor yang ada camat itu? Ya karena pada waktu itu saya hanya melewat Tidak melihat sejumlah berapa ya Cuman saya Tanya ada kisaran berapa? Ada 100 Tapi tidak tahu nanti juga ada yang datang lagi Oh saya tidak menanyakan selebihnya Oke Kalau Ibu Indah apa yang mau dijelaskan? Ijen yang mulia Berawal pada tanggal 29 Januari 2024 Jam 19 Kader kami mengalami intimidasi Dari dua aparat yang mengaku sebagai tempeng awal presiden Yang saat itu mempersiapkan Kabupaten Gunung Kidul Untuk lokasi kunjungan presiden Sehingga karena dua kader kami yang kami tugaskan Untuk memasang bendera di seluruh kabupaten Diminta menurunkan bendera Dan juga dilarang untuk mengibarkan bendera Di area presiden akan melintas Maka kedua kader kami tersebut menolak Karena menolak Maka dua aparat yang mengaku sebagai tempeng awal presiden tersebut Minta bertemu dengan penanggung jawab dari Partai PDI Perjuangan Maka diantarlah bertemu dengan saya Yang akhirnya terjadi dialog diskusi dan negosiasi Yang kami disitu dipaksa untuk menurunkan bendera Dan dengan tegas kami menolak Karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan aturan Bahwa presiden akan datang dan melintas Kami diminta menurunkan bendera Karena situasi malam itu sangat keras dan memanas Maka terjadilah deal bahwa Di area lokasi presiden akan melakukan acara Dan wilayah yang harus Ini dimana Ibu? Di Kecamatan Wonosari, Kelurahan Karangrejek, Kabupaten Gunung Gidul Yang Mulia Sehingga deal kami adalah Jika di lokasi presiden akan hadir Kami sepakat tidak ada alat peraga kampanye Tetapi di lokasi presiden mau melintas Terus terang kami menolak dengan tegas Dan jika sampai di luar pengetahuan kami bendera diturunkan Kami sampaikan kepada beliau berdua Bahwa kami akan mempertahankan Sampai titik darah penghabisan Selang 24 menit dari jam itu Kami mendapatkan pesan WA dari Pak Kapolres Gunung Gidul Yang intinya sama Dan pesannya langsung saya screenshot Karena saya takut segera terhapus Dan sudah kami kirimkan untuk nanti bisa dibantu ditayangkan Intinya beliau meminta kebesaran hati saya Sebagai Ketua DPC Tentang pengibaran bendera Ketua DPC apa Ibu? Saya BDI Perjuangan Yang Mulia Kemudian saya jawab jam 8 lewat 3 menit kepada Pak Kapolres Jawaban saya sama Seperti dihadapan dua personel yang mengaku sebagai teman pengamanan presiden Bahwa kami menolak untuk menurunkan bendera Dan kami sudah aduk argumen di lapangan dan dealnya Bahwa di lokasi titik obyek kami sepakat tidak ada bendera BDI Perjuangan Tetapi di lokasi yang lain kami akan menjaga sampai pagi Maka jam setengah 10 sebagai Ketua DPC yang merangkap Komandan Satgas Saya perintahkan seluruh Satgas untuk malam itu bertemu dengan kami untuk rapat di rumah makan layah kembar Karena kami berpikir sebagai Ketua DPC saja Saya diperlakukan seperti itu Saya takutnya di luar sepengtauan kami Bendera nanti diturunkan Sehingga saat itu datanglah 150 Satgas Dari 4 peleton Satgas yang kami miliki di Kabupaten Gunung Kidul Dan langsung kami beri arahan Untuk menjaga bendera BDI Perjuangan sampai jam 6 pagi yang mulia Dan saya ikut serta Patroli sampai dengan jam 5 pagi Karena saat itu kami menerima pesan WA dari Ketua BP Pemilu Pak Bambang Wuryanto Jam 00.40 menit Bahwa kami jam 8 diminta menjemput Ibu Puan di Bandara Jogja Setelah itu kami perintahkan kepada seluruh Satgas Selama saya tidak ada di lapangan dan Presiden hadir Untuk dipastikan bendera BDI Perjuangan tetap berkibar Dengan mereka ikut membaur di acara yang akan berlangsung Dengan menggunakan pakaian sipil Baik Kemudian terakhir bagaimana akhirnya bendera itu? Sampai dengan pagi yang mulia Bendera kita jaga aman Tetapi jam 11 siang Pukul 11.40 menit Saat kami di Bandara Kami mendapat telpon dari Satgas Bahwa seluruh Satgas kami digeledah oleh aparat penegak hukum Saat itu saya menelpon Intel Polres yang mulia Karena dalam pikiran saya Yang malam itu WA saya adalah Pak Kapolres Saya memungkinkan yang melakukan dari Pak Kapolres Saya tanya kepada Intel Polres apakah Saudara diperintah Kapolres untuk menggeledah Satgas kami yang berkaus ganjar Karena yang digeledah tidak hanya yang laki-laki yang mulia Tetapi Satgas perempuan juga Dijawab oleh Intel Polres bahwa bukan dari Polres dan tidak ada perintah Saya tanyakan kepada Satgas yang telpon Ternyata dari Kodim yang mulia Maka kasih Intel Kodim bernama Pak Sinyo Suprianto Langsung saya telpon Saya keberatan bahwa Satgas di Lapan tidak melakukan apapun Tetapi kenapa digeledah bajunya yang berkaus ganjar Digireng diantar pulang yang mulia Saya tanyakan kepada Satgas Apakah di situ ada pendukung paslon lain Dijawab ada Bahkan membawa sepanduk lebih dari 50 sepanduk dibentangkan di pinggir jalan Setelah itu saya telpon Komandan Kodim Tiga kali saya telpon tidak diangkat Maka Komandan Kodim saya WA yang mulia Dan bukti WA-nya juga kami kirimkan Di situ kami tegas Kami tersinggung dan juga kami komplain kepada Komandan Kodim Bahwa kenapa Satgas harus digeledah Katakanlah ada Warga masyarakat atau relawan yang akan menyampaikan aspirasi Tetapi untuk tidak diberlakukan seperti itu Karena ini negara demokrasi Dan saya sampaikan kepada Komandan Kodim Bahwa kita pastikan akan bertemu di lapangan Seandainya kasih Intel Kodim Tetap melakukan penggeledahan kepada Satgas Maupun relawannya ada di lapangan Selang beberapa menit Komandan Kodim menjawab WA saya yang mulia Bahwa beliau tidak berada di lapangan Dan tidak mengetahui hal itu Tetapi Ya oke ibu yang ini yang berkaitan dengan penganiayaan bagaimana Ya setelah itu Selang 15 menit Kami dalam posisi perjalanan ke Gunung Kitul Mendapatkan telepon bahwa Ada relawan yang ditangkap dan dipukuli Kemudian dianiaya Karena membentangkan sepanduk pasangan 03 Saya tanyakan apakah disitu tidak ada orang yang menolong yang mulia Dijawab tidak ada yang berani menolong Saya telpon Immanuel Aprianto Purnawijaya Untuk menegosiasi Immanuel adalah Kader kami PAC Kecamatan Ponjung yang mulia Kemudian Immanuel mencoba menegosiasi Saya beri materi yang mulia Katakanlah ada simpatisan yang dianggap bersalah Atau membahayakan obyek Tetapi tidak untuk dipukuli dihakimi Karena ini negara Pancasila Ini adalah negara hukum Silahkan ditangkap tetapi tidak dianiaya Tetapi negosiasi ini gagal dilakukan Immanuel Bahkan Immanuel telpon bahwa Dia diancam akan ditembak Disitulah emosi saya bangkit yang mulia Saya langsung meluncur kembali ke Kabupaten Gunung Kitul Dan saya langsung datang ke lokasi Sekitar pukul 13.03 Dan anak itu masih ditahan Saya merasa sedih yang mulia Karena Bung Karno memerdekakan negara ini Dalam pembukaan undang-undang Salah satunya kita merdeka untuk melindungi Segenap bangsa Indonesia Tetapi kenapa ada rakyat yang tidak bersenjata Dianiaya oleh aparat yang bersenjata Apalagi yang menjelaskan Ibu Akhirnya yang mulia Kami menegosiasi kepada dua aparat yang melakukan penangkapan tersebut Seandainya anak itu Siapa itu aparat itu? Kami tidak tahu namanya Tetapi di saat kami datang Saya bertanya Bapak siapa? Saya adalah ring pertama yang diminta untuk mengamankan Presiden Kenapa anak ini dipukuli? Beliau menjawab Videonya ada Nanti bisa kita saksikan yang mulia Karena anak itu dianggap membahayakan obyek yang mulia Saya sampaikan Seandainya anak ini dianggap membahayakan obyek Apakah harus dipukuli? Apakah harus dianiaya dan dipermalukan? Silahkan ditangkap Silahkan ditahan Saya sampaikan begitu yang mulia Baik tidak usah diulang-ulang Ini kejadiannya kapan Ibu yang? Tanggal 30 pukul 13 yang mulia 30 bulan? Bulan Januari 2024 Pukul? Pukul 13.03 menit saya sampai di lokasi Baik Itu saja ya Akhirnya si korban saya yang membawa ke rumah sakit umum daerah yang mulia Terima kasih Baik Dari Pak Mi Terima kasih yang mulia Jadi Hari ini saya mau menyampaikan Terkait masalah Kampanye Dari Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sidoarjo Yang juga Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo Yang menggunakan fasilitas desa Di situ Anggota Dewan Yang bernama Haji Gayan juga Bersama Kepala Desa Melakukan kampanye Dalam kegiatan Dalam kegiatan pembagian Makan gratis Sama pembagian kartu tarik sehat Kejajiannya di Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Pada Bapak juga Kepala Desa ya? Siapa? Bapak Saya mantan Pak Oh mantan Mantan Kepala Desa Tapi di Tarik juga? Tidak di Balong Bendau Pak Di Kecamatan Balong Bendau Beda Desa ya? Beda Kecamatan Pak Tetangga Kecamatan Itu siapa nama Kepala Desa Tarik itu? Yang saya ketahui Ivanul Pak Ivanul Ivanul Ya Pak Apalagi yang dijelaskan? Berapa Berapa orang yang ikut Kumpul di situ ketika Ada Kepala Desa menggunakan Apa itu? Sepanduk itu? Ada Kumpulan orang di situ? Kalau Jumlah pastinya Kurang Tahu persis Yang mulia Kurang lebihnya Sekitar Kurang lebih Yang mulia Setiap 30 orang 30 Membagi makanan dalam bentuk apa ini? Makanan apa yang dibagi? Kurang tahu Cuman ada Bentuk kotak Bentuk kotak Kotak Ada tulisannya Makan siang gratis? Makan siang gratis itu Di burner Yang mulia Oh di burner Pergambar 02 itu kan Makanan Fotonya ada? Ada Oh di kotaknya tidak ada gambarnya? Kurang jelas Yang mulia Anda mendengar ada pesan-pesan apa? Supaya memilih nomor tertentu gitu? Oh iya Yang mulia Jadi Kepala desa Ivanul itu Tanya Ke Anggota dewan ini tadi Kayan ini tadi Apa? Yel-yelenopo bah? Maksudnya Yel-yelnya apa bah? Kepala desanya Tanya gitu ke Anggota dewan Dari Gerindew tadi Wakil ketua dewan Prabowo Gibran Presiden Itu yel-yelnya Akhirnya Tamu undangan Yang ada di situ Suruh berdiri Terus angkat dua jari Ini Sambil mengangkat Kotakan itu tadi Yang mulia Akhirnya dipandu Sama Haji Kayan itu tadi Ketua dewan Untuk Mereka Yel-yel Baik ini Kepala desa Yang kemudian Dijatui pidana oleh Pengadilan Negeri Situarjo itu ya? Betul Yang mulia Karena kasus itu ya? Iya Yang mulia Berapa lama Diponis? Kalau menurut informasi Dari media Saya gak tahu persis Yang mulia Cuman saya sempatkan Sempat ditahan? Tidak Yang mulia Tidak tahu ya Diponis Bapak Podisnya juga Tidak tahu ya Tidak tahu yang mulia Cukup ya Bapak Mie? Cukup Dari Mehmet Apa yang dijelaskan? Terima kasih Yang mulia Yang saya sampaikan Di kampung saya Kampung Jikasok RT-03 RW-02 Yaitu Ada Aparat Yang dipimpin Camat Yel-Yelan Memakai baju Prabowo-Gibran Di malam hari Waktunya Jam 9 Tempatnya Di Ketua RW Yang memimpin Yang mengatakan Satu, dua, tiganya Pacamat Yang baris Yang baris Kepala desa Dan perangkat desa Ketua Ketua Sekretariat PPS Camat mana Pak? Camat Kecamatan Munjul Kebupaten Pandeglang Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH Pak Camat Yang baris Kepala desa Dan perangkat desa Ketua Sekretariat PPS Camat mana Pak? Camat Kecamatan Munjul Kebupaten Pandeglang Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH Kepala desanya Haji Eka Surya Setiawan Anggota Sekretariat PPSnya NJ Itu Ketua RW-02 Orang tersebut Dipimpin oleh Camat Rudianto SH Itu yang Dikatakan Satu Dua Tiga Dan yang Memimpin Di barisan itu Itu Sekretariat PPS Orang Sekretariat PPS Puji Setia Budi Semua ada berapa itu? Semuanya ada Tujuh orang Berikut camat Tapi yang di belakang Masyarakat banyak gitu Pak Berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja Yang sudah dipanggil Kebawah selu itu kan Saya tindak lanjuti Itu sudah 18 orang yang dipanggil Saudara gak ikut? Saya juga dipanggil Ikut Hari pertama saya Hari kedua Pak Kepala Desa Dan lain-lainnya Itu Hari kedua Semuanya yang sudah dipanggil Di bawah selu itu 18 orang Tapi sampai dengan hari ini Saya tidak mendengar dan tidak tahu Tindakannya itu seperti apa Waktu kegiatan itu Saudara ikut tidak? Waktu kegiatan Di kampung Saya melihat Karena itu Di kampung saya Dekat saya Tidak ikut ya tapi ya Tapi tidak ikut saya Karena Orang-orang itu Semua sudah tahu bahwa saya Orang kadar pada perjuangan Begitu Pak Dan waktu itu Waktu kejadiannya itu kan Malam hari Hari Selasa malam Rabu Tanggal 6 malam tanggal 7 Pas tanggal 7-nya Saya langsung laporkan ke Panwas Panwas Ini sebentar Ini Kegiatannya seperti apa sih Pak? Kegiatannya itu Mohon maaf ya saya praktekkan ya Sebentar ya Saya berdiri ya Kan orang itu berbaris semua Berbaris Di lapangan ini? Di depan rumah Di ketua RT Pak camatnya di depan Yang disininya kepala desa Yang disininya toko masyarakat Yang ke satunya Itu yang mimpin Yenya itu Orang sekretariat PPS Kami Relawan Iing Siap untuk memenangkan Perbau Gibran Satu putaran Siap Kata semua kan begitu Camat HPnya disini Dipegang Gitu Dan setelah itu Ini 18 orang ya? Setelah itu gitu Pak Pak Besoknya kan saya lapor ke Panwas Saya lapor ke Panwas Tanggal 7 Jam 9 pagi Melaporkan? Laporkan Ditangani Ada buktinya Bukti saya laporannya Saya udah berikan ke Tim hukum saya Bukan Pak Mehmet gak Dokumentasikan Iya HP Iya Waktu saya lapor Saya foto itunya Dokuminkan gitu Setiap itu saya ada Termasuk itu Videonya ada Sudah saya serahkan ke Tim hukum saya Gitu Wah tim hukumnya Sudah Jadi bagian dari Alat Bukti Pak Sudah Pak Mulia Jadi saya gak ngarang-ngarang Pak Karena-ngarang sudah disumpah dari pagi Iya Saya orang Islam lagi puasa Pak Jangan banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain Saya sejelasannya itu Loh Bapak disini untuk ditanya Karena saya gak ngerti yang lain-lain Selain daripada Yang ada yang saya alami Yang saya lihat Saya gak bisa ngarang Gak bisa ngurangi Gak bisa menamahi Seperti itu Sudah cukup Kalau begitu Iya Iya sudah Gimana Pak Gak ditanya lagi Nanti ditanya yang lain Sekarang Pak Mubti Apa yang dijelaskan Pak Baik yang mulia Saya ingin menyampaikan Terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati Wakil Bupati Sekda Kepala Dina Serta Seluruh Kepala Desa Di Kabupaten Lebuhan Batu Utara Apa namanya Dengan Sumatera Utara ini ya Sumatera Utara Dengan melaksanakan senam sehat Dimana ASN Kepala Desa Seluruhnya Diwajibkan untuk datang Dengan menggunakan Baju berwarna biru muda Kemudian Di dalam senam itu Potongan musik dan nadanya adalah Oke gas Oke gas Nomor dua paling pas Nah itu videonya ada Yang mulia Di Tim hukum Baik Itu berapa orang Pak Senam itu Ada dua tempat yang mulia Sangat banyak sekali Yang mulia itu ASN Kepala Desa Dan Pejabat di lingkungan pemerintah Bisa sebutkan nama-namanya Paling tidak Satu segda Dua Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Badan Apa namanya Pendapatan daerah Dan guru-guru Kepala Desa Sangat banyak sekali Ada di dua tempat Satu tempat itu Di hari Kamis Tanggal 1 Itu di lapangan bola Aikota Batu namanya Di tanggal 2-nya Di hari Jumat Itu di Alun-alun Aikanopan Jadi dua Dua peristiwa yang Sudara saksikan ya Benar yang mulia Yang satu di Alun-alun Aikanopan Itu di tanggal Di hari Jumat Tanggal 2 Kemudian Di hari Kamisnya Tanggal 1 Di lapangan bola Aikota Batu Ini sebagian besar Masyarakat atau ASN yang mulia Kepala Desa Perangkat Desa Acaranya apa Bisa berkumpul Sebanyak itu Acaranya Sebenarnya Kalau kami menilai Itu kampanye Yang mulia Tapi dibungkus Dengan senam sehat Senam sehat Ada doorpressnya Sehingga Para ASN Kepala Desa Dan perangkat desa Hadir Ada Didengar Orasinya Atau pesan-pesan Kalau itu Tidak Saya dengar Yang mulia Tapi musiknya Waktu senam itu Yang oke gas Oke gas Nomor 2 Paling pas Itu yang mulia Dihulang coba Ini yang mulia Di situ ada Sekda Ada Kepala Dinas Kepala Desa Seluruh Aparatur Pemerintah Nah ini Wakil Bupati Nah ini Kepala Badan ASN Nah ini Bupati yang mulia Ini Wakil Bupati Video ini Di Facebooknya Pribadi Bupati Lebuhan Batu Bukan yang Menegaskan bahwa Untuk diarahkan Ke nomor tertentu Dan itu Yang dimana ya Suaranya gak ada tadi Di Skepsur Apa Facebook Bupati Lebuhan Batu Yang mulia Tapi kalau Yang dengar di lapangan Saya tidak dengar Yang mulia Tapi di Facebook itu Ada yang mulia Di Facebook itu Oke gas Oke gas Nomor 2 Paling pas Ini yang Sudara dengar sendiri Atau dari Saya langsung Melihat Yang mulia Tapi di video Mana tadi Kata-kata itu Bisa dibilang Dimana Ini nih Ada 6 saat Oke Ayo kita gas Oke gas Oke gas Tambah 2 Torang gas Ya Ya itu tadi Tidak seperti yang Saksi Sampaikan tadi Tapi gak apa-apa Nanti kan kami Yang menilai Apalagi yang Dijelaskan Mau disampaikan Ya Yang mulia Tadi di Facebook Pribadi Bupati Disitu disebutkan Itu Capsennya Coba Bisa Dibesarkan Oke gas Oke gas Nomor 2 Paling pas Kata Bupati Labuan Batu Utara Dimana Video itu Isinya Semua ASN Yang mulia Kepala desa Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara Terus Saudara Waktu itu Ada tindakan Apa yang Dilakukan Terus terang Aja Saya tidak Mengambil Tindakan Apa-apa Yang mulia Saya Saya Hanya Mengambil Informasi Saja Saya Tidak Melaksanakan Pengaduan Ke Bawaslu Dikarenakan Apa Namanya Terus terang Saja Saya Kurang Percaya Yang mulia Dengan Bawaslu Itu sendiri Karena Tidak Tidak Beberapa Pengaduan Tidak ada Yang dilanjuti Oleh Bawaslu Pernah Mengadukan Partai Kita Pernah Yang mulia Jadi Saudara Memang Tidak ada Upaya Untuk Mengadukan Yang Saudara Saksikan Tidak Yang mulia Kemudian Maruli Apa yang Disampaikan Terima kasih Yang mulia Saya ingin Menyampaikan Pengalaman Yang saya Alami Sendiri Peristiwanya Dua hari Sebelum Pelaksanaan Pemilu Tanggal 12 Sekitar Jam Sekitar Jam 5 Ke Jam 6 Sore Jadi Waktu itu Kebetulan Mertua saya Meminta Tolong Kepada Saya Dan Memberitahukan Bahwa Undangan Memilih Untuk Kami Belum Dapat Biasanya Dihantar Oleh Kepling Memang Setahun Belakangan Ini Informasi Kami Dapat Kepling Yang lama Juga Sudah Meninggal Biasanya Digantikan Oleh Anaknya Tapi Anaknya Juga Belum Mengantarkan Akhirnya Setelah Dicaritahu Mertua Kepling Mertua Kasih Nomor Kepling Yang baru Kepada Saya Lantas Saya Menjumpai Si Kepala Lingkungan Tersebut Ke Rumah Saya Sampaikan Bahwa Kedatangan Saya Mengambil Surat Undangan Untuk Memilih Karena Permindus Hal Dua Kita Belum Mendapatkan Undangan Sewaktu Kepling Tadi Memberikan Surat Undangan Kepada Kita Kepada Saya Kepling Langsung Mengatakan Bang Sudah Tau Kan Arhannya Saya Jawab Arhan Apa Bang Saya Bingung Mungkin Saya Waktu itu Menafsirkan Arhan Apakah Ada Perpindahan TPS Dari TPS Yang Biasa Kami Biasa Memilih TPS Masih Lokasi Lama Kan Bang Saya Bukan Sama Kepling Dia Ternyata Apa Dia Bilang Iya Tapi Bukan Itu Yang Dia Maksud Arahannya Untuk Presiden Bang Maksudnya Presiden Ya Arahan Dari Atas Bang Untuk Memilih 02 Prabowo Gibran Atas Ini Siapa Abang Tau lah Pak Bobi Prabowo Anaknya Pak Jokowi Itu Tegas Dinyatakan Oh Berarti Masuk Pak Kepling Yuruh Saya Memilih Pak Prabowo Nomor 2 Iya Bang Arhannya Seperti Itu Bukan Cuma Bukan Cuma Sama Saya Arahan Itu Sama Semua Kepling Seperti Itu Arhannya Tapi Tenang Bang Ada Pak 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 Kecil Itu Bahasanya Saya Kira Tadi Yang Masuk Pak 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 Kecil Itu Berupa Supenir Supenir Ternyata Dibilang Ada Bang Amplop Masuknya Pak Kepling Gimana Ada Amplop Uang Masuknya Iya Jadi Untuk Memilih Pak Prabowo Kita Dapat Uang Iya Bang Dan Untuk DPRRI Ada Juga Bang DPRRI Siapa Pak Kepling Adejona Dari Gerindra Oh Berarti Ini Satu Pak Pak Prabowo Sama Adejona Iya Begitulah Bahasanya Terus Saya Tanya Untuk Uangnya Kapan Bisa Saya Ambil Paketnya Kapan Aja Bisa Bang Kapan Abang Mau Ngambil Kepada Siapa Saya Ambil Pak Kepling Iya Sama Saya Bang Uangnya Sama Saya Kapan Mau Mengambil Nah Begitu Bahasa Itu Cuman Saya Masih Ya Merasa Tidak Nyaman Ada Arahan Seperti Itu Ya Sudahlah Pak Kepling Nantilah Pada Hari Haja Nanti Saya Ambil Wangnya Saya Coba Bilang Begitu Sama Pak Kepling Lantas Kami Sama Sama Keluar Dari Rumahnya Tidak Berapa Lama Saya Masuk Mobil 50 meter Dari Rumah Pak Kepling Saya Telepon Lagi Pak Kepling Pak Kepling Itu Terkait Paketnya Bisa Saya Ambil Sekarang Saya Belang Gitu Ah Saya Nantilah Bang Kurang Lebih Begitulah Bahasa Melalui Telepon Saya Ada Telepon Dua Hari Sebelum Akhirnya Bapak Jadi Ambil Tidak Karena Dia Belang Nanti Sari Sari Ambil Yang Mulia Akhirnya Di tempat Bapak Perluan Suaranya Bagaimana Perluan Suara Saya Tidak Ikuti Tapi Untuk Medan Secara Bukan Yang Di tempat Bapak Mau Ambil Undangan Tadi Saya Saya Tidak Ikuti Perhitungan Sampai Akhir Sampai Akhir Sampai Sekar Tidak Tidak Saya Ikuti Tapi Secara Umum Untuk Medan Itu Ya Dimenangkan Oleh Kosong Dua Dan Itu Sangat Telak Perolehannya Kalau Yang Pak Mufdi Tadi Di tempat Yang Ada Senam Itu Perluan Suara Di Tingkat Kabupaten Tau Perluan Suaranya Kalau Persisnya Saya Tidak Tahu Yang Mulia Tapi Paslon 02 Sangat Besar Sekali Jumlah Baik Pak Nendi Terima kasih Yang Mulia Saya Saya Ingin Menceritakan Tentang Kembanggaan Bansos Yang Terjadi Di Desa Saya Bapak Sebagai penerima Juga Ya Kapan Itu Pak Dari Januari Kemarin Juga Masih Dapat Januari Terus Kemarin Itu Kapan Berapa Hari Itu Masih Saya Juga Enggak Mengikuti Yang Sudah Sudah Pemilu Ini Sudah Pemilu Itu Ada Lagi Belum Loh Maksudnya Kapan Kapan Bapak Terima Bansos Itu Terakhir Bulan Ini Tapi Saya Enggak Tahu Nyuruh Istri Saya Ngambil Bulan Ini Bulan Maret Terakhir Januari Saya Juga Saya Enggak Memperhatikan Tanggal Dan Pembanggianya Yang Mulia Setelah Pemilu Atau Sebelum Pemilu Sebelum Ada Setelah Ada Mengambilnya Dimana Istri Di Balai Desa Apa Kata Istri Apa Ada Pesan Pesan Juga Ketika Mengambil Bansos Itu Pesan Sehingga Gak Ada Apapun Dari Sekitar Itu Cuman Ada Caption Dari Pendukung 02 Menurut Keyakinan Saya Orang Itu Pendukung 02 Ada Foto Beras Sudah Datang Ini boleh kan Dengan bahasa Sudah Di dalam Caption itu Di grup Diceritakan Bahwa beras Itu dari Pak Jokowi Gitu Ya Tapi Karena Yang Mengambil Bukan Sudara Sendiri Istri Yang Terakhir Yang Yang Terakhir Yang Pertama Selalu Diambil Istri Yang Sudara Terpengaruh Dengan Pemberian Itu Di Dalam Memilih Dalam Mencoblos Untuk Saya Pasti Enggak Untuk Pribadi Istri Enggak Ada Cerita Saya Enggak Nanya Juga Baik Apa lagi Pak Nendi Itu saja Sudah Pak Suprapto Terima Kasih Yang Mulia Saya Menerangkan Pada Tanggal 20 Januari 2024 Sekitar Pukul 3 Pukul 15 Saya Beristirahat Siang Di rumah Saya Ada Orang Datang Mengucapkan Assalamualaikum Dimana Ini Pak Ya Dimana Di 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 rumah Pak Iya dimana Di Medan Pak Oh di Medan Yang mengucapkan Assalamualaikum Yang disambut oleh istri saya Alaikum Salam Ternyata siapa Itu yang datang Berdialog Ternyata Kepling Lingkungan Satu Pak Yang bernama Supriyadi Kepala Lingkungan Menyatakan Ini Ada Beras Bansos Tapi Nanti Untuk Kosong Dua Jangan lupa Nanti Untuk Kosong Dua Bapak Terima Itu Istri saya Dengan Dialog tersebut Saya Mendengar Dialog tersebut Saya Naik Kemaran saya Bapak tidak Anu tidak setuju Kemudian Tidak diperima Karena Saya Mantan Pengurus PAC PD Perjuangan Kejamatan Medan Petisa Langsung Saya Keluar Dari Kamar Menemui Kepling Lingkungan Satu Mengatakan Mengardiknya Kamu Jangan Paksa Paksa Langsung Kepling Keluar Meninggalkan Rumah Saya Akhirnya Diterima Tidak Akhirnya Diterima Bapak Ini Sudah Ditinggal Pak Langsung Tinggalkan Rumah Baik Ini Dijadikan Berang Bukti Ini Berang Bukti Oke Itu Beras Ya Pak Pak Proto Ya Pak Beras Dalamnya Beras Beras Dari Buluk Tapi Ada Logo Stiker Prabowo Gibran Langsung Kejadian Begitu Saya Langsung Menghubungi Pak Alam Saham Dhani Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Apa Yang Bapak Laporkan Saya Diambil Keterangan Dan Mengambil Karung Berlogo Buluk Dengan Ada Tempel Stiker Gibran Menjelang Hari Penyoblosan Tetangga Saya Mendapat Lagi Amplot Berisi Uang 50.000 Rupiah Siapa Tetangganya Tetangga Pak Namanya Siapa Ya Namanya Tetangga Nah Itulah Pak Saya Melihat Aja Tetangga Tetangga Tuh Yang Tidak Rasi Umum Lagi Ini Di Pengadilan Pak Keterangan Begitu Nanti Tidak Membagikan Langsung Kepling Tapi Kepling Tidak Lagi Singgah Ke rumah Saya Demikian Yang Saya Sampaikan Ini Saya Siap Disumpah Kan Sudah Disumpah Iya Menurut Agama Saya Percayaan Agama Saya Demikian Yang Mulia Tapi Bapak Tetap Tidak Mau Menyampaikan Nama Tetangga Itu Nama Tetangga Tadi Iya Tetangga Menyampaikan Tetangga Itu Enggak Apa Namanya Ramadhani Siapa Ramadhani Ramadhani Yang Terima Amplop Itu Iya Tahu Berapa Besaran Uangnya 50.000 Ada Keteranggan Untuk Apa Itu Uang Itu Ya Begini Sama Pak Ramadhani Itu Mereka Pun Dapat Juga Begini Pak Iya Bukan Yang Amplop 50.000 Itu Ada Penjelasan Dari Ramadhani Tidak Ini Ya Kosong Dua Juga Itu Kesimpulan Bapak Ada Tidak Penjelasan Dari Ramadhani Tidak Ada Hanya Itu Aja Baik Dari Kuasa Hukum Pemohon Silahkan Kalau Akan Baik Saya Persilahkan Kawan-kawan Yang Hendak Mendalami Ini Sesuai Dengan Tugasnya Masing-masing Terima kasih Yang Mereka Mau Dia Mau Ditemuin Saya Ketemu Sampai Ketemu Disamping Rumahnya Dia Nelpon Saya Mau Ketemu Artinya Mau Musawarah Permasalahan Ini Jangan Sampai Dilanjutkan Begitu Akhirnya Ketemu Sama Saya Saya Bilang Ini Bapak Ini Kan Serjana Hukum Kata Saya Apa Ini Mau Melawan Hukum Apa Enggak Ngerti Hukum Akhirnya Udah Kita Damai Aja Jangan Sampai Kita Lanjut Ya Sementara Kan Saya Namanya Juga Di depan Pejabat Saya Masyarakat Biasa Tukang Tani Oke Aja Bilangnya Tapi Saya Enggak Mau Begitu Saja Gitu Kalau Enggak Saya Bilangnya Oke Takutnya Saya Ada Intimidasi Gitu Tapi Saya Tetap Ke Panwas Lagi Panwas Tolong Lanjutkan Aja Kan Gitu Oleh Panwas Dilanjutkan Enggak Pak Mehmet Ya Saya Ke Panwas Pulang Dari Panwas Itu Pak Kata Panwas Kan Awalnya Di Panwas Oke Kami Lanjutkan Pak Mehmet Kami Selusuri Kelapangan Kan Terus Saya Pulang Pas Siangnya Itu Datang Lagi Pak Kepala Desanya Haji Eka Sudah Setiawan Dengan Ketua Ikadesnya Bapak Bisri Dengan Supir Camat Rudiantonya Ke Balong Saya Balong Kawara Katanya Pak Mehmet Ini Tolong Kita Gimana Caranya Secara Pribadi Jangan Dilanjutkan Karena Ini Kami Lagi Lengah Lagi Meleng Mohon Maaf Kami Akui Ini Permasalahan Terus Kan Saya Mesti Dibawa Masyarakat Biasa Itu Kepala Saya Oke Lagi Saya Jawab Tapi Saya Datang Lagi Panwas Gimana Panwas Ini Melet Tunggu Sabar Dulu Nanti Bawas Yang Bertindak Dari Bawas Surat Tanda Buktinya Saya Ada Saya Serahkan Ke Tim Hukum Saya Dibap Saya Di Sana Pas Dibap Di Sana Ini Begini Pak Mehmet Dikata Dari Bawas Suruk Pak Mehmet Harus Akui Dengan Yang Sebenarnya Kami Sudah Menyelusuri Kelapangan Jadi Si B Itu Pak Mehmet Harus Akur Dengan Temuan Kami Jawab Oke Kata Saya Kalau Saya Menjawab Apa Betul Ini Ustaz Asra Kata Saya Bukan Ustaz Asra Kalau Kami Ini Kiai Asra Imam Kami Oke Kan Gitu Terus Yang Ini Siapa Nah Yang Ini Bapak Haji Eka Surya Setiawan Kepala Desa Kami Betul Katanya Kalau Yang Ini Siapa Ini Puji Setia Budi Adalah Sekretariat PPS Desa Lebak Yang Sudah Dilantik Oke Katanya Yang Ini Siapa Lagi Kan Berurutan Gitu Pak Kemudian Kasus Pak Yang Pak Mehmet Laporkan Nasibnya Bagaimana Kasusnya Pak Mehmet Setelah Saya Laporkan Ya Sampai Sekarang Berlanjut Enggak Justru Sampai Saya Ngomong Ke Pak Itu Juga Kepan Was Gimana Pan Was Bahwa Katanya Jauh Udah Nanti Juga Ditindak Lanjuti Terus Saya Kan Ada Yang Datang Lagi Dari Bawaslu Yang Panggilan Terakhir Ini Bagaimana Ini Kan Saya Ada Komunikasi Dengan Panwas Di Luar Sekretariat Dolar Kanter Ini Bawaslu Kok Kita Perjuangkan Sama Yang Mulia Saya Melompat Ke Nendy Mohon Izin Yang Mulia Sebentar Saja Saudara Nendy Tadi Saudara Enggak Menjelaskan Lebih Jauh Ya Saudara Ini Termasuk Dalam Daftar Penerima Bantuan Sosial Atau PKH Enggak 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 Saya Penerima Dadakan Penerima Dadakan Penerima Dadakan Saya Enggak Pernah Lepat Bantuan Apapun Sebelumnya Sebelumnya Sebelum Pemilu Ini Enggak Pernah Iya Seumur Hidup Mungkin Saya Belum Lepat Bantuan Enggak Yang Yang Saudara Dapat Itu Karena Saudara Terdaftar Atau Saudara Diberi Begitu Saja Setahu Saya Saya Dikasih Tahu Dari WA Dari Maret Itu Nah yang WA Itu Siapa Ada Afiliasi Ke partai Enggak Atau Ke paslon Enggak Yang WA Enggak ada Bukan Itu orang Prakat desa Prakat desa Jadi disitu Saudara Disebutkan Tiba-tiba Jadi penerima Bansos Gitu Iya Disuruh Bawa KK Sama KTP Ke balai desa Walaupun Saudara Sebenarnya Enggak Pernah Enggak Layak Menerima Bansos Kalau Untuk Kelayakan Saya Itu Orang Leng Menimbang Enggak Jadi mendadak Baru pemilu Itu ya Cukup Majelis Yang Mulia Cukup Ada yang lain Cukup Yang Mulia Ada Untuk Saksi Enda Yang Mulia Kami dari Kosa Hukum Vincenius Menorva Ingin Menanyakan Kepada Saksi Enda Tadi Saudara Saksi Menyampaikan Menyampaikan Bahwa Ada Relawan Yang Ditangkap Dan Dianiaya Karena Membentangkan Spanduk Bisakah Saudara Saksi Menjelaskan Ke kita Isi Spanduk Yang ditulis Oleh Relawan Ini Sehingga Kemudian Ada Bentuk Penganiayaan Atau Intimidasi Dari Aparat Itu yang Pertama Yang kedua Saudara Saksi Juga Mengatakan Bahwa Satgas Ganjar Mahfud Juga Digeledah Yang Ingin Kami Tanyakan Pada Saat Pengeledahan Bagi Satgas Perempuan Apakah Aparat Yang Menggeledah Itu Juga Perempuan Atau Laki-laki Karena Tadi Saudara Saksi Menyebutkan Ada Dua Aparat Yang Melakukan Penggeledah Itu Yang Ketiga Tadi Saudara Saksi Menyampaikan Bahwa Terdapat Kesepakatan Bahwa Di wilayah Yang Steril Bendera PDIP Kemudian Diturunkan Yang Ingin Kami Tanyakan Apakah Di wilayah Steril Tersebut Masih Terdapat Bendera Lain Selain Daripada Bendera PDIP Dan Yang Terakhir Yang Keempat Nanti Sekalian Saudara Saksi Jawab Pada Saat Terjadi Perdebatan Dengan Aparat Apakah Saudari Saksi Pernah Mengingatkan Kepada Aparat Untuk Netral Dan Tidak Berpihak Dengan Melarang Bendera PDP Diturunkan Apakah Ada Saudara Mengingatkan Aparat Terhadap Kewajiban Aparat Untuk Netral Demikian Untuk Pertanyaan Kepada Saudari Endah Terima Kasih Kami Coba Menjawab Yang Mulia Walaupun Tidak Urut Yang Pertama Sesuai Dengan Keterangan Satgas Yang Menelpon Saya Bahwa Yang Melakukan Pengledan Seluruhnya Adalah Laki-laki Yang Kedua Sepanduk Yang Dibentangkan Tulisannya Adalah Selamat Datang Pak Jokowi Kami Sudah Pintar Kami Pilih Pak Ganjar Kemudian Yang Ketiga Di lokasi Presiden Akan Hadir Justru Kami Sebenarnya Tidak Memasang Bendera BDI Perjuangan Yang Diminta Untuk Diturunkan Adalah Di lokasi-lokasi Yang sebelumnya Sudah kami Pasang Plus Beliau Menyampaikan Di titik obyek Untuk kami Tidak Memasangnya Kenapa Kami Menolak Karena Kami Melihat Bendera Partai Lain Justru Lebih Banyak Daripada Bendera BDI Perjuangan Disitu Ada Bendera Partai Gulkar Ada Bendera Partai PSI Bahkan Tiba-tiba Jarak Beberapa Meter Dari Titik Obyek Ada Baliho Yang Malam Itu Dipasang Mendadak Tulisannya Adalah Coblos Nomor 2 Prabowo Gibran Kerja 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 Kemudian Di Bando Jalan Selamat Datang Kekelurahan Tempat Lokasi Acara Presiden Tiba-tiba Juga Ada Banner Bertuliskan Jokowi Bestinya PSI Nomor Urut 15 Saat Itu Kami Bertanya-tanya Apakah Hanya Kami Saja Yang Diminta Untuk Mensterilkan Bendera Karena Kami Tidak Melihat Langsung Kedua Aparat Tersebut Bertemu Dengan Ketua Partai Politik Lain Tetapi Saat Itu Kami Keliling Bahwa Bendera Benderah PSI Justru Dikibarkan Di Depan Halaman Calon Presiden Akan Makan Dan Titik Halaman Taman Budaya Gunung Gidul Dan Juga Sampai Setengah Tiga Ada Dropping Bendera Gerindera Dan PSI Dari Yogyakarta Yang Jarak tempuhnya Hampir 80 Kilo Dari Kabupaten Gunung Gidul Demikian Yang Mulia Bukan 40 Kilo Kok 80 Kilo Itu Mana Oh Mungkin Itu Yang Benar Yang Mulia Karena Ini Kira-kira Mohon maaf Jika Tidak Tepat Dalam Menyampaikan Saya Saya Orang Gunung Gidul Terima kasih Yang Mulia Cukup ya Dari Pemohon Masih ada Silahkan Masih ada Yang Mulia Kami 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 Mau Mempertegas Dari Saksi Dadan Dan Juga Dari Saksi Maruli Untuk Saksi Dadan Saksi Tadi Menyatakan Ada Pembagian Beras Di Masa Tenang Ya Saudara Saksi Tahu Enggak Beras Beras Berasal Dari Mana Saya Melihat Hanya Sekedar Logo Dan Beras Itu Saya Tanyakan Berapa Kilonya Berjumbah 5 Kilo Kalau Untuk Dari Mananya Saya Tidak Tahu Tempat Dibagikannya Dimana Di rumah Pensiunan TNI Pada Tanggal 11 Dan 12 Di Tempat Tempat Lain Tidak Ada Dibagikan Hanya Di Kantor Desa Apakah Saudara Saksi Tahu Bahwa Kantor Desa Itu Merupakan Fasilitas Pemerintah Apakah Saudara Saksi Melaporkan Hal tersebut Kepada Pengawas Saya Melaporkan Kepada DPC Pada Waktu itu Baik Kami Lanjut Yang Mulia Kepada Saudara Maruli Saudara Saksi Menyampaikan Bahwa Ada Komunikasi Saudara Saksi Dengan Kepling Apakah Saudara Saksi Memiliki Bukti Jadi Tadi Sebenarnya Saya Masih Mau Panjang Menjelaskan Cuman Majelis Tadi Langsung Setelah Kami Tadi Komunikasi Kemudian Saya Berhenti Keluar Dari Rumahnya Kira-kira 50 meter Saya Berhenti Saya Telepon Tadi Lantas Saya Telepon Beliau Saya Ulangi Pembicaraan Itu Dengan Tujuan Saya Meminta Uang Itu Biar Ada Pegangan Saya Dan Saya Ada Rekaman Pembicaraan Itu Bahkan Dalam Rekaman Itu Saya Tanya Nilainya Berapa Dia Sebutkan Nilainya Rp 50.000 Dan Bahkan Sebenarnya Ketika Saya Tanya 50.000 Itu Dia Langsung Menjelaskan 50.000 Untuk Prabowo Gibran 50.000 Untuk Adejona Untuk DPR RI Ijin Yang Mulia Jika Diperkenankan Untuk Kami Putarkan Rekaman Suaranya Silahkan Ini Bukti Berapa Ibu Ijin Ini Bukti Tambahan Yang Mulia Untuk Melengkapi Keterangan Saksi Baik Yang Mulia Terima Kasih Yang Mulia Mungkin Dari Rekan Kami Masih Ada Yang Memperdalam Saksi Yang Mulia Untuk Dapat Diperkenankan Jadi Tadi Tidak Jadi Dibuka Siap Siap Sudah Bisa Dibuka Siap Yang Mulia Ijin Menggunakan HP Yang Mulia Yang Ini Yang Yang Dijadikan Bukti Siap Ini Yang Dijadikan Bukti Siap Kalau Paket 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 Kita Ambil Sekarang Apalagi Nanti Paket Yang Paket Bilang Bilang Itu Tadi Sama Saya Saya Ambil Sekarang Paket ? berjalan ke mana ke-2 ya Prabowo kan iya 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 02 oke di zona nanti ada zona di PRRD nya kan iya 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 sama Kota Medan lebih baru nanti ya bisa saya ambil posisi ini biar nggak pulak balik iya siap nyoblos aja lah karena proyek itu siap nyoblos oh maksudnya kan sama aja nih itu siap nyoblos kan sama aja oh gitu ya iya sama aja semua semua enggak ada kubidat-kubidat kan kok Bang semua sama berapa itu bang perampok nggak ada bisa dikoyak-koyak orang itu diampok di linknya nggak bisa dikoyak-koyak lagi Masuk berapa yang siap nyoblos aku bilang nanti sama istri kan walaupun 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 kalau roby nanti katanya spek antara roby atau regional pilih iya sudah bisa di anggih apa sudah bisa diterimano apa ilustrasinya cukup yang mulia yang apa namanya untuk yang joget tadi tuh ya disana ada bupati yang saudara sebut setau saksi bupati Labuan Batu Utara ini bupati yang saudara sebut setau saksi bupati Labuan Batu Utara ini berasal dari partai mana dari Partai Golkar ketua DPD Partai Golkar baik setau saksi apakah di di kegiatan lain apakah saudara bupati ini itu mendukung Prabowo Gibran atau tidak yang setau saksi iya mendukung Prabowo Gibran mendukung Prabowo Gibran ya baik itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua tadi saudara telah menampilkan video tersebut apakah saudara saksi pernah satu atau dua orang yang ikut dalam video tersebut untuk di wawancara atau ketemu dan menanyakan perihal maksud dikumpulkan mereka di acara tersebut ada saya tanya juga konfirmasi juga kepada orang yang terlibat di dalam acara itu dan mereka mengatakan memang acara itu disampaikan saja apa yang saudara ketua iya acara itu senam sehat namun bermuatan politis untuk politisnya dalam rangka apa iya dalam rangka pemenangan 02 mereka sampaikan kepada saudara saksi berkaitan dengan itu iya benar oke baik cukup untuk itu yang melihat terima kasih Hai terima kasih majelis kami akan bertanya singkat-singkat kepada semua saksi yang pertama kepada saksi atas nama dadan saudara saksi nyoblos atau milih di TPS berapa saya mencoblos di TPS 005 desa pasir erih pasir erih pasir erih kecamatan Cisata Kabupaten Paneglang oke di TPS anda untuk pemilu presiden yang menang pasangan calon nomor berapa 02 terima kasih selanjutnya saudara indah saksi atas nama indah saudara nyoblos di TPS nomor berapa TPS 01 kelurahan Kenteng kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Gidul Kenteng ya Kenteng kecamatan Ponjong Ponjong Kabupaten Gunung Gidul di TPS saksi yang menang pasangan calon nomor berapa calon presiden nomor 02 02 ya terima kasih selanjutnya saksi atas nama Fahmi saudara Fahmi nyoblos di TPS nomor berapa di TPS 08 desa penambangan kecamatan Palongbondo Sidoarjo di TPS saudara Fahmi TPS 8 tersebut yang menang calon nomor berapa 02 baik terima kasih selanjutnya saksi atas nama saudara Mehmet saudara Mehmet saudara saksi nyoblos di TPS nomor di TPS nomor 4 TPS 4 desa desa Lebak kampungnya kampung Cikaso Cikaso di Pandeklang ya Pak iya kecamatan Monjul jadi di TPS saudara saksi atas nama Mehmet yang menang pasangan calon nomor berapa Prabowo Gibran nomor berapa nomor 2 nomor 2 baik terima kasih selanjutnya saksi atas nama Mufti Ahmad saudara saksi nyoblos di TPS nomor TPS 35 TPS 35 TPS 35 desa Aikorsik Aikorsik kecamatan Aikwo Aikwo Kabupaten Labuan Batu Utara Batu Utara sumut ya di TPS anda yang menang pasangan calon nomor berapa 02 nomor 2 ya selanjutnya saksi atas nama Maruli saudara saksi nyoblos di TPS nomor berapa 047 47 ya 047 Desa Kelurahan Pulau Brayan Kota sorry Dulangi Kelurahan Pulau Brayan Kota Pulau Brayan Kota Kota Medan Kota Medan Kota Medan ya di TPS 047 dimana saudara saksi nyoblos yang menang nomor 2 saya nggak ngikut sampai akhir tapi untuk Medan secara keseluruhan 02 menang ketelak saya tanya saudara nyoblos nggak untuk pemilu presiden nyoblos di TPS berapa 047 yang menang calon nomor berapa nggak ngikut saya oh tidak tahu saya pikir tidak ikut nyoblos tidak tahu ya tidak tahu baik selanjutnya saksi atas nama Nendi 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 Sukma saudara saksi nyoblos di TPS nomor berapa nomor 3 TPS nomor 3 di Desa Darmalarang Darmalarang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Banjaran Majalengka ya iya di TPS anda yang menang nomor berapa 02 baik terima kasih selanjutnya yang terakhir saudara suprapto saudara suprapto di TPS nomor 09 9 ya Desa Kelurahan Kelurahan Petisa Tengah Kecamatan Medan Petisa Kota Medan ini ya di Kota Medan ya Pak ya Kota Medan Kota Medan di PPS bapak yang menang nomor berapa Pak nomor 2 baik terima kasih dari pihak terkait ada pertanyaan terima kasih mulia saya bertanya pada saudara dadan saksi saudara saksi saudara dadan apa saudara kenal dengan pensiunan TNI yang bernama Yosep tadi jelas kenal Pak soalnya rumahnya 5 meter 5 meter dari mana dari rumah saya baik saudara tahu Yosep ini apa ada punya afiliasi afiliasi kepada partai apakah tidak apakah dia aparat desa atau siapa tidak ada apeliasi ke partai cuma dia pensiunan TNI aja kekerjaannya apa setelah pensiun itu iya di rumah saudara tahu gak dari mana Pak Yosep itu mendapatkan berasai tidak tahu tidak tahu tidak baik cukup cukup silakan ya terima kasih ini ke ibu indah ya tadi mengenai intimidasi dari orang yang mengaku sebagai orang presiden ya kalau tidak salah ya pada waktu itu langkah penyelesaiannya seperti apa dilaporkan gak ke pihak kepolisian atau ada langkah penyelesaian lain gitu kami tidak melaporkan ke kepolisian kenapa pada waktu itu tidak dilaporkan kan diintimidasi waktu itu iya karena kami juga merasa bias karena yang datang itu apakah dari TNI atau Polri kami tidak tahu tapi yang jelas di jam 19.24 kami melaporkan secara internal kepada ketua DPD hanya itu yang kami lakukan begitu ya baik kemudian untuk ke nanti langsung aja di jawab sekalian saja Pak Mehmet Pak Mukti siapa lagi nih Maruli kemudian Nendi sama Pak Suprapto ini kejadian-kejadian ini ditindaklanjuti tidak sama Bawaslu atau dilaporkan ke Bawaslu atau Panwas maksudnya mungkin demikian pertanyaan kami cuman itu kalau Pak Mehmet sudah laporan dari saya dari Panwas saya laporkan Panwas lapor ke Bawaslu tapi sampai sekarang tidak ada laporan lagi kemana-mana sudah cukup tadi informasinya mungkin saya salah sebut yang lain aja yang mungkin belum ada klarifikasi mengenai itu itu aja ya Mulia terima kasih iya ada yang yang lain dijawab ada tidak laporan ke Bawaslu yang Bapak lihat Bapak alami itu kalau saya langsung koordinasi dengan pimpinan partai tetapi secara personal sebenarnya saya ada komunikasi dengan pengawas pemilu cuman karena mendapat respon yang juga kurang memuaskan akhirnya kita mengikuti petunjuk partai untuk nanti akan ditindaklanjuti ya oke Bapak sendiri tidak ya Pak Murti tidak ya tadi sudah jawab juga ya Pak Prapto atau Pak Nendi dulu saya juga tidak berlapor tidak ya Pak Prapto juga tidak pakai mic Pak ini direkam soalnya untuk berita cara kalau saya tidak saya langsung melapor pada pimpinan partai baik masih ada Pak cukup ya mau memperjelas ya tadi Pak Dadan itu mengatakan lapor pada DPC DPC apa itu? DPC Kabupaten Paniklang Pak DPC apa? PDI Perjuangan pada waktu lapor pada DPC Perjuangan DPI Perjuangan Anda tahu gak bahwa DPC melaporkan itu kepada Bawaslu atau Panmas? belum tahu DPC yang mulia saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada saksi Indah bahwa memang saya melihat video yang viral dari Ibu Indah ketika kejadian tersebut pertanyaan saya adalah apakah Ibu tahu jelas siapa orang yang melakukan yang ditada kutip intimidasi yang Ibu katakan sebagai orang presiden terima kasih seperti yang sudah kami sampaikan di saat kami datang dan bertanya kepada beliau beliau hanya mengatakan ring satu tim pengamanan presiden dan beliau mengamankan korban itu karena tugas untuk mengamankan presiden yang kami tahu hanya seperti itu tidak tahu namanya tidak tahu namanya cukup Pak dari Bawaslu cukup hanya mengkonfirmasi yang mulia izin untuk saksi Pak Mehmet melaporkannya ke Panwas Kecamatan ya Pak ya atas nama Doni Firmansah saya laporkan ke Panwas Kecamatan yang Bapak laporkan dua orang ya maksudnya ada yang Bapak sampaikan video berdurasi 30 detik foto berikut kaos pasangan calon Gibran ya iya video yang memakai kaos Prabowo Gibran jadi tapi nanti kami jelaskan dalam keterangan tapi sudah diterima oleh apa laporannya disitu Bapak yang ada di di laporannya terlapor satu Eka Surya Setiawan Kepala Desa Lebak dan juga Staris terlapornya terlapornya Eka Surya Setiawan dan juga terlapor dua Fuzi Setia Budi ini sudah ditindaklanjuti yang mulia sudah ada teguran dari kami laporkan kepada Pemda Kabupaten Paneglang untuk Haji Eka Surya Setiawan dan juga Fuzi ada Staris PPS sudah kami sampaikan kepada KPU sudah kami ada rekomendasinya dari Bawaslu akan kami sampaikan juga kok Pak Mehmet belum dapat karena beliau melaporkan kepada jadi kami anggap sebagai temuan jadi beliau melaporkan kepada Pan Wascam Pan Wascam yang melaporkannya kepada Bawas Pandegang untuk diperiksa demikian yang mulia baik itu tambahan yang mulia tambahan Bawaslu silahkan merespon apa yang disampaikan tadi saksi pertama atas nama Dadan Sudah Dadan ya tadi menyampaikan tidak ada hasil pengawasan Bawaslu ini perlu saya sampaikan ya yang mulia di hadapan majlis bahwa hasil pengawasan Bawaslu terkait peristiwa di Kampung Bombong Desa Pasir Rih Kecamatan Cisata sebagaimana disampaikan saksi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 ini Pan Wascam Kecamatan Cisata bersama PKD Pasir Rih melakukan pengawasan kegiatan pertemuan terbatas yang diselenggarakan oleh caleg DPRD Provinsi Banten atas nama ERPIN AMD No.11 Partai Golkar kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Bombong Desa Pasir Rih Kecamatan Cisata mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut caleg mempresentasikan visi misi arahan memilih dan mensimulasikan pencoblosan sehingga caleg tersebut juga berpesan untuk selalu rukun sekalipun berbeda pilihan kegiatan ini di akhiri pukul 12 dengan membagikan bahan kampanye berupa kerudung demikian tersebut tersebut oke terima kasih baik terima kasih 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 secara secara digabung yang mulia saya bisa sedikit satu menit yang mulia pertama kami tentu sangat mengapresiasi keputusan majlis yang akan menghadirkan empat menteri walaupun kami tidak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tapi karena memang persoalan ini begitu kompleks dan melibatkan banyak pihak dan kami juga mendapat banyak laporan terutama mengenai ketidaknetralan pihak kepolisian terutama kami tadi mencoba untuk menulis surat kepada Mahkamah Konstitusi melalui Panitra dan kami diminta untuk langsung menyampaikan kepada majelis nah usul kami jadi bukan permintaan yang usul dari kami ketua-ketua majelis MK yang mulia usul kami adalah kalau dimungkinkan untuk menghantirkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia General Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo karena memang banyak sekali persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan pihak kepolisian selama masa kampanye ya sudah Pak kami kemarin ketika membahas akhirnya memunculkan pihak-pihak yang dipanggil sudah mempertimbangkan dua permohonan Pak ya jadi permohonan nomor satu dan nomor dua dan kesimpulannya pada seperti itu sehingga kalau pun ada permohonan baru ya tentunya harus dibahas dibahas kembali tapi yang sudah pasti itu sehingga ikuti saja karena itu juga yang punya pertimbangan bahwa itu dibutuhkan atau tidak itu adalah makamah sekalipun Pak Mulia juga kemudian mengusulkan Pak Kapori untuk dipanggil kami hanya mengusulkan yang mulia semua kebijaksananya kepada Ketua Majelis baik kemudian untuk hari ini ada penambahan bukti dari termohon T17 dan T19 betul ya Pak kami isahkan dulu kemudian dari perkara nomor dua juga dari Bawaslu PK19 sampai dengan 83 PK87 sampai 89 91 sampai 95 104 sampai 107 135 sampai 142 146 sampai 149 153 sampai PK 154 157 sampai dengan 164 PK 166 PK 168 sampai dengan PK 177 PK 182 PK 184 sampai dengan PK 186 kemudian PK 189 sampai PK 194 betul sudah di verifikasi Pak Pak itu yang bisa disampaikan dari Masris Hakim izin yang mulia Pak Waslu mohon sedikit renvoi untuk beberapa bukti di perkara nomor 02 dari Pak Waslu apa renvoinya Pak ini dari juru panggil untuk memperbaiki sedikit bukti Pak Waslu untuk di renvoi permohonan dari kami atau nanti langsung ke bagian kepanitraan siap besok dilaporkan kembali untuk disahkan karena Masris Hakim menerima setelah dilakukan verifikasi siap terima kasih yang mulia baik untuk yang mulia dari pihak terkait apa jadi tadi kami mendengar ada permohonan dari kuasa hukum paslon 3 yang meminta dihadirkan bukan permohonan usulan yang minta dihadirkan Kapolri kami dari pihak terkait mengusulkan juga seandainya dikabulkan oleh filsakim usulan kami kami minta dihadirkan juga kepala badan intelijen negara ya nanti dipertimbangan tapi prinsip sebenarnya sudah selesai di kemarin Pak karena hari ini sebenarnya sudah tidak lagi menerima itu nanti tidak ada kepastian step-step jadwal sidang kita ini tapi nanti akan kami diskusikan dengan para hakim untuk untuk KPU Pak Asim supaya daftar saksi dan alih supaya disampaikan hari ini karena jadwal Bapak untuk besok terima kasih majelis nanti kami sampaikan setelah sidang ini selesai rencananya satu orang ahli dan dua orang saksi terima kasih satu ahli dua saksi fakta dari Bawaslu kami mengajukan dua ahli dan tujuh orang saksi yang mulia dua ahli tujuh saksi baik ya dikabung jadi besok untuk mendengar keterangan ahli dan saksinya KPU dan Bawaslu mohon nanti supaya segera disampaikan kepada Kepanitraan untuk daftar nama dan baik saksi maupun ahlinya cukup ya baik untuk memberi kesempatan kepada pihak termohon dan pihak pemberi keterangan Bawaslu menghadirkan saksi dan ahli sidang ditunda hingga besok pagi tanggal oh iya ini ada yang tertikah dari KPU untuk kuasa hukum yang nomor 1 dan nomor 2 bisa diberikan jelasan Pak belum tanda tangan apakah masih disertakan atau sudah dikeluarkan saja dari tim mohon izin yang mulia boleh disebutkan namanya yang mulia Bernard Dermawan Andi Krishna Mohamad Naufan Dwi Putra Nugra empat orang mohon izin yang mulia dari internal KPU semua itu yang mulia jadi Pak Bernard masih dalam tugas kemudian Pak Andi Krishna Pak Kapero masih sakit kemudian Mas Andi Naufar dan Mas Dwi masih dalam tugas jadi belum bisa pendatangan kuasa yang mulia mohon kebijaksanaannya dikeluarkan dikeluarkan saja ya kan tidak datang untuk apa baik tadi minta kebijaksanaan dikeluarkan dikeluarkan baik izin yang mulia saya kami ingin bertanya dari bawah selu yang mulia kebetulan saksi yang kami maksudkan adalah dari bawah selu provinsi apakah itu termasuk saksi atau termasuk dari bawah selu dari bawah selu Pak dari bawah selu provinsi yang mulia apakah termasuk saksi atau pihak keterangan nanti dipertimbangkan mahkamah apakah sebagai pemberi keterangan bagian dari pemberi keterangan atau kas saksi siap yang disumpah kami nanti bisa sikapi itu terima kasih baik untuk beri kesempatan kepada pihak termohon KPU dan pihak pemberi keterangan Bawaslu mengajukan bukti saksi dan ahli sidang ditunda hingga hari Rabu tanggal 3 April 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian barat kemudian agenda persiangan adalah dengan cara digabung jadi diperintahkan kepada Kepanitraan untuk memanggil pemohon nomor 1 untuk besok sedangkan untuk pemohon nomor 2 dan pihak termohon pihak terkait dan Bawaslu tidak perlu kami panggil lagi karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi sidang selesai dan ditutup hadirin dimohon berdiri yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan hadirin disilahkan duduk kembali hadirin yang kami hormati dimikirkanlah persidangan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 untuk perkara nomor 2 garis miring phpu.pres garis datar 22 romawi garis miring 2024 telah selesai yang mulia berawal pada tanggal 29 Januari sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April berawal pada tanggal 29 Januari 2024 jam 19 kader kami mengalami intimidasi dari dua aparat yang mengaku sebagai tempeng awal presiden yang saat itu mempersiapkan Kabupaten Gunung Kitul untuk lokasi kunjungan presiden sehingga karena dua kader kami yang kami tugaskan untuk memasang bendera di seluruh kabupaten diminta menurunkan bendera dan juga dilarang untuk mengibarkan bendera di area presiden akan melintas maka kedua kader kami tersebut menolak karena menolak maka dua aparat yang mengaku sebagai tempeng awal presiden tersebut minta bertemu dengan penanggung jawab dari partai PDI Perjuangan maka diantarlah bertemu dengan saya yang akhirnya terjadi dialog diskusi dan negosiasi yang kami disitu dipaksa untuk menurunkan bendera dan dengan tegas kami menolak karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan aturan bahwa presiden akan datang dan melintas kami diminta menurunkan bendera karena situasi malam itu sangat keras dan memanas maka terjadilah deal bahwa di area lokasi presiden akan melakukan acara dan wilayah yang harus ini dimana Ibu saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi yang hanya mendengar atau di auditu dan melihat bukan melihat maaf bukan melihat jadi saksi yang mendengar jadi saksi yang mendengar dan kemudian hanya satu dua saksi yang menyatakan melihat secara langsung tapi yang lain hanya mendengar kemudian ada satu saksi yang sangat viral selama ini seorang Ibu Ibu Indah namanya saksi itu yang menyatakan bahwa ada aparat yang mengintimidasi kader dari saksi tersebut dan setelah kita dalami kita tanya siapa aparat tersebut nama siapa tapi hanya pasukan pengamanan presiden namun tidak tahu siapa dan itu sebagai pasukan pengamanan presiden jadi beberapa keterangan-keterangan saksi di sini tidak mempunyai korelasi langsung dengan pokok yang dimohonkan oleh para pemohon khususnya dalam hal ini pemohon dua demikian juga tidak menjelaskan relevansi apa dari keterangan saksi itu terhadap permohonan jadi dengan demikian kita melihat banyak permohonan atau keterangan saksi dari permohonan itu yang tidak mempunyai relevansi dan korelasi secara juridis saya kira demikian mungkin ada tambahan dari Prof. Yussel baik kami sudah mendengar menyimak dan juga bertanya kepada para saksi yang dihadirkan pada sore hari ini dan kami merasa sangat bersyukur karena saksi-saksi ini menerangkan bahwa terjadi pelanggaran pelanggaran tertentu di tempat-tempat tertentu seperti di Pandeglang di Banten di Gunung Kidul di Jogja di Medan dan lain-lain tapi hampir semua mengatakan sudah melapor kepada Panwas dan kepada Bawaslu dan sudah ditindak lanjuti artinya persoalan itu memang sudah selesai jadi tidak bisa lagi dibawa kepada Mahkamah Konstitusi ada dua mengatakan hanya melapor kepada DPC PDB Perjuangan tapi tidak tahu apakah DPC di tempat itu melaporkan kasus itu ke Bawaslu ke Bawas apa Panwas Bawaslu di Kabupaten dan seterusnya itu tidak mereka ketahui jadi kalau yang selama ini didalilkan oleh para pemohon khususnya pemohon dua bahwa mereka akan membuktikan terjadinya pelanggaran TSM terstruktur sistematik masif dengan hanya menghadirkan tujuh orang saksi dia tidak bisa membuktikan apa-apa ya pasif itu kalau di Pilkada itu setengah dari kecamatan yang ada di Kabupaten Kota kalau terjadi itu maka terbukti ada pelanggaran secara TSM tapi dalam kasus Pilpres darah pemilihannya kan 38 provinsi sementara yang terjadi ini tadi di satu desa di Kabupaten Pandeglang di satu tempat di Gunung Kidul di satu tempat di mana tadi ini Ibu-Ibu itu Gunung Kidul jadi sebenarnya kalaupun itu ada sama sekali tidak menunjukkan bahwa telah terjadi satu pelanggaran secara terstruktur sistematik dan masif di seluruh wilayah Indonesia tadi hanya ada dua kasus ya satu di Pandeglang satu di Medan orang memberi sembako yang apa bukan sembako beras yang ada gambar stiker Prabowo Gibran tapi ketika ditanya siapa yang ngasih itu ya benar kami tidak tahu yang ngasih itu hanya seorang pensiunan TNI namanya Yosef tapi apakah dia berafiliasi dengan partai tertentu atau kalau dia adalah bagian dari tim kampanye nasional pasolon tertentu orang itu kami juga tidak tahu dan satu lagi dibawa karung berasnya ke dalam tapi dikatakan juga tidak ada janji apa-apa harus memilih pasangan-pasangan calon tertentu tapi berasnya ditinggal aja di rumahnya dan dibawa ke ruang sidang ini jadi kalau terjadi misalnya pembagian sembako yang dikatakan terstruktur sistematik dan masif hanya dua kasus seperti itu dia tidak bisa membuktikan apa-apa karena bukti pelanggaran TSM itu adalah bukti kuantitatif bukan bukti kualitatif dua karung beras dibawa ke sidang MK ini mau digeneralisasi terjadi pelanggaran masif di seluruh Indonesia saya kira sangat jauh dari kenyataan jadi kami tidak khawatir dengan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan kami tetap berkeyakinan bahwa tidak cukup bukti untuk mengatakan adanya pelanggaran TSM dalam Pilpres terima kasih yang mulia berawal berawal pada tanggal 29 Januari 2024 jam 19 kader kami mengalami intimidasi dari dua aparat yang mengaku sebagai tempeng awal presiden yang saat itu mempersiapkan Kabupaten Gunung Kitul untuk lokasi kunjungan presiden sehingga karena dua kader kami yang kami tugaskan untuk memasang bendera di seluruh kabupaten diminta menurunkan bendera dan juga dilarang untuk mengibarkan bendera di area presiden akan melintas maka kedua kader kami tersebut menolak karena menolak maka dua aparat yang mengaku sebagai tempeng awal presiden tersebut minta bertemu dengan penanggung jawab dari Partai BDI Perjuangan maka diantarlah bertemu dengan saya yang akhirnya terjadi dialog diskusi dan negosiasi yang kami disitu dipaksa untuk menurunkan bendera dan dengan tegas kami menolak karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan aturan bahwa presiden akan datang dan melintas kami diminta menurunkan bendera karena situasi malam itu sangat keras dan memanas maka terjadilah dil bahwa di area lokasi presiden akan melakukan acara dan wilayah yang harus di kecamatan Wonosari Kelurahan Karangrejek Kabupaten Gunung Gitul yang mulia sehingga deal kami adalah jika di lokasi presiden akan hadir kami sepakat tidak ada alat peraga kampanye tetapi di lokasi presiden mau melintas terus terang kami menolak dengan tegas dan jika sampai sediluar pengetahuan kami bendera diturunkan kami sampaikan kepada beliau berdua bahwa kami akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan selang 24 menit dari jam itu kami mendapatkan pesan WA dari Pak Kapolres Gunung Gitul yang intinya sama dan pesannya langsung saya screenshot karena saya takut segera terhapus dan sudah kami kirimkan untuk nanti bisa dibantu ditayangkan intinya beliau meminta kebesaran hati saya sebagai ketua DPC tentang pengibaran bendera ketua DPC apa Ibu? saya BDI Perjuangan yang mulia kemudian saya jawab jam 8 lewat 3 menit kepada Pak Kapolres jawaban saya sama seperti dihadapan dua personil yang mengaku sebagai tem pengamanan Presiden bahwa kami menolak untuk menurunkan bendera dan kami sudah adu argumen di lapangan dan dealnya bahwa di lokasi titik obyek kami sepakat tidak ada bendera BDI Perjuangan tetapi di lokasi yang lain kami akan menjaga sampai pagi maka jam setengah 10 sebagai ketua DPC yang merangkap Komandan Satgas saya perintahkan seluruh Satgas untuk malam itu bertemu dengan kami untuk rapat di rumah makan layah kembar karena kami berpikir sebagai ketua DPC saja saya diperlakukan seperti itu saya takutnya di luar sepengtauan kami bendera nanti diturunkan sehingga saat itu datanglah 150 Satgas dari 4 peloton Satgas yang kami miliki di Kabupaten Gunung Kidul dan langsung kami beri arahan untuk menjaga bendera BDI Perjuangan sampai jam 6 pagi yang mulia dan saya ikut serta patroli sampai dengan jam 5 pagi karena saat itu kami menerima pesan WA dari Ketua BP Pemilu Pak Bambang Wuryanto jam 00 lewat 40 menit bahwa kami jam 8 diminta menjemput Ibu Puan di Bandara Jogja setelah itu kami perintahkan kepada seluruh Satgas selama saya tidak ada di lapangan dan Presiden hadir untuk dipastikan bendera BDI Perjuangan tetap berkibar dengan mereka ikut membaur di acara yang akan berlangsung dengan menggunakan pakaian sipil baik kemudian terakhir bagaimana akhirnya apa bendera itu sampai dengan pagi yang mulia bendera kita jaga aman tetapi jam 11 siang pukul 11.40 saat kami di Bandara kami mendapat telpon dari Satgas bahwa seluruh Satgas kami digledah oleh aparat penegak hukum saat itu saya menelpon Intel Polres yang mulia karena dalam pikiran saya yang malam itu WA saya adalah Pak Kapolres saya mungkinkan yang melakukan dari Pak Kapolres saya tanya kepada Intel Polres apakah saudara diperintah Kapolres untuk menggeledah Satgas kami yang berkaus ganjar karena yang digeledah tidak ada yang laki-laki yang mulia tetapi Satgas perempuan juga dijawab oleh Intel Polres bahwa bukan dari Polres dan tidak ada perintah saya tanyakan kepada Satgas yang telpon ternyata dari Kodim yang mulia maka kasih Intel Kodim bernama Pak Sinyo Suprianto langsung saya telpon saya keberatan bahwa Satgas di Lapan tidak melakukan apapun tetapi kenapa digeledah bajunya yang berkaus ganjar digiring diantar pulang yang mulia saya tanyakan kepada Satgas apakah disitu ada pendukung paslon lain dijawab ada bahkan membawa sepanduk lebih dari 50 sepanduk dibentangkan di pinggir jalan setelah itu saya telpon Komandan Kodim tiga kali saya telpon tidak diangkat maka Komandan Kodim saya WA yang mulia dan bukti WA-nya juga kami kirimkan disitu kami tegas kami tersinggung dan juga kami komplain kepada Komandan Kodim bahwa kenapa Satgas harus digeledah katakanlah ada warga masyarakat atau relawan yang akan menyampaikan aspirasi tetapi untuk tidak diberlakukan seperti itu karena ini negara demokrasi dan saya sampaikan kepada Komandan Kodim bahwa kita pastikan akan bertemu di lapangan seandainya kasih intel Kodim tetap melakukan penggeledahan kepada Satgas maupun relawannya ada di lapangan selang beberapa menit Komandan Kodim menjawab WA saya yang mulia bahwa beliau tidak berada di lapangan dan tidak mengetahui hal itu tetapi oke ibu yang ini yang berkaitan dengan penganiayaan bagaimana ya setelah itu selang 15 menit kami dalam posisi perjalanan ke Gunung Kidul mendapatkan telepon bahwa ada relawan yang ditangkap dan dipukuli kemudian dianiaya karena membentangkan sepanduk pasangan 03 saya tanyakan apakah disitu tidak ada orang yang menolong yang mulia dijawab tidak ada yang berani menolong saya telepon Immanuel Aprianto Purna Wijaya untuk menegosiasi Immanuel adalah kader kami PAC Kecamatan Ponjung yang mulia kemudian Immanuel mencoba menegosiasi saya beri materi yang mulia katakanlah ada simpatisan yang dianggap bersalah atau membahayakan obyek tetapi tidak untuk dipukuli dihakimi karena ini negara Pancasila ini adalah negara hukum silahkan ditangkap tetapi tidak dianiaya tetapi negosiasi ini gagal dilakukan Immanuel bahkan Immanuel telpon bahwa dia diancam akan ditembak disitulah emosi saya bangkit yang mulia saya langsung meluncur kembali ke Kabupaten Gunung Kitul dan saya langsung datang ke lokasi sekitar pukul 13.03 dan anak itu masih ditahan saya merasa sedih yang mulia karena Bongkarno memerdekakan negara ini dalam pembukaan undang-undang salah satunya kita merdeka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia tetapi kenapa ada rakyat yang tidak bersenjata dianiaya oleh aparat yang bersenjata apalagi yang dijelaskan Ibu akhirnya yang mulia kami menegosiasi kepada dua aparat yang melakukan penangkapan tersebut seandainya anak itu siapa itu aparat itu kami tidak tahu namanya tetapi di saat kami datang saya bertanya bapak siapa saya adalah ring pertama yang diminta untuk mengamankan presiden kenapa anak ini dipukuli beliau menjawab videonya ada nanti bisa kita saksikan yang mulia karena anak itu dianggap membahayakan obyek yang mulia saya sampaikan seandainya anak ini dianggap membahayakan obyek apakah harus dipukuli apakah harus dianiaya dan dipermalukan silahkan ditangkap silahkan ditahan saya sampaikan begitu yang mulia tidak usah diulang-ulang ini kejadiannya kapan ibu yang tanggal 30 pukul 13 yang mulia 30 bulan bulan januari 2024 pukul pukul 13 03 menit saya sampai di lokasi baik itu saja ya akhirnya si korban saya yang membawa ke rumah sakit umum daerah yang mulia terima kasih baik dari Pak Mi terima kasih yang mulia jadi semua ahli yang kami tampilkan yang menggambarkan fenomena-fenomena yang kita lihat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ya mengenai Bansos semua mengatakan bahwa Bansos itu punya impact terhadap voting behavior ketokohan saya bukan ahli dalam audit forensik tetapi seperti halnya audit-audit lain yang berhubungan dengan hukum itu pasti mencari jejak jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda-benda atau apapun di lokus di mana kejadian itu terjadi dan biasanya nanti ada prosedurnya apa yang saya gambarkan tadi flow dari alur rekapitulasi dan data apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari setiap proses dan siapa yang terlibat itu akan membantu pihak audit forensik untuk melakukan pekerjaannya begitu yang mulia kemudian untuk jawaban Pak Makdir mengenai apakah si rekap dapat dikecualikan untuk diketahui oleh publik saya terbiasa mengembangkan suatu sistem informasi dan saya biasa membimbing mahasiswa juga bahwa sesuatu proses yang sudah terbuka untuk umum itu bisa kita modelkan seperti saya tadi menggambarkan tahapan rekapitulasi dalam sebuah model model itu tidak harus persis sama tapi memuat hal-hal yang signifikan karena kepentingannya adalah kita untuk memahami siapa yang akan memerlukan sistem tersebut dan layanan apa yang akan diberikan oleh sistem terhadap setiap laku di dalam setiap tahapan itu dan dokumen apa yang berkaitan dengan mereka jadi kalau dokumen hasil analisis menurut saya itu terbuka sebetulnya kalau kita mau bahwa itu harus dijaga itu adalah kalau memang ada katanya patent patent ini adalah patent lebih terhadap pembacaan mungkin ya yang di serekab mobile bahwa dari hasil foto C1 itu nanti KPPS bisa foto kemudian software akan melakukan komputasi sehingga angka-angka yang ada itu bisa dikonversi ke data numerik karena itu kan sudah ada kotaknya nah itu akan dikonversi dengan tepat nah karena dia sudah ada patent saya yakin itu tidak ada problem disana jadi makanya saya menugah ini ada apa apa ada yang men-sabotasi seperti tadi pintu pesawat sudah didesain ada pasti pintunya dibuat oleh daun pintunya oleh designer tapi kenapa ketika di hari H hilang seatbelt juga hilang nah itu yang terjadi yang mulia jadi yang bisa dijaga itu adalah yang yang boleh disembunyikan patent tapi patent itu kan jelas apa yang dilakukan dan dia sudah teruji jadi menurut saya software serikat mobile harusnya bisa menghasilkan data yang benar dan lalu kenapa bermasalah nah itu kembali lagi pada persoalan tadi modus manipulasi suara secara masif tadi untuk bisa membawa ke sana maka dilakukan dugaan saya dilakukan hal-hal tertentu sehingga bisa diedit oleh KPU kabupaten kota kemudian bisa menutupi bahwa ini sudah terjadi memang perubahan padahal harusnya itu tidak terjadi kalau softwarenya sesuai dengan desain awal kemudian alat untuk menutupi hasil sebetulnya tadi saya sangat percaya sama teman-teman saya di ITB kita juga melaporkan begitu banyak pelanggaran di daerah jadi ya pihak 02 perlu melihat lebih teliti lebih cermat bukan saja dari kerangka teoretis dari segi paradigma tapi juga melihat apa yang kami lakukan di banyak tempat di seluruh Indonesia kita punya banyak nama persoalannya kan tidak semua mereka itu apa namanya bersedia namanya disebutkan kita punya banyak kepala desa yang diintimidasi oleh pihak TNI oleh pihak kepolisian makanya kita minta Kapolri untuk hadir untuk memberikan keterangan di persidangan nah ini kan ketua majelis akan membahas itu secara internal dalam rapat mereka tapi kalau kita diperkenankan kita ingin minta itu mereka minta kepala bin ya silahkan aja kita juga membuka pintu kita tidak menolak tidak menghalangi sama sekali mereka malah minta Ibu Megawati untuk dihadirkan sebagai saksi Ibu Megawati kan bukan pejabat publik dia tidak menentukan kebijakan apapun dalam negeri ini sekarang ini tapi Ibu Megawati bersedia untuk hadir sebagai saksi atau pemberi keterangan kalau itu dipanggil oleh makam kita sudah mendapat konfirmasi dari Ibu Megawati Ibu Megawati sama sekali tidak menolak nah saya hanya ingin jangan hanya empat menteri itu jangan hanya pihak DKPP tapi hadirkan juga akapolri minimal itu untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai magnitude pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama kampanye selama pecoblosan dan selama penghitungan suara oke yang empat empat menteri empat menteri itu kan Bansos menteri keuangan menteri sosial menteri menko perekonomian kemudian menko PMK itu semua harusnya Bansos yang kita juga ingin lihat bagaimana netralitas pejabat terutama aparat kepolisian dan militer nah untuk itu kita minta ya Kapolri Kapolri ini sangat sulit untuk berkomunikasi kita berapa kali ya mencoba untuk bertemu dengan Kapolri kita tidak mendapat apa ya peluang untuk bisa bertemu dengan Kapolri nah mudah-mudahan kalau Mahkamah Konstitusi memanggil mereka ya memanggil Kapolri dia akan datang itu kewajiban dia untuk datang tapi ya belum tentu apakah Mahkamah Konstitusi akan memanggil mereka tapi kan bisa terbuka ya kalau melihat tadi akan dibahas terlebih dulu kita berdoa semoga MK memutuskan akan memanggil Kapolri karena kalau hanya Bansos itu pincang ya tidak-tidak memadai yang intervensi kekuasaan intimidasi kriminalisasi itu banyak kalau disengkan akriminalisasi nah ini juga penting untuk diangkat yuk makasih ya makasih banyak makasih saya sebut bukan ahli dalam audit forensik tetapi seperti halnya audit-audit lain yang berhubungan dengan hukum itu pasti mencari jejak jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda-benda atau apapun di lokus dimana kejadian itu terjadi dan biasanya nanti ada prosedurnya apa yang saya gambarkan tadi flow dari alur rekapitulasi dan data apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari setiap proses dan siapa yang terlibat itu akan membantu pihak audit forensik untuk melakukan pekerjaannya begitu yang mulia kemudian untuk jawaban Pak Magdir mengenai apakah si rekap dapat dikecualikan untuk diketahui oleh publik saya terbiasa mengembangkan suatu sistem informasi dan saya biasa membimbing mahasiswa juga bahwa sesuatu proses yang sudah terbuka untuk umum itu bisa kita modelkan seperti saya tadi menggambarkan tahapan rekapitulasi dalam sebuah model model itu tidak harus persis sama tapi memuat hal-hal yang signifikan karena kepentingannya adalah kita untuk memahami siapa yang akan memerlukan sistem tersebut dan layanan apa yang akan diberikan oleh sistem terhadap setiap laku di dalam setiap tahapan itu dan dokumen apa yang berkaitan dengan mereka jadi kalau dokumen hasil analisis menurut saya itu terbuka sebetulnya kalau kita mau bahwa itu harus dijaga itu adalah kalau memang ada katanya patent patent ini adalah patent lebih terhadap pembacaan mungkin ya yang di serekat mobile bahwa dari hasil foto C1 itu nanti KPPS bisa foto kemudian software akan melakukan komputasi sehingga angka-angka yang ada itu bisa dikonversi ke data numerik karena itu kan sudah ada kotaknya nah itu akan dikonversi dengan tepat nah karena dia sudah ada patent saya yakin itu tidak ada problem di sana jadi makanya saya menugah ini ada apa apa ada yang mensabotasi seperti tadi pintu pesawat sudah didesain ada pasti pintunya dibuat oleh daun pintunya oleh designer tapi kenapa ketika di hari H hilang seatbelt juga hilang nah itu yang terjadi yang mulia jadi yang bisa dijaga itu adalah yang boleh disembunyikan patent tapi patent itu kan jelas apa yang dilakukan dan dia sudah teruji jadi menurut saya software serekat mobile harusnya bisa menghasilkan data yang benar dan lalu kenapa bermasalah nah itu kembali lagi pada persoalan tadi modus manipulasi suara secara masif tadi untuk bisa membawa ke sana maka dilakukan dukan saya dilakukan hal-hal tertentu sehingga bisa di edit oleh KPU Kabupaten Kota kemudian bisa menutupi bahwa ini sudah terjadi memang perubahan padahal harusnya itu tidak terjadi kalau softwarenya sesuai dengan desain awal kemudian alat untuk menutup hasil sebetulnya tadi saya sangat percaya sama teman-teman saya di ITB karena kami kakak kelas adik kelas kemampuan mereka pasti teruji dan Prof Iping Supriyatna itu adalah pembimbing saya S1 sampai dengan S3 beliau sangat ahli di bidang itu punya punya patent untuk digital saya lupa nama panjang tapi bisa membaca tulisan tangan di sini di scan sampai hasil hasilnya karakternya muncul sesuai sebetulnya saya yakin bahwa itu bukan software patent itu yang bermasalah karena apa kejangganan lagi adalah tidak mungkin ya satu angka itu bisa berubah menjadi N angka itu kalau kita turunkan algoritmanya itu pengenalan itu adalah sampai diturunkan sampai ke satu digit aja satu digit jadi gak mungkin meledak gitu loh nah satu lagi ya bahwa terjadi edit yang menurut saya ini seperti apa ya itu tadi ada pegawai bank seenaknya mengubah-ubah data transaksi dari nasabah pada itu gak boleh data suatu transaksi itu gak boleh diubah kalau di kalau pun harus dibenarkan dia harus dientrikan lewat transaksi baru kalau terjadi kesalahan kalau ini yang saya lihat adalah seperti ditimpa gak ada gak ada penjelasan dokumen berita acara dan sebagainya jadi kalau menutupi jadi jadi saya yakin desain teman saya benar cuman apakah sirekap sekarang untuk menutupi ya konsekuensinya seperti itu ternyata saya sudah prediksi prediksi bahwa suatu saat informasi sirekap pasti ditutup itu sebelum ditutup bahkan mungkin diklaim seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo lalu lokus KM59 dimusnahkan bisa terjadi itu yang lain jatuh Ibu sudah habis terus yang pertanyaan dari Pak Ketua KPU mohon maaf saya memang tidak membuat persis sama tadi C1 tahu itu salah C hasil gitu ya C hasil D hasil PPK D hasil kabupaten kabupaten kota itu memang ada ya untuk yang terakhir ada rekapitulasi nasional namanya formulir D kemudian SK KPU 224 ini saya agak lupa Pak banyak banget 360 60 tentang apa itu didasarkan si rekap ataukah oh iya saya saya tadi dapat pencerahan bahwa si rekap itu diaturannya memang sudah dijadikan sebagai alat sebagai alat bantu untuk publikasi publikasi hasil dan juga rekapitulasi nasional itu sudah diatur oleh undang-undang peraturan KPU mungkin ya karena saya bukan orang hukum tapi saya dapat informasi itu sudah diatur jadi kemudian saya dari perspektif engineer tadi sengaja terima kasih Terima kasih.